Cersil Naga Sasra dan Sabuk Inten Jelit 29 Tamat Berita tentang hilangnya Endang Widuri telah benar-benar menggoncangkan perasaan Mahasajenar. Bagaimana ia akan dapat menikmati hari-hari seterusnya, apabila disadarinya betapa pedih hati Arya Salaka dan orang-orang lain di Banyu Biru. Orang-orang yang selama ini berada di dalam suatu lingkungan yang seakan-akan mengalami semua nasib, suka dan duka, manis pahit bersama-sama. Apakah kini ia mampu menutup perasaannya, dan beristirahat dengan tenang sambil menunggu hari-hari yang berbahagia itu? Sedangkan Keboka Nigara, Arya Salaka, Gajah Sora dan orang-orang lain di Banyu Biru sedang berprihatin. Timbulah kemudian persoalan tersendiri di dalam hati Mahasajenar. Persoalan yang amat rumit. Kedatangannya di Gunung Kidul merupakan permulaan dan hari-hari yang cerah bagi Rarawilis sebagai seorang gadis yang merindukan hidup tentram dan wajar. Tiba-tiba kini mereka dikejar lagi oleh suatu persoalan yang tak pernah mereka sangka-sangka akan terjadi. Tiba-tiba Mahasajenar itu pun bertanya kepada bantaran. Bantaran, apakah setiap orang di Banyu Biru yakin bahwa Widuri benar-benar hilang? Ya. Semua orang menganggap demikian, sahut bantaran. Apakah Widuri tidak sedang merajuk, karena ia tidak diperbolehkan ikut ke Gunung Kidul bertanya Mahasajenar lagi? Ada juga dugaan demikian, jawab bantaran. Tetapi ternyata tidak. Seorang gadis melihat Widuri berkelahi, dan seorang laki-laki yang tak dikenal telah menculiknya di belumbang selagi Widuri sedang hendak mencuci pakaiannya. Bukan main desis Mahasajenar. Widuri adalah seorang gadis yang kuat. Kalau seseorang berhasil menculiknya, maka orang itu pun pasti orang yang lebih kuat pula. Bantaran mengangguk-anggukan kepalanya. Ia sependapat dengan kata-kata Mahasajenar itu, kata-kata serupa pernah juga didengarnya di Banyu Biru. Pendapat itu pun kemudian menjadi sepi. Masing-masing hanyut dalam arus perasaan sendiri. Mahasajenar menjadi gelisah karenanya. Sekilas ditatapnya wajah Rarawilis. Dan terasa dada Mahasajenar berdesir. Dilihatnya gadis itu menundukkan wajahnya yang muram. Mahasajenar tidak dapat meraba, apakah sebenarnya yang sedang dipikirkan oleh Rarawilis. Apakah ia sedang berpikir dan berduka karena hilangnya Widuri ataukah ia sedang mencemaskan dirinya, bahwa kebahagiaan yang ditunggu-tunggunya itu akan mengalami gangguan pula. Tetapi sudah pasti bahwa Mahasajenar tidak akan dapat berdiam diri mendengar hal itu. Meskipun bantaran kemudian menjelaskan, bahwa kedatangannya hanyalah sekadar memberitahukan, namun pemberitahuan atas permintaan Arya Salaka itu sudah pasti mempunyai nilai tersendiri di dalam hatinya. Arya Salaka adalah muridnya. Pada saat nyawa anak itu terancam oleh bahaya maut dari setiap penjuru. Pada saat anak itu ditinggalkan oleh ayahnya yang dikasihinya. 5-6 tahun ia mengolah anak itu supaya ia dapat memenuhi permintaan ayahnya menjadikan anak itu anak yang kuat lahir dan batinnya, mempersiapkan anak itu untuk kedudukannya yang akan datang. Bukan, bukan itu saja yang mendorongnya menempa Arya Salaka, tetapi rasa keadilannya memang menuntut demikian. Kini, setelah pekerjaan itu selesai, apakah ia tega melihat anak itu berduka karena sebuah persoalan yang sangat pokok baginya? Persoalan kegairahan hidup di masa depan. Mahesajenar tahu benar perasaan yang bergolak di dalam hati muridnya itu. Apabila Endang Widuri tidak dapat diketemukan, maka Arya Salaka akan kehilangan sebagian dari masa depannya pula. Demikianlah, ketika kemudian bantaran itu beristirahat bersama-sama kawan-kawannya, maka di gandok kulon, Mahesajenar memerlukan duduk bersama dengan Rara Willis. Mahesajenar ingin mencoba menyatakan perasaannya kepada gadis itu, dan ia mengharap mudah-mudahan Rara Willis akan mengetahui dan mengertinya pula. Namun karena itulah maka ia menjadi gelisah. Apalagi ketika dilihatnya Rara Willis selalu menundukkan wajahnya yang suram. Maka kebimbangan yang tajam telah melanda dada Mahesajenar. Untuk sesaat ia menjadi ragu-ragu. Apakah yang sebaiknya dilakukan? Apakah ia akan membiarkan Widuri hilang dan Arya Salaka menyesali peristiwa itu sepanjang hidupnya? Betapapun sulitnya, namun kemudian Mahesajenar itu pun berkata pula. Willis, bagaimanakah tanggapanmu atas berita yang dibawa oleh bantaran? Mahesajenar menjadi semakin berdebar-debar ketika Rara Willis sama sekali tidak mengangkat wajahnya. Namun meskipun demikian gadis itu menjawab, kasihan anak itu. Ya, kasihan Widuri, dan kasihan pula Arya Salaka, sahut Mahesajenar. Rara Willis hanya menganggukan kepalanya. Dan ia tidak lagi berkata apa-apa. Mahesajenar menjadi semakin bimbang. Dengan hati-hati dicobanya untuk menuntun pembicaraan ke arah yang dikehendaki, katanya, tetapi bagaimanapun juga anak itu harus diketemukan. Ya sahut Rara Willis. Sebenarnya hati Rara Willis pun terganggu pula oleh peristiwa itu. Endang Widuri yang nakal itu tak pernah dapat dilupakan. Setiap kali wajah anak itu terbayang di dalam rongga matanya. Kenakalan dan kelincahan serta sifat kanak-kanakannya yang jujur kadang-kadang menimbulkan rasa rindunya untuk segera bertemu dengan anak itu. Namun tiba-tiba anak itu hilang. Karena itulah maka mau tidak mau terbersih pula suatu perasaan yang dalam di dalam hatinya. Tetapi ia sendiri sedang menghadapi persoalan yang sangat penting dari segenap umurnya. Hari-hari yang diharapkannya akan segera datang. Ia mengharap kedatangan beberapa tamu, terutama dari Karang Tumaritis. Namun tamu itu pasti tidak akan segera datang. Rara Willis itu pun menarik nafas dalam-dalam. Akhirnya Mahasajenar tidak dapat berbuat lain daripada mengatakan maksudnya. Maksud itu memang harus dikatakannya. Nanti atau sekarang. Sebab ia tidak dapat menghindari kejaran perasaan tentang hilangnya Endang Widuri. Karena itu, maka dengan susah payah ia pun berkata. Willis, apakah kau akan sependapat seandainya aku pergi ke Banyu Biru untuk membantu mencari anak yang hilang itu? Rara Willis sudah tahu sebelumnya bahwa Mahasajenar akan berkata demikian. Bahwa Mahasajenar akan meninggalkan lagi untuk waktu yang tidak dapat ditentukan. Rara Willis tidak segera dapat menjawab. Meskipun pertanyaan itu sudah diduganya, namun hatinya berdesir juga mendengar pertanyaan itu diucapkan. Dan sebenarnya lah ia menjadi bersedih. Hari-hari yang dinantikan ia itu seakan-akan menjadi semakin jauh daripadanya. Kalau mula-mula ia merasa bahwa hari-hari yang dinantikan itu telah berada di ambang pintu, maka kini pintu itu tiba-tiba tertutup kembali. Tetapi Rara Willis tidak akan dapat menyalahkan siapa-siapa. Mahasajenar tidak bersalah. Sejak semula ia mengenal laki-laki itu sebagai seorang yang lebih pasrah pada tanggung jawab atas kewajibannya, serta pengabdian terhadap kemanusiaan daripada keperluan-keperluan dirinya sendiri, maka seharusnya ia dapat mengertinya. Arya Salaka juga tidak dapat dipersalahkannya. Ia telah menderita pula karena hilangnya gadis itu. Dan sama sekali bukanlah kehendaknya, bahwa Widuri harus hilang supaya Mahasajenar datang kembali ke Banyu Biru. Gajah Sora, Lembu Sora, dan Sora Dipayana juga tidak. Widuri pun tidak. Ia akan mengalami ketakutan dan kecemasan selama ia berada di tangan orang yang tidak dikenal itu. Lalu siapa? Orang yang menculiknya itu? Orang itu sama sekali tidak bersangkut paut dengan Mahasajenar. Tetapi itulah penyebab dari kedukaannya kali ini. Lalu bagaimanakah dengan Keboka Nigara? Keboka Nigara adalah seorang yang sakti. Bahkan lebih matang dari Mahasajenar sendiri. Tetapi kenapa ia tidak mampu menemukannya? Apalagi Mahasajenar. Mahasajenar melihat pergolakan di dasar hati Rarawilis itu. Meskipun diusahakannya untuk membayangkan pergolakan itu, namun wajahnya yang mendung adalah pernyataan yang tidak dapat disembunyikan. Rarawilis desis Mahasajenar kemudian, Aku harap kau dapat mengerti. Rarawilis terkejut mendengar kata-kata itu, sehingga dengan demikian ia mengangkat wajahnya. Dengan tajamnya dipandangnya wajah Mahasajenar. Katanya, apakah aku tidak dapat mengerti persoalan yang sedang kau hadapi Kakang? Mahasajenar menjadi bingung. Ternyata dirinya sendirilah yang tidak dapat mengerti perasaan Rarawilis itu. Karena itu maka segera ia berkata, Maaf Wilis. Maksudku, apakah kau menyetujuinya? Kembali Rarawilis menarik nafas dalam-dalam. Hilangnya Widuri benar-benar telah menggoncangkan ketentramannya. Sesaat kemudian maka Rarawilis itu pun menjawab, Kakang, aku sama sekali tidak akan bermaksud menghalangi pekerjaan Kakang. Tetapi aku berkata demikian Kakang, bukan perasaanku. Kalau aku berkata demikian Kakang, bukan berarti aku tidak menyetujui Kakang untuk pergi ke Banyu Biru. Pergilah Kakang. Aku pun merasa kehilangan pula. Tetapi jangan menganggap kepedihan ini karena aku terlalu mementingkan diriku sendiri. Mahesha Jenar memalingkan wajahnya. Ia tidak mau menatap wajah Rarawilis terlalu lama. Ia melihat air di dalam metu yang buram. Dan ia tidak tahan melihatnya. Dilemparkannya pandangan matanya jauh-jauh keluar, menorobos sela-sela pintu yang tidak terkatup rapat. Dilihatnya daun-daun di halaman berguncang disentuh angin yang bertiup dari lautan. Suaranya semiut seperti sebuah lagu yang rawan. Sesaat mereka berdiam diri dalam keheningan. Tetapi Mahesha Jenar tidak mendengar Rarawilis terisak-isak. Perlahan-lahan ia berpaling, dan dilihatnya Willis masih duduk dalam sikapnya. Tetapi ia tidak menangis. Mahesha Jenar itu pun kemudian berkata, Willis, aku dapat mengerti pula perasaanmu seperti kau dapat mengerti perasaanku. Kini kau sedang mulai menghayati ketentraman hidup dalam keluarga yang wajar. Tetapi baru saja kau menikmati ketenangan ini setelah bertahan tahun lamanya kau terguncang-guncang oleh arus yang tak kau ketahui ujung pangkalnya, maka kembali kau diganggu oleh peristiwa-peristiwa yang sama sekali tidak bersangkut paut dengan masa depan sendiri. Tetapi aku berjanji Willis, bahwa kali ini adalah kali terakhir. Jangan berjanji Kakang, potong Rarawilis. Aku tidak ingin mendengar janji apapun daripadamu. Marilah kita jalani jalan kita dengan janji di dalam hati. Sebab bagiku, janji bukanlah satu-satunya tempat untuk menyangkutkan harapan. Tetapi apa yang akan kita lakukan akan mengatakan kepada kita masing-masing, janji yang tersimpan di dalam hati itu. Mahesajenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia dapat mengerti kata-kata Rarawilis itu. Dan ia adalah orang yang mantap pada janjinya. Janji yang terpatiri di dalam hati. Ia tidak pernah berjanji kepada Baginda Sultan Trenggana untuk menemukan keris-keris Naga Sasra dan Sabuk Inten, tetapi janji itu dipenuhinya. Janji yang disimpannya di dalam dadanya. Dan kini ia telah mengucapkan janji itu pula di dalam hatinya itu. Janji pribadi. Akhirnya Mahesajenar telah mengambil keputusan untuk pergi ke Banyu Biru besok bersama bantaran. Keputusan yang sangat berat, namun harus dilakukan menurut panggilan hatinya. Sekali lagi ia terpaksa mengorbankan kepentingannya sendiri. Kepentingan yang sangat berharga bagi hidupnya. Dan sekali lagi ia mengorbankan perasaan seorang gadis yang dicintainya. Meskipun Rarawilis itu dapat mengerti sepenuhnya. Tetapi ia kecewa. Kecewa terhadap keadaan. Keadaan yang belum memungkinkan menikmati ketentraman dan ketenangan hidup. Lebih-lebih lagi hidup dalam lingkungan keluarga yang diimpikan. Ki Ageng Pandan Alas melihat pula kerisauan di dalam hati cucunya. Ia pun menjadi kecewa seperti kekecewaan Rarawilis sendiri. Orang tua itu benar-benar ingin melihat keturunannya tidak lenyap sama sekali. Karena itu, alangkah rindunya ia akan keluarga cucunya itu. Namun tiba-tiba ia tidak dapat menentang keadaan yang tiba-tiba saja dihadapkannya kepadanya, kepada cucunya dan kepada cita-citanya. Karena itu maka ketika Mahesha Jenar bermohon diri kepadanya, maka katanya serta merta, aku turut dengan anggir ke Banyu Biru. Mahesha Jenar terkejut mendengar jawaban itu. Juga Rarawilis terkejut. Namun orang tua itu kemudian berkata pula dengan wajah yang suram. Wilis, aku akan berbuat untukmu. Aku tidak tahu, apakah tenagaku yang tua ini akan berguna, namun aku ingin membantu mencari yang hilang itu. Betapa kecil arti usahaku, tetapi aku percaya semakin banyak orang yang berusaha mencari, maka semakin cepatlah cucu Widuri itu akan diketemukan. Dengan demikian, maka anggir Mahesha Jenar pun akan semakin cepat selesai pula dengan pekerjaannya. Kata-kata itu berdenyut di dalam dada Rarawilis dan Mahesha Jenar. Terasa betapa orang tua itu menjadi sedih karena keadaan. Tetapi orang tua yang penuh dengan pengertian itu, tidak saja hanya meratap, namun ia berbuat sesuatu untuk mempercepat penyelesaian. Karena itu, maka tiba-tiba Rarawilis pun berkata, Aku juga ikut Kakang. Mahesha Jenar terkejut mendengar permintaan itu. Karena itu maka dengan serta-merta ia berkata, Jangan! Jangan Wilis! Aku tidak akan dapat menunggu dalam kesepian di Gunung Kidul ini. Mahesha Jenar tidak segera menjawab. Ditatapnya wajah Ki Ageng Pandan Alas, seakan-akan ia menyerahkan setiap persoalan kepadanya. Namun Ki Ageng Pandan Alas pun menundukan wajahnya. Ketika kemudian mereka berdiam diri, maka ruangan itu pun menjadi sunyi. Mereka mengangkat wajah-wajah mereka ketika terdengar suara di belakang. Kakang Demang, kuda Kakang telah disiapkan. Baik sahut suara yang lain, suara Demang Sarayuda. Aku akan pergi ke Banjar sebentar. Kemudian terdengarlah langkah keduanya lewat di sebelah dinding dan hilang ke pendapa. Dadara Rawilis berdentang mendengar langkah itu, mendengar suara Rapti dan mendengar suara Sarayuda. Mereka telah berhasil membangun suatu ikatan keluarga yang bahagia. Kalau ia tinggal sendiri di kademangan itu, maka setiap kali ia melihat kebahagiaan itu, maka hatinya akan menjadi semakin kesepian. Apakah aku menjadi cemburu, katanya di dalam hati. Atau iri hati. Rara Rawilis itu pun kemudian mendesak pula. Kakang, aku akan ikut ke Banyu Biru. Ki Ageng Pandan Alas adalah seorang yang telah banyak mengenyam pahit manisnya kehidupan. Tidak saja sebagai seorang pengembara yang harus bertempur dengan lawan-lawannya, dengan penjahat-penjahat dan dengan penyamun-penyamun, namun ia pernah juga merasakan duka derita hidup kekeluargaan. Orang tua itu pernah melihat anaknya menjadi korban yang menyedihkan. Ia melihat betapa seorang perempuan yang hidupnya penuh kepahitan apabila ia ditinggalkan oleh suaminya yang dicintainya, tetapi ia pernah juga mendengar seorang laki-laki yang jalan hidupnya dihancurkannya sendiri, karena ia merasa kehilangan istrinya. Meskipun kemudian ternyata bahwa ia hanya berprasangka, seperti lawa ijo. Karena itu, orang tua itu mengerti perasaan yang tersimpan di dalam hati Rara Rawilis. Sehingga kemudian ia menjawab, Angger Mahasajenar Bila berkenan di hati Angger, biarlah Rawilis ikut serta ke Banyu Biru. Hemdesah Mahasajenar di dalam hatinya. Apakah arti perjalanan ke Gunung Kidul ini? Pertanyaan itu pun terdengar pula di dalam hati Rara Rawilis dan Ki Ageng Pandan Alas. Namun mereka mempunyai jawabannya. Ternyata Mahasajenar masih sanggup mengorbankan kepentingan pribadinya untuk panggilan rasa keadilannya yang tersentuh. Penculikan atas sendang Widul adalah kejahatan. Dan Mahasajenar ingin melenyapkan kejahatan. Meskipun dalam batas-batas kemampuan yang ada padanya. Mahasajenar itu pun kemudian terpaksa menerima permintaan Rara Rawilis itu. Ia kemudian menganggap kedatangannya ke Gunung Kidul sebagai suatu kunjungan yang menyenangkan untuk mempersiapkan masa-masa yang dinantikannya bersama Rara Rawilis. Demikianlah maka di suatu pagi yang cerah, bersiaplah sebuah rombongan di halaman kademangan Gunung Kidul. Meskipun Sarah Yuda dan beberapa orang tertua kademangan itu menjadi kecewa, namun mereka terpaksa melepaskan rombongan itu pergi. Beberapa orang telah mendengar pula, apa yang terjadi di Banyu Biru. Bahkan Sarah Yuda menyesal pula, kenapa Widuri itu dahulu tidak dibawanya sekali sehingga dengan demikian, maka tidak ada kemungkinan untuk menculiknya. Tetapi beberapa orang yang lain tidak mendengar berita tentang hilangnya seorang gadis di Banyu Biru, sehingga karena itu timbulah berbagai pertanyaan di dalam hati mereka. Beberapa orang tua-tua yang melihat Ki Ageng Pandan Alas ikut juga dalam rombongan itu, dengan berkelakar berkata, Ki Sentanu, hati-hatilah. Jangan sampai terjadi bahwa kuda itu nanti yang menaikimu. Ki Ageng Pandan Alas yang dikenal bernama Ki Sentanu itu tertawa. Mudah-mudahan, jawabnya. Pagi itu Mahsa Jenar beserta rombongan meninggalkan Gunung Kidul dengan hati yang bimbang. Kehadirannya di daerah yang berbukit-bukit itu benar-benar seperti sebuah mimpi saja. Namun mimpi yang menumbuhkan harapan di dalam hatinya. Bahwa suatu ketika ia akan dapat mengulangi mimpi yang pasti akan lebih indah lagi. Ketika mereka sampai di alun-alun kecil di muka rumah kademangan itu maka sekali mereka berpaling, dada Mahsa Jenar dan Rara Willis berdesir karenanya. Mereka melihat demang Sarah Yuda dalam pakaian yang indah berdiri di samping hati istrinya. Mereka melambaikan tangan mereka sambil tersenyum. Tetapi senyum itu seakan-akan sama sekali tidak ditujukan kepada mereka. Senyum itu adalah senyum kebahagiaan mereka sendiri. Rati yang berdiri di samping Sarah Yuda itu tampak kepucat-pucatan. Ia tidak tahan berdiri terlalu lama, karena itu, maka segera ia masuk kembali ke halaman. Mahsa Jenar yang melihat rati itu dengan tergesa-gesa, masuk kembali berkata tanpa susadarnya, apakah Nyai Demang itu sakit? Rara Willis menundukan wajahnya sambil menggeleng. Ia tidak sakit, jawabnya. Tetapi ia terlalu pucat dan hampir sehari-harian berada di pembaringannya. Anak itu sedang hidam. Ia telah mengandung tiga bulan. Oh Mahsa Jenar tidak bertanya lagi. Tanpa disengaja ia telah menyentuh hati Rara Willis pula. Karena itu sekali ia menarik nafas dalam-dalam. Dan kemudian diangkatnya wajahnya, memandang jalan-jalan di depannya. Jalan yang keras kemerah-merahan karena tanah yang melihat. Di kejauhan dilihatnya bukit-bukit kapur yang kering. Namun di arah yang lain tampaklah sawah-sawah yang menghijau segar. Gunung Kidul adalah suatu daerah yang bercampur baur. Ketika kemudian mereka telah melintasi perbatasan induk kademangan, maka kuda-kuda itu mulai dipacu. Kisentanu kini bukan lagi seorang tua yang ketakutan duduk di atas punggung kuda. Namun tiba-tiba wajah menjadi bersungguh-sungguh dan katanya perlahan-lahan. Marilah, mumpung masih pagi. Bantaran yang berkuda di paling depan, mempercepat kudanya pula. Suara kaki-kaki kuda itu berderak-derak di atas tanah yang kering. Debu yang putih mengepul tinggi di udara, menakbiri daerah yang mereka tinggalkan. Daerah yang meskipun hanya sekelumit, namun telah menyentuh hati Mahsa Jenar sedemikian dalamnya. Kini mereka menghadapi jalan yang terbentang memanjang. Seperti sebuah jalur-jalur yang tak terkira panjangnya, membelit lereng-lereng bukit, menghujam lurah-lurah dan mendaki tebing. Sekali-kali menghilang di balik puntuk-puntuk yang menjorok di hadapan mereka, untuk kemudian timbul kembali, seakan-akan dari dalam tanah. Jalan-jalan itulah yang akan mereka lalui. Jalan-jalan yang dilalui beberapa hari yang lampau dalam arah yang berlawanan. Namun alangkah jauh bedanya perasaan mereka. Pada saat mereka datang dan pada saat mereka meninggalkan daerah yang baru sebentar saja disinggahi sepanjang hidupnya. Betapapun panjang jalan yang harus ditempuh itu, namun setapak demi setapak dilampauinya pula. Seperti sebuah benang yang digulung di sebelah ujungnya, maka kuda-kuda itu akhirnya akan sampai juga ke ujung yang lain, setelah dilampauinya jurang dan ngarai. Ditembusnya hutan-hutan yang lebat pepat, padang-padang rumput dan dilampauinya jarak yang memisahkan gunung kidul dan banyu biru. Dan jarak itu tidak terlalu pendek. Setelah mereka menempuh jarak yang panjang itu, setelah mereka melampaui jalan yang jauh, maka mereka kemudian melihat, tanah perdikan banyu biru yang seakan-akan terbentang di lareng bukit telamaya itu pun muncul di hadapan mereka. Demikian Maha Sajenar melihat daerah itu, maka hatinya menjadi berdebar-debar. Daerah itu adalah daerah yang sudah dikenalnya dengan baik. Tidak saja liku-liku jalan-jalan kota banyu biru, namun lekuk-liku sifat dan watak penduduknya. Penduduk yang rajin bekerja tanpa banyak berteriak-teriak tentang kemampuan diri sendiri. Namun dengan demikian, mereka dapat menikmati hasil usaha mereka itu. Dan mereka akan dapat mewariskan hasil jerih payahnya kepada anak cucu mereka. Tapi kini tiba-tiba banyu biru itu serasa asing baginya. Baru beberapa hari ia berada di gunung kidul, namun kedatangannya di banyu biru kali ini seolah-olah benar-benar seperti orang baru. Terasa banyu biru itu tidak seperti banyu biru yang ditinggalkannya beberapa hari yang lampau. Sepi dan penuh rahasia. Banyu biru bagi Mahesajenar, seperti menyimpan persoalan-persoalan yang tidak wajar di dalamnya. Warna-warna hijau segar di lareng bukit, tampaknya sebagai sebuah takbir yang membayangi daerah di lareng bukit itu, sebagai sebuah takbir yang menyimpan berbagai persoalan. Ketika Mahesajenar melampaui daerah-daerah perbatasan kota, dilihatnya beberapa orang sedang berjaga-jaga. Gardu-gardu peron dan kini telah dipenuhi lagi oleh orang-orang yang sedang bertugas seperti dalam saat-saat banyu biru sedang berperang. Mereka mendapat tugas untuk mengawasi kemungkinan orang yang menculik widuri lolos dari banyu biru atau sengaja membawa widuri keluar untuk disembunyikan. Namun penjaga-penjaga itu seakan-akan sama sekali tidak berarti. Widuri masih belum diketemukan, seperti lenyap di telan lareng-lareng bukit. Kepada para penjaga itu bantaran bertanya, apakah kau sudah mendengar kabar tentang hilangnya gadis itu? Penjaga itu menggeleng. Jawabnya, belum. Masih belum ada tanda-tanda apapun tentang gadis itu. Bantaran tidak berkata lagi. Mereka berpacu semakin kencang, seakan-akan takut terlambat. Namun dalam pada itu Mahesha Jenar berkata kepada bantaran. Bagaimana? Gelap, sahut bantaran. Mahesha Jenar menarik nafas dalam-dalam. Apakah ia dapat berbuat sesuatu yang dapat menyingkap takbir kegelapan itu, sedang keboka negara sendiri tidak? Apakah yang dapat dilakukannya, seorang diri atau berdua, dan bahkan bertiga dengan Ki Ageng Pandan Alas dan Rarawilis di antara ratusan orang Banyu Biru sendiri, termasuk orang-orang seperti Ki Ageng Gajah Sora, Lembu Sora, mungkin Ki Ageng Sora Dipayana pula, Arya Salaka dan lain-lainnya. Mungkin mereka tidak dapat bertempur setangkas keboka negara, namun mereka akan lebih mengenal daerah Banyu Biru seperti mereka mengenal semua ruang di dalam rumah mereka sendiri, seperti mereka mengenal halaman mereka sendiri. Mereka mengenal setiap penduduk Banyu Biru seperti mereka mengenal istri dan anak-anak mereka sendiri. Dan ternyata mereka itu tidak berhasil menemukan Endang Widuri. Lalu apakah kedatangannya akan berarti? Tetapi betapa ia menjadi bimbang akan usahanya, namun ia tidak akan dapat berdiam diri tanpa berbuat sesuatu. Ia harus berbuat, apakah berhasil apakah tidak berhasil, adalah masalah yang tak dapat dipecahkannya. Tetapi ia tidak boleh berputus asa, apalagi sebelum ia berbuat sesuatu. Namun Maha Sajenar tidak dapat melepaskan kesan yang menggores di hatinya, bahwa ada sesuatu yang tidak wajar telah terjadi. Sesuatu yang tidak dapat diperhitungkannya dan dirabahnya. Rombongan itu pun meluncur di antara sawah-sawah dan ladang di dataran yang terbentang di hadapan bukit telamaya itu. Namun terasa pula, seakan-akan batang-batang padi yang tumbuh di sawah, serta palawija yang menghijau di ladang-ladang memandangi rombongan itu dengan penuh prasangka. Seakan-akan mereka sama sekali memisuh atas kedatangan itu. Bahkan seakan-akan batang-batang padi dan palawija itu telah menyembunyikan rahasia yang tak boleh diketahui oleh Maha Sajenar dan rombongannya. Bahwa seolah-olah endang widuri yang hilang itu telah disembunyikan pula di sana. Tetapi rombongan itu berpacu terus. Beberapa orang petani memandangi mereka dengan wajah yang kosong. Hanya satu-satu di antara mereka berbisik. Maha Sajenar telah datang pula untuk menemukan gadis yang hilang itu, tetapi kembali mulut-mulut mereka terkatu perapat-rapat kala rombongan itu lewat di hadapan mereka. Beberapa orang yang melihat rombongan itu merayapi tebing bukit telamaya segera menyampaikan kepada Ki Ageng Gajah Sora. Arya yang mendengar pula laporan itu bertanya dengan serta-merta. Bantaran telah kembali? Ya, jawab orang itu. Sendiri? Tidak. Beberapa orang itu bersamanya. Paman Mahasajenar Desisaria Salaka. Karena itu segera ia menyiapkan diri untuk menjemput gurunya itu. Tiba-tiba timbulah kembali harapan di dalam dadanya. Harapan yang selama ini hampir padam. Tetapi sebelum Arya sempat meloncat ke punggung kudanya, maka derap kuda rombongan yang datang itu sudah sedemikian dekatnya, sehingga sehingga sesaat kemudian mereka melihat rombongan itu masuk ke halaman. Ketika kuda-kuda itu berhenti, maka para penunggangnya segera berloncatan turun. Arya Salaka yang melihat Mahasajenar tidak dapat menahan hatinya lagi. Segera ia berlari kepadanya dan seperti seorang anak yang menyambut kedatangan ayahnya, Arya itu pun segera menyambut tangan gurunya sambil berdesis. Selamat datang Paman. Aku menjadi sangat gelisah, seandainya Paman tidak datang ke Banyu Biru. Mahasajenar menepuk punggung Arya Salaka sambil berkata, Aku ikut prihatin Arya. Terima kasih Paman. Aku percaya bahwa Paman pasti akan datang. Mahasajenar mengangguk-anggukan kepalanya. Rombongan itu pun kemudian berjalan ke pendapa disambut langsung oleh Ki Ageng Gajah Sora, Ki Ageng Lembu Sora dan bahkan Ki Ageng Sora di Payana pun ada pula di pendapa itu. Di antara mereka berdiri dengan pandangan yang kosong ke Bokanigara. Mereka menyambut kedatangan Mahasajenar dengan penuh gairah. Seakan-akan mereka, orang-orang yang menentukan jalan perputaran roda Banyu Biru itu menggantungkan harapan mereka kepada Mahasajenar. Wajah-wajah yang ramah dan penuh harapan memenuhi pendapa itu. Ucapan selamat datang yang tulus dan sapa atas keselamatannya dengan penuh kesungguhan, seakan-akan mereka telah bertahun-tahun berpisah. Dan sambutan itulah yang menjadikan Mahasajenar semakin merasa dirinya asing pada keadaan di sekitarnya. Seakan-akan Mahasajenar melihat suatu daerah yang ketakutan karena berbagai ancaman. Ia merasa bahwa saat itu dirinya telah menjadi pusat perhatian dan bahkan seakan-akan menjadi tempat untuk mengadukan nasib mereka. Tetapi dada Mahasajenar itu pun berdesir karenanya ketika ia melihat wajah Rarawilis yang muram. Gadis itu menundukan wajahnya semil bermain-main dengan ujung kainnya. Dalam kegairahan orang-orang Banyu Biru menyambut kedatangan Mahasajenar itu terasa betapa kesepian telah melanda dada Rarawilis. Sebagai seorang gadis ia merasa bahwa kali ini ia sama sekali tidak diperlukan seolah-olah tak seorang pun lagi yang ingat bahwa ia hadir pula di pendapa itu selain beberapa sapa dan subasita, mempersilahkannya duduk. Namun kemudian perhatian mereka terampas oleh persoalan-persoalan yang telah menggemparkan Banyu Biru itu. Tak seorang pun lagi yang menanyakan apakah ia bergembira datang kembali ke Banyu Biru. Apakah ia telah merencanakan kapan hari yang ditunggu-tunggu itu akan datang? Tidak. Tidak ada yang menanyakan itu kepadanya. Mahasajenar pun tidak lagi ingat akan kehadirannya. Tetapi gadis itu tiba-tiba menggeleng lemah. Dicobanya mengatasi glora di dalam hatinya itu. Aceh, aku terlalu mementingkan diriku sendiri. Di sini, Banyu Biru kini sedang dihadapkan pada suatu persoalan yang harus mendapat pemecahan. Kenapa aku tidak sanggup untuk melupakan persoalanku sendiri seperti masa-masa yang telah lampau? Kenapa kini aku terikat kepada kepentingan diri ini? Dengan susah payah akhirnya Rara Willis berhasil mengatasi kesepian itu. Namun terasa ia menjadi pening. Ia sama sekali tidak dapat turut bercakap-cakap dengan orang-orang lain seperti masa-masa yang lampau. Bahkan dengan Mahasajenar pun seakan-akan tak ada persoalan yang dapat dipecahkan meskipun hanya untuk berpantas-pantas. Tetapi kini ia sudah tidak lagi mengeluh bahwa percakapan mereka hanya semata metu berkisar kepada persoalan widuri yang hilang itu. Meskipun demikian, Mahasajenar tidak dapat melupakan kesan itu. Kesan kesepian yang memancar dari wajah Rara Willis. Sehingga kemudian terloncatlah pertanyaannya kepada Ki Ageng Gajah Sora. Ki Ageng, apakah Nyai ada di rumah? Oh, ada. Ada sahut Gajah Sora terbata-bata. Ia tidak segera mengerti maksud pertanyaan itu. Sehingga Mahasajenar itu pun berkata kepada Rara Willis. Willis, ternyata Nyai Ageng ada pula di belakang. Barangkali kau akan dapat membantunya. Oh, tidak perlu. Tidak perlu Adi. Biarlah Adi Willis duduk saja di sini. Rara Willis menarik nafas. Ia merasa bahwa ternyata Mahasajenar masih juga mengingat dirinya. Karena itu segera ia menyaut. Baiklah Kakang. Lebih baik aku ke belakang. Rara Willis tidak menunggu jawaban dari siapapun. Segera ia bergeser, dan turun ke halaman, membebaskan dirinya dari kesepian di dalam keriuhan persoalan hilangnya Widuri, meskipun ternyata di sudut terpendam rasa rindunya terhadap gadis yang nakal itu. Gadis itu harus diketemukan, desisnya seorang diri. Di hari pertama itu Mahasajenar mendapat banyak bahan yang didengarnya mengenai hilangnya Widuri. Arya Salaka bercerita tidak ada habisnya tentang soal itu. Didengarnya pula dari mulut gadis yang melihat hilangnya Widuri, bagaimana seorang laki-laki telah mencukungnya menghilang ke dalam semak-semak. Persoalan itu menjadi semakin rumik di dalam hati Mahasajenar. Arya Salaka ternyata lebih mencemaskan nasib Endang Widuri dari yang lain-lain. Dan Mahasajenar pun dapat mengerti pula, kenapa demikian. Tetapi yang mengherankan Mahasajenar, Keboka Nigara sendiri tampaknya tidak berusaha sungguh-sungguh untuk mencari anaknya yang hilang itu. Sudah beberapa hari Endang Widuri tidak dapat diketemukan, namun Keboka Nigara itu masih saja berada di rumah Ki Ageng Gajah Sora. Hanya kadang-kadang ia pergi untuk mencoba mencari Widuri namun sebenarnya kemudian ia telah kembali. Kadang-kadang malam hari ia pergi, namun di pagi harinya Keboka Nigara telah berada di biliknya pula. Tetapi Mahasajenar tidak dapat menanyakannya langsung kepada Keboka Nigara. Meskipun kadang-kadang pertanyaan itu sedemikian mengganggunya, namun ia selalu berusaha untuk menekannya rapat-rapat di dalam lubuk hatinya. Namun tiba-tiba kembali Banyu Biru menjadi gempar. Ketika hampir semua orang berputus asa, maka terjadilah suatu peristiwa yang membakar kemarahan rakyat Banyu Biru. Ternyata hilangnya Widuri akan membawa akibat yang berkepanjangan. Dua hari setelah Mahasajenar berada di Banyu Biru, maka tiba-tiba salah sebuah gardu peronda pada malam hari melihat sesosok tubuh yang menimbulkan kecurigaan mereka. Ketika orang itu disapa oleh para peronda, maka tiba-tiba orang itu cepat-cepat berjalan menjauh. Sudah tentu, para peronda tidak akan membiarkannya pergi, sebelum didapatnya penjelasan siapakah orang itu dan apakah keperluannya. Namun orang itu benar-benar tidak mau mendekat, bahkan ketika beberapa orang berusaha mendekatinya, orang itu pun mencoba berlari. Dengan sigapnya para peronda itu mengejarnya. Beberapa orang mendahuluinya dan mencegahnya, sehingga orang yang mencurigakan itu segera terkepung rapat-rapat. Siapakah kau dasak penjaga itu? Sesaat orang itu tidak menjawab. Dipandanginya orang-orang yang berdiri mengelilinginya. Lima orang. Siapa desak penjaga itu? Jawaban orang itu benar-benar mengejutkan. Katanya, apakah kepentinganmu dengan namaku? Para penjaga itu benar-benar keheranan sehingga sesaat mereka berdiam. Namun kemudian salah seorang di antaranya bertanya pula. Kisanak, kami adalah para peronda dari Banyu Biru. Kami mempunyai wewenang untuk mengetahui setiap orang yang berada di dalam wilayah perondaan kami. Karena itu, maka katakanlah siapakah Kisanak dan apakah keperluan Kisanak. Kembali para penjaga itu terkejut. Orang yang tak mereka kenal itu tertawa perlahan-lahan. Jawabnya, baiklah kalau kau ingin mengenal namaku. Orang memanggil aku, Mas Karebet. Para penjaga itu mengerutkan keningnya. Nama itu asing bagi mereka. Karena itu maka salah seorang bertanya pula. Dari manakah asal Kisanak dan apakah keperluan Kisanak di malam hari begini? Tidak apa-apa, jawab orang yang ternyata bernama Karebet itu. Aneh. Tetapi biarlah kau jawab, dari manakah asalmu? Aku berasal dari jauh. Apa pedulimu? Para penjaga itu menjadi semakin curiga. Sehingga kemudian salah seorang daripadanya membentak. Jangan mempersulit pekerjaan kami. Katakanlah, apakah keperluanmu? Kalau kau berkunjung ke salah seorang penduduk banyu biru, siapakah yang telah kau kunjungi itu? Karebet mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia bertolak pinggang dan berkata lantang. Jangan ganggu aku. Biarlah aku berbuat sesuka hatiku. Tidak mungkin Kisanak. Tidak mungkin seseorang akan dapat berbuat sekehendak sendiri. Di tanah perdikan ini ada peraturan-peraturan yang harus ditaati. Taatilah siapa yang mau mentaati. Aku tidak. Jangan berkeras kepala, Karebet bentak seorang penjaga yang kehilangan kesabaran. Kau mencoba memancing kemarahan kami. Apakah sebenarnya kepentinganmu? Jangan bertanya-tanya lagi. Aku akan pergi, minggir. Jangan berbuat seperti orang alasan. Taatilah peraturan kami. Kami adalah halat-halat untuk menegakkan peraturan itu. Tidak ada peraturan yang dapat mengikat aku, sahut Karebet lantang. Peraturan bagiku adalah ikatan-ikatan yang tak berarti. Aturan bagiku adalah kedua belah tangan dan kedua belah kakiku, pedang di lambungku dan taruhannya adalah nyawaku. Para penjaga itu benar-benar menjadi haran. Apakah orang itu orang gila ataukah orang yang tak waras? Namun menilik sikapnya, maka orang itu benar-benar berbahaya bagi mereka, sehingga karena itu maka mereka segera mempersiapkan diri. Karebet yang melihat para penjaga itu bersiap, berkata pula. Hi, apakah yang akan kalian lakukan? Kami hanya sekadar melakukan kewajiban kami. Kisanak harus menyebutkan nama yang sebenarnya, keperluan yang sebenarnya dan dari manakah Kisanak yang sebenarnya. Kalau tidak, kami terpaksa menangkapmu dan membawa ke rumah kepala daerah tanah perdikan ini. Karebet itu tiba-tiba tertawa. Jawabnya, apakah kalian berkata sebenarnya? Tentu. Bagus. Cobalah tangkap aku. Sudah aku katakan, bahwa peraturan bagiku adalah kedua belah tangan dan kakiku serta pedang di lambungku. Para penjaga itu sering tak bergerak maju. Tetapi Karebet pun sudah bersiaga, bahkan tiba-tiba ia telah mulai dengan sebuah serangan yang benar-benar tidak disangka-sangka. Tangannya bergerak dengan cepatnya menyambar salah seorang dari kelima penjaga itu, sehingga tiba-tiba orang itu terdorong beberapa langkah dan terbanting jatuh. Terdengar ia mengerang kesakitan dan berusaha dengan tertatih-tatih tegak kembali. Namun terasa punggungnya menjadi sakit, sehingga karena itu, maka tenaganya sudah jauh berkurang. Keempat kawannya tidak menunggu lebih lama lagi. Segera mereka menyerang bersama-sama. Tetapi, ternyata mereka berhadapan dengan Mas Karebet. Seorang anak yang aneh dan mengagumkan. Karena itulah maka mereka tidak dapat berbuat banyak. Mas Karebet itu mampu bergerak secepat burung sikatan, dan menyambar-nyambar dengan garangnya, seperti burung Raja Wali. Benar-benar suatu gabungan kecakapan yang tiada taranya. Tetapi keempat orang Laskar Banyu Biru dan seorang lagi yang telah hampir tak berdaya itu pun sama sekali bukan pengecut. Meskipun mereka terkejut melihat lawannya mampu bergerak dengan cepatnya, bahkan di luar dugaan mereka, namun mereka kini sedang melakukan tugas mereka. Sehingga bagaimanapun juga, mereka berjuang sekuat-kuat tangan dan kaki mereka, maka mereka pun pasti masih akan tetap bertempur. Sehingga dengan demikian perkelahian itu menjadi semakin seru. Seorang di antara mereka berusaha untuk meninggalkan perkelahian itu untuk memberitahukannya kepada mereka yang masih berada di gardu penjagaan. Namun tiba-tiba mas Karebet itu meloncat seperti seekor kijang, dan orang itu pun terpelanting pula beberapa langkah sehingga kemudian jatuh berguling di tanah. Alangkah marahnya para peronda itu. Namun tidak banyaklah yang dapat mereka lakukan selain mencoba bertahan atas serangan-serangan Karebet yang sedemikian lincahnya. Tetapi ternyata Karebet bukanlah lawan mereka. Satu demi satu mereka jatuh berguling dan betapa sulitnya untuk bangun kembali punggung-punggung mereka terasa menjadi nyeri, dan dada mereka menjadi serasa sesat. Betapapun mereka berusaha, namun tenaga mereka benar-benar terbatas jauh di bawah kemampuan mas Karebet itu. Akhirnya para peronda itu menjadi benar-benar hampir tidak berdaya. Meskipun mereka masih berusaha untuk berdiri, namun mereka sudah tidak mampu lagi untuk tegak di tempatnya. Sekali-kali mereka terhuyung-huyung dan bahkan hampir-hampir mereka tidak kuat lagi menahan tubuhnya sendiri. Karebet itu berdiri bertolak pinggang. Di tatapnya wajah para peronda itu satu demi satu. Kemudian terdengar ia tertawa nyaring. Katanya di sela-sela suara tertawanya, Hi, katakan sekarang kepada aku. Apakah aku masih harus mentaati peraturanmu? Jawab peronda itu mengejutkan mas Karebet. Singkat namun penuh ketegasan. Ya, tetapi kembali terdengar suara Karebet itu tertawa berkepanjangan. Katanya pula, sekarang kau lihat bahwa peraturan itu tidak berlaku bagiku. Yang berlaku bagiku adalah tenagaku. Kalau kalian mampu mengalahkan aku, barulah aku akan tunduk kepada kalian. Mungkin kau mampu mengalahkan kami sahut salah seorang peronda itu, tetapi kau tak akan mampu menghapus peraturan yang berlaku di daerah ini. Mungkin kau kali ini dapat menghindarkan diri atas berlakunya peraturan itu. Namun tidak untuk selamanya. Kau pasti akan dihadapkan pada satu pilihan, mentaati peraturan yang berlaku di Banyu Biru atau pergi meninggalkan Banyu Biru. Omong kosong sahut Karebet. Kau tidak mau mengakui kekalahanmu. Kau masih akan mencari-cari kebanggaan pada persoalan yang lain. Lebih baik kalian mengaku atas kekalahan ini. Hati kalian akan menjadi lapang. Dan kalian akan segera melupakannya. Tidak sahut peronda yang lain. Kami tidak akan dapat melupakan. Meskipun kali ini ada seorang yang dapat meloloskan diri dari keharusan yang berlaku, tetapi di lain kali tidak akan terulang kembali. Karebet itu pun tertawa pula. Kalian adalah Laskar yang baik katanya, selagi kalian berhadapan dengan maut pun kalian masih tetap dalam tugas kalian. Nah, bagus. Karena itu maka Banyu Biru menjadi kuat. Jangan terlalu sombong. Aku tidak sombong. Aku berkata sebenarnya. Dan kau pun berkata sebenarnya. Aku orang yang tidak mempunyai tempat tinggal yang mengikat aku, sehingga aku pun tidak terikat pada peraturan di daerah manapun juga. Aku akan berbuat apa saja yang aku kehendaki. Termasuk gadis yang hilang itu. Hii para peronda itu terkejut seperti disengat labah-labah biru. Betapapun mereka menjadi lemah, namun mereka melangkah pula maju sambil berkata, Apakah yang kau katakan tadi? Gadis yang hilang beberapa hari yang lampau yang kau maksudkan. Ya sahut karebet. Gadis yang hilang itu telah aku ambil. Setan terdengar salah seorang peronda itu mengumpat. Sekarang kau tidak akan dapat meninggalkan tempat ini. Apakah kau ingin bertempur lagi? Kami belum benar-benar kau lumpuhkan sahut peronda itu. Dan tiba-tiba terdengar gemerincing pedangnya. Dan pedang itu pun kini telah berada di dalam genggamannya. Kawan-kawannya pun segera menarik senjata-senjata mereka pula. Berkata pula peronda itu. Kami tidak bisa memergunakan senjata kami apabila tidak terpaksa. Kini kami melihat, bahwa seandainya kami melukai dan bahkan apabila terpaksa membunuhmu, bukan salah kami. Kami tidak biasa berbuat demikian dalam keadaan yang damai seperti sekarang. Namun keadaan ini pun keadaan yang tidak bisa pula. Karbet mundur selangkah. Katanya, jangan menjadi gila karena kekalahan kalian. Jangan bermain-main dengan senjata. Siapa yang bermain-main dengan pedang, maka ia akan sampai pada kemungkinan dilukai dengan pedang pula. Kami berpijak pada kewajiban kami. Bagus. Sudah aku katakan, kalian adalah laskar banyu biru yang baik. Tapi bagaimanakah kalau kita hindarkan pertempuran ini? Hanya ada satu kemungkinan sahut peronda itu. Serahkan endang widuri. Syaratmu terlalu berat. Tidak ada syarat yang lain. Kalau begitu, baiklah aku melawan dengan pedang pula. Sebelum para peronda itu menjawab, maka karbet itu pun telah menggenggam sebilah pedang pula. Pedang yang tidak terlalu panjang, namun benar-benar telah menggetarkan hati para peronda itu. Apalagi ketika karbet itu berkata, kalian sudah tidak dapat berdiri tegak lagi. Apakah kalian masih mampu mengayunkan pedang? Para peronda itu tidak menjawab. Kembali mereka mendesak maju. Namun kembali mereka terkejut ketika mereka melihat tiba-tiba saja karbet telah meloncat sambil memutar pedangnya. Dalam satu gerakan yang sangat cepat dan berganda, maka dengan getar kemarahan yang meluap-luap di dalam dada, mereka melihat dua bilah pedang dari kelima pedang itu telah terlempar jatuh. Kenapa kau letakkan pedang-pedang itu ejek karbet? Mereka menjadi semakin marah. Dengan serta mereka ketiga kawannya menyerang bersama-sama. Tetapi karbet tidak melawannya. Ia bergeser mundur sambil berkata, kalian terlalu payah. Seandainya aku berlari-larian tanpa melawan sekalipun, maka kalian akan jatuh dan mati kelelahan. Nah, apakah yang akan kalian lakukan kemudian? Para peronda itu mengeram. Namun kata-kata itu dapat dimengertinya. Mereka tidak akan mampu lagi berlari-larian mengejar karbet yang dengan sombongnya berloncatan di antara batu padas di lareng bukit telah maya itu. Akhirnya, para peronda itu pun berhenti dengan sendirinya. Meskipun kelimanya kini menggenggam pedang di tangannya, namun mereka benar-benar menjadi bingung melawan seorang anak muda yang aneh itu. Hi para peronda yang baik berkata karbet itu kemudian. Jangan mengejar-ngejar aku lagi. Kalian akan menjadi pingsan karenanya. Lebih baik kalian kembali ke rumah daerah tanah perdikan banyu biru. Katakanlah kepadanya, bahwa endang widuri yang hilang itu telah aku bawa. Namaku karbet, berasal dari daerah penging. Katakan kepadanya bahwa gadis itu telah aku sembunyikan. Nanti beberapa hari lagi, apabila Purnama naik, maka Baginda Sultan Trenggana akan berburu di hutan Trawata. Pada saat itulah gadis itu akan aku serahkan kepada Baginda untuk putranya, Pangeran Timur. Kalau waria Salaka tidak merelakannya, maka aku akan tunggu di hutan itu. Suruhlah ia datang dengan pasukan segelar sapapan. Maka kedatangannya akan aku sambut dengan gembira. Sebenarnya aku adalah lurah wira tamtama yang terpercaya. Pasukanku telah sedia untuk mengamankan perbuatanku ini. Para peronda mendengar kata-kata itu dengan tubuh yang gemetar. Gemetar karena marah, heran, dendam dan kecewa. Tetapi mereka kini merasa, wajarlah bahwa mereka tidak mampu melawan anak muda yang bernama Karbet itu, sebab ia adalah lurah wira tamtama. Tetapi mereka menjadi heran dan kecewa, apakah kekuatan itu sudah seharusnya dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang aneh-aneh. Apakah dengan demikian, maka Karbet benar-benar telah berbuat sebaik-baiknya sebagai seorang wira tamtama. Tetapi para peronda itu benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka hanya mampu melihat Karbet itu kemudian meloncat di atas sebuah batu pada sambil menengadahkan dadanya. Inilah Karbet yang teguh timbul. Hi para peronda, sampaikanlah kata-kataku kepada Arya Salaka yang berbangga hati memiliki sastra birawa. Nah, selamat malam, aku tunggu anak muda itu di hutan perawatan nanti pada saat purnama naik. Sebagai kebodanubanyu biru yang perkasa. Bukan main marah para peronda itu, sehingga salah seorang daripadanya yang tidak tahan lagi mendengar kesombongan Karbet itu dengan serta-merta melontarkan pedangnya. Tetapi dengan tawa yang menyakitkan hati, pedang itu disentuh oleh mas Karbet dengan pedangnya pula. Suara gemerincing di lereng bukit itu, memberitahukan bahwa pedang yang dilontarkan itu terlempar jatuh ke dalam lereng yang terjal. Lihatlah bulan yang hampir bulat di langit. Meskipun bulan itu sudah hampir tenggelam. Itu adalah pertanda bahwa saat purnama tidak akan terlalu lama lagi. Sebelum para peronda itu berbuat sesuatu, maka bayangan anak muda yang berdiri di atas batu karang itu seakan-akan melayang yang hilang di balik batu itu. Para peronda itu masih berusaha untuk mengejarnya, tetapi mereka sudah tidak menemukan lagi. Jejaknya pun tidak. Berbagai perasaan bergolak di dalam dada para peronda itu. Sudah sekian lama mereka mencari seorang gadis yang hilang. Dan sudah sekian lama mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Kini tiba-tiba mereka mendengar langsung, bahwa gadis itu telah dilarikan oleh anak muda yang bernama Karabet. Dengan suara para peronda itu berkata, Pantas! Kalau bukan anak muda itu, maka sudah pasti Endang Widuri tidak akan berhasil dikalahkannya. Bukankah anak gadis itu sendiri mampu bertempur melampaui kita masing-masing? Bahkan kita berlima sekaligus. Yang lain-lain menganggukan kepala mereka. Tetapi mereka tidak dapat tinggal diam dengan penuh kekaguman. Tiba-tiba mereka sadar, bahwa apa yang mereka lihat dan mereka dengar itu harus mereka sampaikan kepada kepala daerah perdikan mereka. Karena itulah maka dengan tergesa-gesa mereka berjalan kembali ke gardu mereka. Menceritakan kepada kawan-kawan mereka yang mendengarkan dengan penuh keheranan dan kekaguman. Kami akan pergi ke rumah Ki Ageng berkata peronda itu. Kenapa kalian tidak memberitahukan kepada kami? Mungkin kami akan dapat membantu menangkap orang itu, apabila kami datang bersama-sama. Sudah kami usahakan, tetapi kami tidak sempat melakukan. Kelima orang itu pun segera meninggalkan gardu mereka, dan dengan tergesa-gesa pergi ke rumah Ki Ageng Gajah Sora. Kedatangan mereka benar-benar mengejutkan. Para penjaga di rumah Ki Ageng itu pun terkejut pula. Dengan serta-merta mereka bertanya, ada apa di gardumu? Penting sekali jawab yang ditanya. Kami menghadap Ki Ageng. Malam-malam begini tidak besok pagi. Terlalu penting. Soal apa? Gadis yang hilang itu. Hi penjaga itu terkejut. Kau menemukannya. Akan aku beritahukan kepada Ki Ageng. Ya. Tetapi apakah sudah kau ketemukan? Berilah kesempatan aku bertemu Ki Ageng. Tergesa-gesa sekali. Oh penjaga itu pun sadar, bahwa ia harus membangunkan Ki Ageng. Karena itu, maka cepat-cepat ia pergi ke samping rumah dan perlahan-lahan mengetuk dinding di tentang pembaringan Ki Ageng. Siapa terdengar sapa dari dalam? Kami, para penjaga Ki Ageng. Ada apa? Seseorang peronda melaporkan tentang gadis yang hilang itu. Hi Ki Ageng gajah Sora terkejut sehingga ia terloncat dari pembaringannya. Penjaga yang membangunkan itu mendengar pembaringan Ki Ageng berderak dan didengarnya langkah tergesa-gesa keluar dari dalam biliknya. Sesaat kemudian didengarnya pintu peringgitan terbuka, dan Ki Ageng muncul di ambang pintu. Siapa yang membangunkan aku? Penjaga itu telah berdiri di samping tangga pendapa. Sehingga dari sana ia menjawab, Aku Ki Ageng. Kemari. Kemarilah. Katakan apa yang kau ketahui tentang gadis itu. Penjaga-penjaga itu pun membawa kelima orang peronda yang bertemu dengan karbet, naik ke pendapa. Ki Ageng gajah Sora pun segera menerima mereka. Penting sekali bertanya Ki Ageng. Ya, Ki Ageng jawab salah seorang dari mereka. Apakah kalian menemukan jejaknya? Bertanya Ki Ageng. Ya jawab peronda itu. Ki Ageng gajah Sora menarik nafas dalam-dalam. Kemudian berkatalah ia kepada penjaga rumahnya, Bangunkan tamu-tamu kita. Mereka sebaiknya mendengar juga tentang hal ini. Para penjaga itu pun segera membangunkan tamu-tamu Ki Ageng gajah Sora yang berada di dalam gandok-gandok rumah itu. Ki Ageng gajah Sora sendiri membangunkan Arya Salaka. Sehingga sesaat kemudian pendapa banyu biru itu telah terjadi suatu pertemuan yang lengkap. Ki Ageng gajah Sora, Ki Ageng lembu Sora, Ki Ageng Sora dipayana dan Ki Ageng pandan alas, Mahesajenar, Rarawilis, Arya Salaka dan Keboka Nigara beserta beberapa orang lain. Mahesajenar duduk dengan dada berdebar-debar. Hampir tidak sabar Arya Salaka bertanya dengan suara parau sambil mengusap matanya yang masih agak kemerah-merahan. Cepat, katakan, apa yang kau lihat. Peronda itu menarik nafas. Ia menjadi berdebar-debar pula setelah ia duduk bersama dengan orang-orang yang dikaguminya itu. Tidak hanya seorang tetapi beberapa orang. Bagaimanakah seandainya mereka bersama-sama maju bertempur? Dikenangnya kata-kata mas karbet itu. Suruhlah ia datang segelar sapapan. Tiba-tiba dada peronda itu seakan-akan mengembang. Di hadapannya duduk orang-orang sakti yang tidak kalah saktinya dengan mas karbet. Hi, kenapa kau malah tertidur, bentar Arya Salaka? Orang itu terkejut. Dan dengan serta-merta ia berkata, Tidak, aku tidak tertidur. Katakanlah. Salah seorang dari peronda itu pun kemudian mulai dengan ceritanya. Ditemuinya seorang yang mencurigakan. Dan diketahui kemudian apa yang telah dilakukan. Orang itulah yang menculik endang widuri. Hemgeram Arya Salaka. Kalian berlima tidak dapat menangkapnya. Tidak jawabnya. Apakah kau dapat mengira-irakan bentuk atau ciri-ciri orang itu desak Arya tidak sabar. Orang itu menyebut namanya. Hi, bukan main terkejut Arya Salaka. Dan bahkan semua yang ada di pendapat itu orang itu berani menyebut namanya. Suara Arya benar-benar meluapkan kemarahan tiada taranya. Meskipun dia sadar, bahwa orang itu pasti seorang yang perkasa. Bahkan ia menyadari pula bahwa orang itu pasti terlalu percaya kepada diri sendiri. Siapakah nama orang itu? Peronda itu menarik nafas. Tiba-tiba ia menjadi ragu-ragu. Apakah nama itu nama sebenarnya? Kalau tidak, maka akan sia-sialah laporannya ini. Atau kalau nama itu nama sebenarnya sekalipun, apakah orang-orang yang berada di pendapat ini telah pernah mengenalnya? Karena ia tidak segera menjawab, maka Arya Salaka menjadi jengkel, sehingga ia berteriak. Siapa namanya? Kembali peronda itu terkejut, dan dengan serta merta pula ia mengucapkan nama itu, katanya. Ia menyebut namanya sendiri Karabet. Karabet tanpa disengaja Arya Salaka mengulangi nama itu dengan kerasnya. Bahkan sekali ia bergeser maju dan mengguncang tubuh peronda itu sambil berteriak. Karabet kau bilang. Peronda itu mengangguk. Ya, jawaban itu benar-benar mengejutkan seisi pendapat. Benar-benar tak mereka sangka bahwa yang mengambil lendang widuri adalah mas Karabet. Beberapa orang yang belum pernah mendengar nama itu, belum dapat mengambil kesimpulan apapun. Tetapi Arya Salaka, Mahesajenar dan Rarawilis serentak berpaling ke arah keboka negara. Dan terdengar Mahesajenar menggeram perlahan. Karabet. Paman tiba-tiba Arya Salaka itu berteriak. Paman keboka negara. Bagaimanakah itu? Kenapa yang berbuat curang itu justru Karabet? Kenapa? Mahesajenar terpaksa bergeser pula maju dengan sabarnya ia berkata. Arya. Tenanglah. Tenanglah sedikit. Marilah kita berbicara dengan hati yang lapang. Tetapi bukankah Karabet itu kemanakan paman keboka negara? Ya. Karabet itu memang kemanakan pamanmu keboka negara, sahut Mahesajenar, masih setenang semula. Tetapi ingatlah. Yang hilang itu adalah anak pamanmu itu pula. Oh Arya Salaka menekan dadanya. Dada itu serasa akan pecah karenanya. Tetapi kini ia menundukkan wajahnya. Endang Widuhi adalah putri keboka negara. Sehingga dengan demikian, maka seharusnya keboka negara lah yang akan lebih dahulu marah daripada dirinya. Keboka negara menjadi gelisah pula karenanya dengan wajah yang suam. Ia berkata, Ya. Karabet adalah kemenakanku. Sesaat pendapat itu menjadi sepi. Angin yang dingin telah menyentuh tubuh-tubuh mereka yang hangat karena hati mereka yang terbakar oleh perasaan yang pelik ini. Dalam keheningan itu kembali terdengar suara Arya Salaka gemetar. Sekarang dimanakah karabet itu? Anak muda itu telah menghilang. Hem Arya Salaka menggeram penuh kemarahan. Apakah kita akan dapat menemukannya? Ya sahup ronda itu. Hi. Apakah yang kau katakan Arya Salaka menjadi semakin gelisah? Kau katakan bahwa ada kemungkinan untuk menemukannya? Ya sahut orang itu. Bahkan orang itu mengharap kedatangan kita. Orang-orang banyu biru. Gila teriak Arya. Atau kaukah yang gila itu? Tidak. Benar-benar dikatakannya. Nanti saat purnama naik, Baginda Sultan Teranggana akan berburu ke hutan perawata. Gila. Kau yang benar-benar telah gila. Aku bertanya tentang karabet. Bukan tentang Sultan Teranggana. Ini adalah kelanjutan dari peristiwa itu sahut orang itu. Nanti pada saat purnama naik, Baginda akan pergi berburu. Itu sudah kau katakan. Ya ya, peronda itu menjadi gugup. Dan karenanya maka kata-katanya menjadi kurang teratur. Di perburuan itu, Maka karabet akan menyerahkan endang widuri kepada Baginda untuk puteranda pangeran timur. Kau berkata sebenarnya potong Arya tergagap. Ya. Dan dikatakan oleh karabet itu, Bahwa seandainya Arya Salaka yang membanggakan sasa birawa itu tidak merelakannya, Maka dipersilakan ia datang dengan pasukan segelar sapapan. Karabet yang katanya lurah wirat tamtama akan menyambutnya dengan senang hati. Begitu katanya teriak Arya. Ya. Kembali Arya Salaka kehilangan pengamatan diri. Sambil mengguncangkan tubuh peronda itu ia berteriak. Di mana kau temui karabet itu? Di perbatasan, Di sendang muncul. Arya Salaka tidak menjawab. Tiba-tiba ia meloncat berlari ke belakang. Semua terkejut melihat tingkahnya. Namun Mahasajenar dan ayahnya, Gajah Sora yang mengenal tabiat anak itu, Segera mengetahui, Bahwa Arya Salaka berlari untuk mengambil kudanya. Karena itu maka keduanya hampir bersamaan memanggilnya. Arya. Arya Salaka. Tetapi Arya Salaka tidak mendengarnya. Ia berlari terus ke kandang kudanya. Dengan tergesa-gesa dipasangnya pelanak kudanya Dan ditariknya kuda itu keluar kandang. Sesaat kemudian terdengarlah derap kuda itu perpacu keluar halaman rumah Ki Ageng Gajah Sora. Tetapi sesaat kemudian menyusul dua ekor kuda berlari seperti angin ke arah yang bersamaan. Mereka adalah Mahasajenar dan Ki Ageng Gajah Sora sendiri yang tidak sampai hati melepas Arya Salaka yang sedang kebingungan itu. Apalagi Mahasajenar yang menyadari bahwa tingkat ilmu Arya Salaka masih belum dapat disejajarkan dengan ilmu maskarbet yang aneh itu. Sehingga dengan demikian, seandainya mereka benar-benar bertemu, maka nasib Arya Salaka terlalu mencemaskan. Mereka yang tinggal di pendapar rumah itu duduk membeku dalam kesuraman sinar pelita. Nyala api yang kemerah-merahan bergerak-gerak ditiup angin yang lemah. Daun-daun sawur di halaman bergoyang-goyang seperti sedang menarikan sebuah tarian yang pedih. Kebokanigara menundukkan wajahnya dalam-dalam. Ada sesuatu yang bergelora di dalam dadanya. Tampaklah membayang di matanya kegelisahan dan kecemasan. Kadang-kadang ia menarik nafas dalam-dalam, dan kadang-kadang ia memejamkan matanya. Sesuatu yang maha berat sedang menghimpit hatinya, namun hatinya itu berdoa kepada yang maha agung, semoga semuanya dapat selesai dengan sebaik-baiknya. Arya Salaka yang berpacu di dalam gelap itu, benar-benar seperti orang yang mabuk ia tidak ingat lagi bahaya yang dapat menerkamnya. Jurang-jurang yang terjal di pinggir jalan atau apapun yang dapat membahayakan perjalanannya. Yang ada di kepalanya hanyalah seorang anak muda yang bernama Karbet, seorang yang pernah dikagumi dan bahkan mereka pernah bergaul dengan rapatnya sebagai dua orang sahabat yang akrab. Kenapa kakang Karbet itu sampai hati berbuat demikian desah Arya Salaka di dalam hatinya? Tetapi, apapun yang pernah terjadi, sikap yang baik dan persahabatan yang akrab, namun bukan salahku kalau persahabatan itu kini pecah. Kenapa kakang Karang Tunggal tidak saja berkata terus terang dan membicarakannya dengan orang tua-tua? Semakin diangan-angankannya, maka darah Arya semakin meluap-luap. Arya Salaka seakan-akan tidak sabar lagi menunggu sampai di perbatasan arah sendang muncul. Tetapi akhirnya ia sampai juga ke tempat itu. Tempat yang sepi-senyap. Dilihatnya beberapa ongguhok batu karang berserak-serakan di antara gerumbul-gerumbul yang bertebaran di sana-sini. Arya Salaka yang marah itu menghentikan kudanya. Dengan nana ia memandang berkeliling. Dia matinya relung-relung hitam di antara batu-batu karang dan di bawah rimbunya gerumbul-gerumbul yang ada di sekitarnya. Tetapi Arya Salaka tidak mendengar suara apapun juga, seakan-akan daerah itu daerah pekuburan yang mengerikan. Tetapi Arya Salaka tidak puas dengan tajam matanya. Segera ia meloncat turun, dan dengan hati yang melonjak-lonjak ia berlari-lari mengelilingi daerah itu. Disasaknya gerumbul-gerumbul yang rimbon dan ditembusnya kegelapan malam di sela-sela batu karang. Tetapi yang dicarinya tidak diketemukannya. Arya Salaka itu seakan-akan telah benar-benar kehilangan kesadaran diri. Titik tiba-tiba ia meloncat naik ke atas batu karang sambil berteriak keras-keras. Hi, karbet! Jangan menunggu purnama naik. Inilah Arya Salaka dari Banyu Biru. Kita selesaikan persoalan kita tanpa menunda-nunda. Buat apa kau lakukan perbuatan terkutuk itu? Hi, karbet! Karbet! Suara Arya Salaka menggeletar memukul tebing-tebing pegunungan. Suara gemanya bersahut-sahutan mengumandang di lareng bukit telamaya. Namun suara itu menggeletar tanpa arti. Tak seorang pun yang menyaut. Arya Salaka menjadi semakin marah. Sekali lagi ia berteriak. Karbet! Dengan mengumpankan gadis itu, apakah kau akan diangkat menjadi adip pati? Hi, marilah kita berhadapan sebagai jantan sejati. Tidak perlu dengan pasukan segelar sapapan. Karbet! Suara itu pun menggeletar di kesunyian malam. Gemerisik angin pegunungan membawa udara yang dingin sejuk. Helai-helai daun yang kuning berguguran satu-satu di tanah yang lembab oleh embun. Namun suara Arya Salaka itu hilang saja di sapu hembusan angin. Arya Salaka mengangkat wajahnya ketika ia mendengar suara telapak kuda mendekat. Ia tahu betul bahwa mereka itu adalah orang-orang Banyu Biru. Mungkin ayahnya, mungkin orang lain. Tetapi ia tidak mempedulikannya. Ia masih saja tegak di atas batu karang. Bulan yang hampir bulat telah melekat di ujung pepohonan. Sinarnya telah memerah dan hampir tenggelam. Namun cahayanya yang dipantulkan oleh wajah rawa pening, masih tampak kuning kemerahan, berkilat-kilat. Arya terdengar suara lembut dari bawah batu karang itu. Arya yang sedang dibakar oleh kemarahannya itu, masih juga mendengar suara itu. Suara yang telah dikenalnya baik-baik, melampaui ayahnya sendiri. Suara itu adalah suara gurunya. Meskipun demikian untuk sesaat ia masih berdiam diri di atas batu karang itu. Gelora kemarahannya yang menghentak dadanya belum juga dapat ditenangkannya. Arya suara itu didengarnya kembali. Betapa ia dihanyutkan oleh kemarahannya, namun suara itu benar-benar berpengaruh padanya. Karena itu maka Arya itu pun berpaling. Dilihatnya di dalam keremangan malam, dua orang yang masih duduk di atas punggung kuda. Gurunya, Mahsa, dan ayahnya Gajah Sora. Arya kali ini ia mendengar suara ayahnya. Turunlah. Arya masih berdiri di atas batu karang itu. Sekali tatapan matanya menyangkut pada bulan yang telah hampir lenyap di balik pepohonan yang tumbuh di lareng bukit. Tiba-tiba ia berkata nyaring. Lihatlah ayah. Bulan hampir purnama. Aku harus segera bersiap untuk menyambut karbet di hutan perawata. Sabarlah Arya desis Mahsa Jenar. Turunlah, marilah kita bicarakan soalmu ini. Arya termangu-mangu sejenak. Tetapi ia memang tidak dapat berbuat apa-apa di atas batu karang itu. Di atas batu karang itu tidak ditemuinya karbet dan juga akan ditemuinya gadis yang hilang. Karena itu maka segera ia pun meloncat turun. Sebaiknya kau tenangkan hatimu Arya, berkata Mahsa Jenar. Arya Salaka tidak menjawab. Dipandang wajah ayahnya yang diduduk diam di atas punggung kudanya. Tetapi di dalam malam yang remang ia tidak mendapat sesuatu kesan dalam wajah itu. Selain, tegang. Marilah kita pulang dahulu, ajak Mahsa Jenar. Arya Salaka tidak menjawab. Ia masih mencoba memandang tempat-tempat yang gelap di sekelilingnya. Anak itu sudah pergi, desis ayahnya. Arya menggeretakan giginya. Namun perlahan-lahan ia menuju ke kudanya. Naiklah. Biarlah kita bicarakan semuanya ini di rumah, berkata ayahnya mendesak. Arya Salaka itu kemudian menjadi seakan-akan kehilangan segala galanya. Ia menjadi bingung, cemas, marah dan tanggapan yang simpang siur atas perbuatan karbet itu. Dengan hati yang kosong ia meloncat ke atas punggung kudanya, dan dengan lesunya ia mendorong kudanya berjalan kembali ke rumahnya. Rumah yang seakan-akan menjadi terlalu sunyi. Lebih sunyi dari tempat ini. Perlahan-lahan mereka berjalan menuju ke rumah gajah Sora. Arya Salaka tidak mampu lagi melecut kudanya dan melarikannya. Ia lebih tenang berjalan perlahan-lahan dalam malam yang semakin gelap karena bulan kini telah benar-benar tenggelam. Tetapi di kejauhan telah terdengar kokok ayam jantan untuk ketiga kalinya. Arya Salaka menengadahkan wajahnya. Betapapun juga ia tidak dapat melupakan kewajibannya. Karena itu ia mempercepat langkah kudanya, sebelum ia terlambat untuk melakukan sembah yang subuh. Mahesha Jenar dan gajah Sora yang berkuda di belakangnya, tak sepatah katapun, terloncat dari bibir mereka. Mereka seakan-akan onggokan benda-benda mati yang terikat rat-rat di atas punggung kuda. Ketika matahari mulai melemparkan cahayanya yang pertama, menyentuh ujung-ujung pepohonan, Mahesha Jenar telah dikejutkan oleh ringkik-ringkik kuda di halaman. Dengan tergesa-gesa Mahesha Jenar menghampirinya dan bertanya kepadanya. Akan kemanakah Ki Ageng sepagi ini? Aku akan kembali ke Paminyit, jawab Ki Ageng Lembu Sora. Oh Mahesha Jenar menarik nafas dalam-dalam. Namun betapapun juga timbul pula perasangkanya. Dalam kesibukan yang semakin memuncak ini justru Ki Ageng Lembu Sora akan kembali ke Paminyit. Karena itu maka ia bertanya pula. Apakah ada sesuatu keperluan yang mengesah? Ki Ageng Lembu Sora lah yang kini memandang Mahesha Jenar dengan heran. Apakah Mahesha Jenar belum tahu apa yang akan dilakukan oleh Arya Salaka? Meskipun demikian ia menjawab juga. Saat Purnama naik hanya tinggal beberapa hari lagi. Aku tidak akan dapat tinggal diam. Pasukan Paminyit akan membantu Arya Salaka menghadapi karbet di hutan perawata. Hi Mahesha Jenar benar-benar terkejut seperti disambar petir melesat. Jadi Arya Salaka telah mengambil keputusan yang berbahaya itu. Tubuh Mahesha Jenar itu pun menjadi gemetar karenanya, sehingga sesaat ia tidak dapat berkata apa-apa. Ditatapnya saja wajah Ki Ageng Lembu Sora yang bersungguh-sungguh itu. Baru kemudian ia berhasil menenangkan hatinya, dan berkata, Ki Ageng apakah itu merupakan keputusan Ki Ageng Gajah Sora dan Ki Ageng Sora Dipayana pula? Kakang Gajah Sora dan Ayah Sora Dipayana tak berhasil mencegah Arya Salaka. Dan bukankah ini soal kehormatan pula? Kehormatan Banyu Biru dan seluruh tanah perdikan pangerantunan lama termasuk Pamingit. Arya telah membantu dan membebaskan Pamingit dari genggaman orang-orang golongan hitam beberapa waktu lampau. Apakah sekarang, aku harus membiarkan kehormatan Arya Salaka diinjak-injak orang lain? Hamah Sajenar menarik nafas. Ki Ageng Lembu Sora masih juga kejangkitan penyakitnya yang lama, meskipun dalam persoalan yang lain. Harga diri yang berlebih-lebihan dan nafsu untuk memaksakan kehendaknya dengan kekerasan. Tetapi kali ini Ki Ageng Lembu Sora tidak mutlak bersalah seperti apa yang dahulu pernah dilakukan. Bahkan kini ia merasa berkewajiban untuk membalas kebaikan hati Arya Salaka. Karena itu maka Mahes Sajenar itu pun berkata, Baiklah aku mencoba menemui Kakang Gajah Sora. Ki Ageng Lembu Sora memandangi Mahes Sajenar dengan pandangan yang aneh. Apakah guru Arya Salaka itu tidak sependapat seandainya Arya Salaka memenuhi tantangan karbet? Tetapi Lembu Sora itu pun kemudian tidak menghiraukannya lagi. Kembali ia mempersiapkan dirinya untuk segera berangkat ke Paminjit, memilih orang-orang yang paling dipercaya untuk ikut berangkat ke hutan perawatan nanti pada saat Purnama naik beberapa hari lagi. Dengan demikian, maka sebelumnya pasukannya harus siap pula di Banyu Biru. Dengan tergesa-gesa Mahes Sajenar mencari Ki Ageng Gajah Sora yang duduk di serambi belakang rumahnya bersama-sama dengan Arya Salaka. Wajah anak muda itu tampak merah membara sedang tangannya menggenggam tangkai sebuah pisau belati panjang yang berwarna kuning berkilat-kilat, Ki Yai Suluh. Ketika mereka melihat Mahesajenar mendatangi mereka, maka Ki Ageng Gajah Sora itu pun mempersilahkannya duduk bersama mereka. Ketika terpandang oleh Arya Salaka wajah gurunya yang tenang dalam, terasa hatinya bergetar dasyat. Tanpa disengaja ia menundukkan wajahnya. Kakang berkata Mahesajenar kepada Ki Ageng Gajah Sora. Agaknya Ki Ageng Lembu Sora segera akan kembali ke Paminjit. Ki Ageng Gajah Sora menarik nafas dalam-dalam sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Ya sahutnya pendek. Dari Ki Ageng Lembu Sora aku mendengar segala galanya tentang keputusan Arya Salaka. Kembali Ki Ageng Gajah Sora mengangguk-anggukan kepalanya. Apakah Ki Ageng Gajah Sora berpendapat demikian bertanya Mahesajenar kemudian. Ki Ageng Gajah Sora itu diam mematung. Di tatapnya pohon-pohon nyur yang tumbuh di halaman belakang rumahnya. Sekali-kali daunnya bergerak di tiup angin pagi dan cahaya matahari yang bermain-main di halaman menjadi bergerak-gerak pula. Sesaat Ki Ageng tidak tahu bagaimana ia harus menjawab. Namun kemudian terdengar suaranya serak. Ya. Apa boleh buat? Mahesajenar menarik keningnya. Tampak beberapa kerut-kerut tumbuh di dahinya. Perlahan-lahan ia berkata, Sudahkah Kakang mempertimbangkannya masak-masak? Mendengar pertanyaan itu Arya Salaka mengangkat wajahnya. Dipandangnya wajah gurunya dengan penuh pertanyaan. Apakah gurunya tidak sependapat dengan keputusan itu? Arya kemudian melihat ayahnya menundukkan wajahnya. Pertanyaan Mahesajenar benar-benar telah menggoncangkan jantungnya. Ya, apakah keputusan itu sudah sebaik-baiknya pertanyaan itu timbul pula di dalam hatinya. Tetapi ketika dipandanginya wajah anaknya yang merah padam, timbul pula kasihan di dalam dirinya. Anak satu-satunya yang dengan gigih telah berjuang untuk kepentingan tanah perdikan ini. Bahkan, ia di bawah asuhan Mahesajenar itu sendiri. Ketika gajah sorat tidak segera menjawab, maka Mahesajenar itu pun kemudian langsung bertanya kepada Arya Salaka. Katanya, Arya, apakah kau telah membayangkan apa saja yang kira-kira dapat terjadi dengan keputusan itu? Arya Salaka ragu-ragu sejenak. Tetapi dorongan yang kuat di dalam hatinya memaksakan menjawab. Tak ada pilihan lain paman. Mahesajenar menarik nafas. Katanya, apakah kau telah mencobanya? Arya mengerutkan alisnya. Desisnya, apa yang dapat dicoba? Arya berkata Mahesajenar. Dalam persoalan ini masih harus dicari sumber yang menyebabkannya. Kalau ternyata karbet berbuat demikian atas perintah Baginda, maka soalnya menjadi jelas. Namun kalau perbuatan itu dilakukannya atas kehendak sendiri untuk mendapatkan hadiah atau pangkat atau apapun, maka akan ternyata bahwa kau terlalu tergesa-gesa. Mungkin Baginda sendiri akan menolak persembahan itu. Dan masih ada seribu satu macam kemungkinan yang lain. Tidak paman, jawab Arya tegas. Mahesajenar terkejut mendengar jawaban itu. Belum pernah Arya bersikap demikian kerasnya kepadanya. Dan ternyata Arya itu berkata terus. Sudah jelas dikatakannya, bahwa karbet mengambil widuri untuk pangeran timur. Kalau perintah itu tidak turun dari istana, apakah karbet berani mempersembahkan seorang yang hanya diambilnya dari pegunungan? Apakah itu bukan merupakan penghinaan bagi pangeran timur dan Baginda sendiri? Tetapi hal itu pasti sudah menjadi pilihan pangeran timur. Paman, seandainya hal itu dilakukan baik-baik, maka hatiku tidak akan merasa dihinakan. Mahesajenar menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat ketidakwajaran dalam persoalan ini. Hampir-hampir ia berkata, bahwa apakah hak Arya salahkah untuk marah? Hanya karena penghinaan yang dilontarkan oleh karbet itu. Dan kenapa karbet itu sengaja memancing kemarahan Arya salahkah? Tetapi Mahesajenar tidak mengatakannya. Desadarinya bahwa hati Arya salahkah benar-benar sedang gelap. Dan Mahesajenar pun dapat memahami kegelapan hati itu. Dikenangnya kemudian, ketika ia kehilangan Rara Willis di Pliri dan beberapa tahun yang lalu. Seorang yang tidak tahu sebab musababnya, Sagotra, hampir-hampir dicekiknya sampai mati. Namun kini Arya salahkah menghadapi persoalan itu tidak seorang diri seperti dirinya pada saat itu. Tetapi di belakangnya akan terlibat beratus-ratus orang. Mahesajenar itu pun hanya dapat merenung. Ia tidak dapat mencegah muridnya dalam keadaan itu, kalau ia tidak ingin kehilangan kewibawaan atas muridnya itu. Sebab hampir pasti, bahwa Arya salahkah tidak akan mendengarnya. Tetapi sudah tentu bahwa hatinya akan menjadi hancur pula, apabila ia harus menyaksikan pertentangan yang pecah antara banyu biru dan demak. Beberapa tahun yang lampau ia berusaha mati-matian untuk menghindarkan pertentangan itu. Pertentangan yang timbul karena persoalan yang bagi demak jauh lebih bernilai. Persoalan yang ditimbulkan karena keris-keris Nagasasra dan Sabuk Inten, meskipun ternyata hanya karena kesalahpahaman saja. Kini soal itu adalah soal seorang gadis. Tetapi bagi Arya salahkah persoalan ini adalah persoalan harga diri, kehormatan dan yang lebih penting adalah gairah bagi masa depannya. Mahesajenar itu pun kemudian meninggalkan serambi belakang rumah Ki Ageng Gajahsora. Arya salahkah pun kemudian pergi pula menemui beberapa orang pimpinan banyu biru untuk menyiapkan laskarnya. Sedang untuk beberapa saat Ki Ageng Gajahsora masih duduk merenung di tempatnya. Terbayanglah apa yang pernah dilakukannya sendiri pada saat itu. Justru pada saat dirinya akan ditangkap oleh prajurit-prajurit demak. Pada saat ia mendapat tuduhan menyembunyikan keris-keris pusaka istana Ki Ageng Gajahsora dan Ki Ageng Gajahsora. Pada saat itu ia tidak dapat berbuat apa-apa ketika ia melihat kibaran panji-panji gula kelapa di antara sepasukan Manggalapati. Bendera yang melambangkan kebesaran demak. Lebih dari itu, bendera yang melambangkan persatuan dan kesatuan. Apakah sekarang ia akan membiarkan anaknya melawan demak? Melawan persatuan dan kesatuan itu. Hati Gajahsora itu pun tiba-tiba menjadi hancur. Hancur seperti yang pernah dialaminya beberapa tahun yang lalu. Tetapi ia kini tidak mampu mencegah anaknya berbuat demikian. Tiba-tiba ia tersadar ketika Ki Ageng Lembu Sora masuk menemuinya. Adiknya itu segera akan minta diri untuk kembali ke Pamingit. Menyiapkan pasukannya untuk membantu Arya Salaka memaksa Baginda Sultan Tranggana mengurungkan niatnya, mengambil lemdang widuri untuk putranya. Semuanya kemudian berjalan di luar kemauan Ki Ageng Gajahsora. Beberapa kali ia berusaha mencegah anaknya melanjutkan niatnya, namun ia tidak juga berhasil. Bukan saja Ki Ageng Gajahsora, tetapi Mahasajenar dan Ki Ageng Sora dipayana. Namun Arya Salaka tetap pada pendiriannya. Merebut endang widuri dengan segala akibatnya. Sedang Gajahsora yang merasa seolah-olah Arya Salakalah yang telah mempertahankan kedudukannya di Banyu Biru, baik dari tangan lembu Sora maupun dari tangan golongan hitam, maka ia tidak sampai hati untuk mempergunakan kekuasaan mencegah laskar Banyu Biru untuk mengambil bagian dalam kemarahan Arya Salaka itu. Tetapi Mahasajenar tidak segera berputus asa. Dibiarkannya Arya Salaka mempersiapkan dirinya. Mempersiapkan laskarnya dan bahkan dengan laskar pamingit sekalipun. Namun ia masih berusaha untuk mencari jalan keluar. Diotatiknya persoalan itu. Direntang digulung, diuraya dilipatnya. Dihubung-hubungkannya setiap persoalan dan setiap sikap dari orang-orang yang berkepentingan. Dan akhirnya Mahasajenar mengambil suatu sikap, betapapun berat hatinya untuk melakukannya. Menemui Keboka Nigara seorang diri. Malam itu Mahasajenar memenuhi maksudnya. Ditemuinya Keboka Nigara yang sedang merenung di dalam bilik yang disediakan untuknya. Ketika Keboka Nigara melihat kehadiran Mahasajenar, maka tampaklah ia terkejut. Dengan tergesa-gesa ia mempersilahkan Mahasajenar masuk ke dalam bilik itu. Malam itu Mahasajenar memenuhi maksudnya. Ditemuinya Keboka Nigara yang sedang merenung di dalam bilik yang disediakan untuknya. Ketika Keboka Nigara melihat kehadiran Mahasajenar, maka tampaklah ia terkejut. Dengan tergesa-gesa ia mempersilahkan Mahasajenar masuk ke dalam bilik itu. Terima kasih Kakang, sahut Mahasajenar sambil duduk di pembaringan Keboka Nigara. Mahasajenar dan Keboka Nigara telah berkumpul dalam waktu yang lama. Setiap kali mereka bertemu dan bercakap-cakap. Setiap kali mereka mempersoalkan berbagai masalah yang paling ringan sampai yang paling berat. Setiap kali mereka berbuat bersama-sama dan mereka pun ternyata memiliki unsur kekuatan yang sama. Mereka bersama-sama adalah tetesan dari sumber kekuatan ki ageng pengging sepuh. Tetapi pertemuan mereka kali ini terasa amatlah canggungnya. Mereka berdua tidak segera menyadari apakah sebabnya dari kecanggungan itu, namun terasa ada sesuatu yang di antara mereka yang kurang sewajarnya. Setelah mencobanya menenangkan hatinya, maka Mahasajenar mencoba mulai dengan persoalannya. Katanya, Kakang. Apakah Kakang tidak ingin melihat persiapan Arya Salaka yang akan membantu Kakang mengambil kembali widuri dari tangan karbet? Keboka Nigara menarik alisnya. Ditatapnya keheningan malam di luar pintu biliknya. Di samping dinding didengarnya jengkerik seolah-olah lagi menangis. Menangisi mereka yang tak akan dapat dijumpainya. Dalam kesenyapan itu terdengar Keboka Nigara berkata, Aku akan mengucapkan terima kasih atas kesediaan Arya Salaka, Mahasajenar. Mahasajenar mengangguk-anggukan kepalanya. Semua berjalan dengan baik, Kakang. Laskarnya memiliki tekat yang tinggi. Mereka berniat mempertahankan kehormatan nama Kakang Keboka Nigara dan Arya Salaka. Bahkan Laskar Pamingit pun akan segera datang dan membantu Arya Salaka pula. Keboka Nigara terdiam. Wajahnya menjadi tegang. Dan punggungnya menjadi basah oleh keringat. Nanti pada saat purnama naik, Arya sudah bersedia mengepung Baginda yang sedang berburu. Aku tidak tahu, apakah Baginda menyadari hal itu. Apakah Baginda menyangka bahwa Arya Salaka dan Laskar Banyu Biru tidak akan berani berbuat demikian sehingga Baginda tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Namun menilai kata-kata karbet, maka Baginda pasti telah menyiapkan wirat tamtama dan bahkan mungkin kesatuan-kesatuan yang lain. Keboka Nigara masih berdiam diri. Keringatnya semakin banyak mengaliri punggungnya. Dan kembali terdengar Mahasajenar berkata, Kakang, kalau terjadi pertempuran antara kedua pasukan itu, maka alangkah ramainya. Kalau Baginda telah siap menghadapi Arya Salaka, maka Laskar Banyu Biru pasti akan tumpas. Beratus-ratus orang Banyu Biru dan Pamingit akan menjadi korban. Tetapi kalau Baginda tidak mempersiapkan dirinya, maka Laskar Demaklah yang akan binasa. Baginda akan terancam jiwanya karena kemarahan yang meluap-luap. Dan Arya Salaka untuk seterusnya akan bergelar seorang pemberontak yang baik, yang telah berhasil membunuh rajanya sendiri. Sudahlah Mahasajenar, potong keboka Nigara. Suaranya perlahan-lahan dan parau. Aku sudah menyangka bahwa hal-hal yang demikian dapat terjadi. Ya, aku juga menganggap bahwa Kakang sudah dapat membayangkannya. Lalu bagaimana dengan kita Kakang? Apakah sebaiknya kita ikut juga dalam pertempuran itu? Keboka Nigara menarik nafas dalam-dalam. Terasa dadanya bergelora. Namun ia tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Sesaat bilik itu menjadi sunyi. Mereka berdua duduk mematung. Namun ternyata bahwa wajah-wajah mereka menjadi tegang. Yang mula-mula berkata di antara mereka adalah Mahasajenar. Dengan penuh tekanan ia berkata. Bagaimanakah sebaiknya Kakang, apakah kita juga akan berada dalam pasukan itu? Mahasajenar, jawab keboka Nigara. Aku sedang bersedih karena kehilangan Wilduri. Karena itu, aku tidak dapat berpikir, jalan manakah yang sebaiknya aku tempuh untuk menemukannya. Apabila kemudian kita ketahui bahwa anak itu dibawa oleh karbet dan akan dibawanya ke hutan perawata, maka bagiku tidak ada pilihan lain daripada datang merebutnya. Dengan kekerasan. Kalau itu kemungkinan satu-satunya. Kakang berkata Mahasajenar bersungguh-sungguh, Kakang masih mempunyai kesempatan untuk menghindarkan pertumpahan darah itu. Bukankah Kakang keboka Nigara putra pangeran Handaya Ningrat? Bukankah Kakang keboka Nigara dapat menghadap Baginda dan menjelaskan persoalannya kepada Baginda? Dan bukankah Kakang berhak untuk mengambil putri Kakang itu sendiri? Mahasajenar. Sultan Trenggana adalah seorang yang keras hati. Kalau sudah terkandung maksud oleh Baginda, maka tak seorang pun akan dapat merubahnya. Tetapi karbet itu adalah kemanakan Kakang. Karbet sedemikian takutnya kepada Kakang keboka Nigara. Apakah Kakang tidak dapat memaksanya untuk menyerahkan Widuri itu kepada Kakang? Karbet memang takut kepada aku, Mahasajenar. Namun ternyata bahwa di belakangnya kini berada satu kekuatan yang akan dapat melawan aku. Mungkin karena itulah ia berani berbuat sedemikian atas Widuri itu. Tetapi, bukankah karbet itu dapat berbuat lain dari yang dilakukannya itu? Mungkin ia dapat datang kepada Kakang keboka Nigara dan minta kepada Kakang untuk menghadap Baginda, sedang Baginda akan dapat langsung mengambil Widuri dari Kakang keboka Nigara. Dan apakah keuntungan karbet dengan menghinakan Arya Salaka dan menantangnya untuk mengambil Widuri di hutan perawatan nanti pada saat Purnama naik? Keboka Nigara itu pun terdiam. Dan kembali Mahasajenar berkata apakah karena karbet ingin melihat pertumpahan darah di antara sesama rakyat Demak atau barangkali karbet ingin menunjukkan kejantanannya di hadapan Sultan Trenggana? Atau apa? Jangan menambah aku menjadi bingung Mahasajenar. Kakang, baiklah aku berterus terang. Apakah Kakang cukup berduka atas silangnya Widuri, satu-satunya anak yang Kakang kasihi selama ini? Apakah Kakang cukup menunjukkan usaha untuk menemukannya sampai saat ini? Kakang, sekali lagi, baiklah aku berterus terang, supaya tidak terjadi salah tangkap dari segala perbuatan Kakang itu. Apakah Kakang telah berusaha melepaskan Widuri dari kemungkinan hubungan yang lebih erat dengan Arya Salaka dengan alat karbet itu? Mahasajenar, potong keboka Nigara. Tetapi keboka Nigara tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Sesaat ia menundukkan wajahnya. Di luar malam menjadi semakin kelam. Dan malam yang kelam itu benar-benar mendebarkan. Di antara gemerisik angin malam, kembali terdengar suara Mahasajenar yang berat Kakang. Maafkanlah aku Kakang, tetapi sebaiknya aku tidak menyirmpan pertanyaan-pertanyaan itu di hatiku. Lebih daripada yang telah aku katakan, Kakang. Sebenarnya aku tidak dapat mengerti, kenapa Kakang masih saja bersikap acuh tak acuh atas silangnya Widuri. Keboka Nigara mengangkat wajahnya. Wajah yang tiba-tiba menjadi sedemikian tegangnya. Perlahan-lahan terdengar ia bergumam. Mahasajenar, apakah kau berperasankah buruk terhadapku? Mahasajenar tidak segera menjawab. Bahkan terjadilah beberapa persoalan di dalam dirinya. Menurut kata-kata Keboka Nigara, maka betapa Keboka Nigara itu menjadi sedemikian bingungnya sehingga ia sudah tidak dapat lagi berpikir wajar. Namun apakah seorang Keboka Nigara dapat menjadi sedemikian kehilangan segala macam pertimbangan? Betapa ia menyayangi anaknya itu, namun sudah pasti bahwa Keboka Nigara akan tetap dalam keseimbangan. Ia pasti akan berusaha mencari anaknya lebih dari yang telah dilakukannya sekarang. Tidaklah mungkin kalau Keboka Nigara hanya akan sekedar menunggu bantuan Arya Salaka dengan laskarnya. Bahkan membiarkan pertentangan yang akan semakin memuncak antara banyu biru dan demak karena anak puterinya yang hilang dibawa oleh karbet, aneh gumam Mahasajenar di dalam dirinya. Sehingga karena itulah maka ia menjawab pertanyaan Keboka Nigara Kakang, sebenarnya lah aku menjadi sangat heran. Aku tidak tahu apa sebenarnya yang telah Kakang lakukan. Namun dalam tangkapan perasaanku, Kakang telah berbuat di luar kewajaran. Hem Keboka Nigara menarik nafas dalam-dalam. Apakah yang seharusnya aku lakukan, Mahasajenar? Mahasajenar, menyelesaikan persoalan ini tanpa pertumpahan darah. Tanpa memberikan kemungkinan yang pahit itu. Tanpa memungkinkan kebinasaan baik laskar banyu biru, maupun demak. Apakah aku mampu berbuat demikian? Tentu, jawab Mahasajenar. Kakang tentu mampu. Seharusnya Kakang sudah berhasil mencari karbet dan memaksanya mengembalikan Widuri. Atau kalau Widuri benar-benar dikehendaki oleh Pangeran Timur, maka Kakang dapat menjelaskan persoalannya. Sulit bagiku Mahasajenar. Kakang, wajah Mahasajenar menjadi tegang pula. Maafkan aku Kakang. Sebenarnya aku sedang menduga, apakah sebenarnya Kakang hendak menjauhkan Widuri dari Arya Salaka? Atau Kakang sebenarnya sedang mengangkat sebuah neraca antara Arya Salaka dan Pangeran Timur? Namun, Kakang tidak sampai hati memberitahukannya kepada keluarga Arya Salaka? Mahasajenar potong keboka negara. Jangan kau katakan itu. Aku bukan orang gila. Aku masih sehat dan dapat berpikir sebaik-baiknya. Tetapi apa yang Kakang lakukan benar-benar menimbulkan berbagai pertanyaan di dalam hatiku. Apakah Kakang sengaja memancing pertentangan dan membinasakan Arya Salaka untuk menyelesaikan persoalan ini? Cukup. Cukup Mahasajenar. Beri aku penjelasan Kakang. Beri aku penjelasan supaya aku dapat mengerti jalan pikiran Kakang. Apakah Kakang keboka negara akan memergunakan Arya Salaka untuk membinasakan Sultan Trenggana karena dendam Kakang atas seruntuhnya keluarga Kakang dan lenyapnya kesempatan bagi terahandaya Ningrat, apalagi dengan terusirnya karbet dari Istana Demak? Wajah keboka negara itu tiba-tiba menjadi suram. Demikian suramnya sehingga Mahasajenar terhenti dengan sendirinya. Ia mengharap keboka negara membelah diri dan menyatakan alasan-alasan yang sebenarnya. Tetapi keboka negara itu berkata. Sampai hati kau menuduh aku demikian Mahasajenar. Mahasajenar pun kini terdiam sesaat. Hatinya menjadi sedemikian risaunya sehingga terpaksa ia mengeluh pula. Alangkah rumitnya persoalan kali ini. Kakang, jadi Kakang telah bertekad dan membiarkan Arya membuat penyelesaian menurut caranya? Keboka negara masih menundukan wajahnya. Terasa benar pada wajahnya yang suram itu pergolakan di dalam hatinya. Hati yang selama ini selalu tenang dan tenteram. Namun hati itu kini bergelora seperti lautan yang dilanda angin lautan yang dasyat. Perlahan-lahan keboka negara itu menjawab. Untuk sementara, Mahasajenar. Sebelum aku menemukan Care yang lain. Mahasajenar menarik nafas. Ia tidak akan berhasil untuk mengubah penirian keboka negara yang aneh dan tidak dapat dimengertinya. Tetapi ia yakin seyakin-yakinnya bahwa ada sesuatu yang tidak wajar telah terjadi. Namun betapapun juga alasannya, apakah ia akan dapat melihat bentrokan yang terjadi antara banyu biru dan demek di hutan perawatan nanti? Apakah ia akan dapat melihat laskar banyu biru binasa? Laskar yang telah berhasil melepaskan diri dari satu ujian yang maha berat, membebaskan diri mereka dari orang-orang golongan hitam. Dan kini mereka akan terperosok ke dalam kehancuran yang mutlak? Sedang apabila Sultan tidak berperasangka akan datangnya bahaya itu, apakah ia juga akan dapat melihat bagian kecil dari laskar demek dan mungkin Sultan sendiri binasa? Mahasajenar itu menggeram. Dadanya serasa benar-benar akan pecah. Namun sementara itu, ia pun tidak akan dapat berbuat apa-apa. Karena itu, maka dengan ada yang dalam ia minta diri kepada keboka negara itu, katanya baiklah Kakang. Biarkan Kakang beristirahat malam ini. Mungkin pekerjaan Kakang akan menjadi semakin banyak besok. Keboka negara menggigit bibirnya. Jawabnya lemah. Baiklah Mahasajenar. Mahasajenar itu pun kemudian segera meninggalkan bilik keboka negara. Di halaman ia mendengar kentongan di kejauhan dalam nada darah muluk. Tengah malam gumamnya. Dan sesaat kemudian para penjaga di halaman itu pun memukul kentongannya pula dalam nada yang sama. Ketika Mahasajenar kemudian menengarahkan wajahnya, maka dadanya berdesir. Dilihatnya bulan yang hampir bulat mengapung di langit dengan tenangnya. Sehelai-helai awan yang tipis terbang menyapu wajah bulan itu. Di langit yang biru, kelelawar berterbangan berkejar-kejaran seperti sedang bergurau. Tetapi Mahasajenar sama sekali tidak tertarik pada kelelawar, pada awan dan bintang-bintang di langit. Yang sangat menarik perhatiannya adalah bulan yang hampir penuh itu. Sehingga perlahan-lahan ia bergumam sendiri. Empat hari lagi purnama penuh akan naik. Pada saat itu, Sultan Trenggana akan membuat perkemahan di hutan perawata. Pada saat itu Arya Salaka akan mengepungnya dan menuntut Widuri kembali. Kalau mereka tidak menemukan kata sepakat, maka keduanya akan bertempur dan akan saling membinasakan. Kembali Mahasajenar menarik nafas dalam-dalam. Udara yang dingin menyentuh dadanya dan terdengar ia berdesah perlahan-lahan. Telah terbayang di matanya, mayat yang bergelimpangan. Mayat kawan dan mayat lawan. Bukan. Sama sekali bukan lawan. Keduanya adalah kawan. Sebab keduanya adalah isi dari kerajaan yang seharusnya berada dalam persatuan dan kesatuan yang bulat. Tetapi sudah hampir pasti bahwa mereka tidak akan pernah menemukan kata sepakat. Seandainya benar Baginda menerima Endang Widuri, maka Baginda sudah tentu tidak akan bersedia menyerahkan apabila dihadapannya telah mengancam sepasukan Laskar. Tetapi mungkin Baginda akan bersedia apabila ayah gadis itu sendiri datang kepadanya dan menjelaskan persoalannya dengan baik. Tetapi keboka negara tetap dalam pendiriannya. Aneh sekali lagi ia bergumam. Aneh, dan tidak wajar. Tiba-tiba terasa sesuatu bergetar di dalam dada mahasajenar itu. Ia dengan tiba-tiba saja teringat bahwa masih ada seorang yang dapat mempengaruhi pendapat keboka negara. Kalau orang itu dapat mengerti persoalannya, dan bersedia memanggil keboka negara, maka persoalannya masih mungkin dipecahkan. Karena itu, maka timbulah kembali harapan di dalam dada mahasajenar. Dengan langkah yang tetap ia kemudian masuk ke dalam biliknya untuk beristirahat. Mudah-mudahan ia akan dapat menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tetapi malam itu mahasajenar tidak dapat beristirahat sama sekali. Kalau ia sesaat dapat memejamkan matanya dan lupa diri, maka seakan-akan sesuatu yang berat menghimpit dadanya, sehingga tergagap ia bangun kembali. Berulang-ulang dan bahkan kadang-kadang tubuhnya serasa menjadi kejang. Meskipun ia menyadari dirinya bahwa ia tidak sedang bermimpi, namun untuk beberapa lama ia tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Hemmah Sajenar itu mengeram. Sebagai seorang yang terlatih, maka ia mampu menguasai tubuhnya dengan sebaik-baiknya. Namun dalam kerisauan ini, mahasajenar seakan-akan benar-benar menjadi terganggu lahir dan batinnya. Ketika ia bangkit dari pembaringannya di pagi-pagi benar, maka dilihatnya Rarawilis sedang membantunya Ia Geng menghidangkan minuman kepada mereka yang berada di dalam rumah itu, kepada Ki Aeng Gajah Sora sendiri dan tamu-tamunya. Ketika Rarawilis itu masuk ke dalam bilik mahasajenar, tampaklah gadis itu terkejut. Dan tanpa sesadarnya ia menyapa. Kakang, apakah Kakang sedang sakit? Mahasajenar mengerutkan keningnya. Jawabnya, tidak Wilis. Aku tidak sedang sakit. Kenapa? Kakang pucat sekali. Mahasajenar mengangguk-anggukan kepalanya. Mungkin benar kata Rarawilis, bahwa ia pucat sekali. Sambil menggosok wajahnya Mahasajenar itu berkata, Wilis duduklah sebentar. Ada yang ingin aku katakan kepadamu. Rarawilis itu pun segera duduk di samping Mahasajenar. Wajahnya pun memancarkan berbagai pertanyaan. Karena itu tidak hampir sabar ia menunggu Mahasajenar berkata, Wilis, nanti aku antar kau pulang ke Gunung Kidul. Rarawilis terkejut bukan kepalang. Sesaat ia terbungkam dan wajahnya menjadi pucat. Ia sama sekali tidak tahu maksud Mahasajenar itu. Jangan terkejut Wilis, sambung Mahasajenar. Aku tidak berkata sebenarnya. Tetapi aku hanya ingin kau membantuku menyelesaikan persoalan ini. Oh Rarawilis menarik nafas dalam-dalam. Kakang mengejutkan aku. Tetapi kau harus menjawab demikian kepada siapapun juga, bahwa aku hari ini akan mengantarkan kau pulang ke Gunung Kidul. Rarawilis itu mengangguk kosong. Namun sama sekali tidak tahu maksud Mahasajenar itu. Pergilah ke Ki Agengpan dan Alas. Kau harus mohon diri pula kepada semua orang di sini. Katakan bahwa kau ingin sekali segera kembali. Sekali lagi Rarawilis itu mengangguk. Dan setelah Mahasajenar memberinya beberapa pesan, maka mulailah Rarawilis menyampaikan maksud itu kepada Nyai Ageng Gajah Sora beserta keluarganya. Tentu saja semuanya yang mendengar keinginan itu terkejut bukan kepalang. Ki Ageng Gajah Sora, Arya Salaka dan orang-orang lain. Bahkan Kebohokanigara hampir tak dapat berkata apapun mendengar maksud itu. Dengan penuh harapan mereka mencegah maksudnya itu. Namun, Rarawilis dan Mahasajenar tidak dapat diminta untuk menunda kepergian itu. Bahkan Arya Salaka yang dengan penuh permintaan mengharap gurunya mengurungkan niatnya, namun Mahasajenar tetap pada pendiriannya. Katanya kepada Arya Salaka. Aku dapat menempuh perjalanan itu empat hari pulang balik. Aku akan kembali tepat pada saat Purnama naik, atau bahkan sebelumnya. Aku akan ikut ke hutan perawata dan aku akan menyaksikan apa yang terjadi. Ki Ageng Pandan Alas yang tenang-tenang saja melepaskan Mahasajenar dan Rarawilis pergi. Rarawilis telah mengatakan apa yang didengarnya dari Mahasajenar. Namun bahwa orang tua itu tidak ikut serta, adalah merupakan suatu pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh orang-orang Banyu Biru. Mahasajenar dan Rarawilis pagi itu benar-benar pergi meninggalkan Banyu Biru. Mereka sama sekali tidak membawa bekal apapun selain senjata-senjata mereka, busur dan beberapa anak panah untuk berburu di perjalanan. Di regol halaman, Keboka Nigara berbisik perlahan kepada Mahasajenar. Mahasajenar, apakah sebenarnya yang akan kau lakukan? Aku benar-benar akan mengantar Rarawilis Kakang, sahut Mahasajenar lemah. Aku menjadi ragu-ragu atas kepergianmu ini, berkata Keboka Nigara pula. Jangan ragu-ragu Kakang. Aku sedang mengungsikan Rarawilis, supaya seandainya Sultan benar-benar marah kepada Arya Salaka, dan menyerang Banyu Biru, gadis ini sudah aku selamatkan. Keboka Nigara menarik nafas dalam-dalam. Terasa sindiran itu tepat mengenai jantungnya. Namun ia berkata pula, adakah sesuatu yang tersembunyi? Dada kita kini sudah tidak terbuka lagi, Kakang ada yang tersembunyi di dalam dada Kakang Keboka Nigara, dan ada yang tersembunyi di dalam dadaku. Hem, Keboka Nigara itu pun berdesah. Dan mereka, yang tinggal di halaman itu terpaksa melepaskan Mahasajenar dan Rarawilis pergi meninggalkan Banyu Biru dengan beribu-ribu pertanyaan mengiringi kepergian itu. Sepasang kuda yang dinaiki oleh Mahasajenar dan Rarawilis berpacu dengan kencangnya, berderap-derap di jalan yang berbatu-batu. Debu yang putih melontar di belakang kaki-kaki kuda itu, namun sebentar kemudian lenyap di sapu angin pagi yang berhembus dari pegunungan. Ketika mereka telah melampaui batas kota Banyu Biru, maka Rarawilis sudah tidak dapat lagi menyimpan pertanyaan di hatinya. Karena itu maka dengan ragu-ragu ia bertanya, Kakang, apakah sebenarnya yang akan kita lakukan? Mahasajenar berpaling. Dilihatnya wajah Rarawilis yang gelisah. Karena itu maka segera ia memperlambat kudanya sambil menjawab, kita pergi bertama Syawilis. Hi! Mahasajenar tersenyum. Dan karena itu Rarawilis menjadi semakin heran. Dalam kesibukan yang hampir-hampir tidak memberikan kesempatan beristirahat kepada Mahasajenar itu, tiba-tiba ia melihat Mahasajenar tersenyum sambil berkata kepadanya bahwa mereka sedang bertamasya. Mahasajenar melihat kebimbangan di hati Rarawilis. Karena itu, maka ia tidak mau membingungkan gadis itu lebih lama lagi. Maka jawabnya, aku akan pergi ke Karang Tumaritis, menghadap panembahan Ismaya. Oh Rarawilis menarik nafas. Apakah panembahan akan Kakang minta turut menyelesaikan persoalan ini? Ya. Panembahan mempunyai pengaruh yang kuat atas Kakang Keboka Nigara. Mudah-mudahan panembahan dapat memberinya beberapa petunjuk, sehingga kemungkinan-kemungkinan yang pahit akan dapat dihindarkan. Rarawilis mengangguk-anggukan kepalanya. Ia sudah dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Ia sudah melihat persiapan yang tergesa-gesa di Banyu Biru dan ia juga mendengar bahwa Lembu Sorat telah kembali ke Pamingit untuk mengambil pasukannya. Sepeninggalan Mahasajenar dan Rarawilis, Keboka Nigara benar-benar menjadi gelisah. Desadarinya bahwa Mahasajenar bukanlah anak-anak lagi seperti Arya Salaka, atau seorang ayah yang sangat merasa berhutang budi kepada anaknya seperti Ki Ageng Gajah Sora dan pamannya Ki Ageng Lembu Sora, sehingga hampir-hampir mereka sendiri tidak sempat berpikir. Namun Mahasajenar adalah seorang yang berotak tenang. Keboka Nigara itu pun kemudian mencoba menemui Ki Ageng Pandan Alas. Dengan hati-hati dicobanya bertanya, Ki Ageng, kemanakah Mahasajenar itu sebenarnya akan pergi? Ki Ageng Pandan Alas mengerutkan keningnya. Jawabnya sambil tersenyum, bukankah sudah dikatakan bahwa Mahasajenar akan mengantarkan Willis pulang ke Gunung Kidul? Kenapa Ki Ageng tidak ikut serta bertanya ke Boka Nigara? Aku sudah tua. Aku akan terlalu payah untuk pergi berkuda ke sana kemari. Lebih baik aku beristirahat di sini sambil menunggu Mahasajenar kembali. Kenapa bukan Ki Ageng saja yang mengantarkannya? Ki Ageng Pandan Alas tertawa. Keboka Nigara agaknya benar-benar gelisah, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang terlontar dari bibirnya terlalu sederhana dan tergesal-gesa. Meskipun demikian Ki Ageng itu menjawab, Ah, pertanyaan yang aneh. Willis pasti lebih senang diantar oleh Mahasajenar daripada aku antarkan. Keboka Nigara menarik nafas dalam-dalam. Jawaban itu dapat dimengertinya. Namun persoalannya yang belum dapat juga dimengerti. Meskipun demikiannya tidak bertanya lagi. Keboka Nigara itu kembali ke dalam biliknya. Dicobanya mengotak atik, namun pertanyaan-pertanyaan yang bergelut di dalam hatinya tidak juga dapat dijawabnya. Panembahan Ismaya terkejut ketika seorang cantrik datang kepadanya, menyampaikan kabar bahwa Mahasajenar dan Rara Willis datang ke bukit itu. Dengan tergopoh-gopoh panembahan tua itu menyambut sendiri kedatangan tamunya. Sambil membungkuk hormat Mahasajenar dan Rara Willis melangkah masuk ke pondok panembahan Ismaya. Pondok yang dikenalnya baik-baik. Pondok yang masih juga seperti dahulu. Sejuk dan tenang. Beberapa buah topeng masih juga tergantung pada tiang-tiang dan dinding. Mereka terkejut ketika mereka melihat sebuah topeng yang jelek dan kasar tergantung di antara beberapa buah topeng yang lain. Apakah topeng itu sudah tidak pernah dipakai lagi oleh panembahan tua itu? Tetapi Mahasajenar tidak ingin menanyakannya. Dengan ramahnya panembahan Ismaya itu mempersilahkan tamu-tamunya duduk dan dengan ramahnya maka panembahan tua itu menyapa keselamatan mereka. Demikianlah panembahan jawab Mahasajenar. Tuhan melindungi hamba dan keselamatan. Mudah-mudahan panembahan pun demikian pula hendaknya. Syukurlah nger, sahup panembahan Ismaya. Sehingga sesaat kemudian maka pembicaraan mereka menjadi semakin akrab. Panembahan Ismaya bertanya dari satu soal ke soal lain, dari satu masalah ke masalah yang lain. Sehingga akhirnya panembahan itu berkata, Aku menjadi berdebar-debar akan kedatangan anggar berdua. Aku merasa mempunyai hutang kepada kalian. Bukankah aku sanggup datang ke Gunung Kidul untuk mewakili orang tua Mahasajenar? Nah, sekarang kalian telah datang untuk menagih janji. Tentu akan segera aku penuhi. Kapan saja aku akan berangkat bersama anggar berdua ke Gunung Kidul. Mahasajenar menundukkan wajahnya. Sedang wajah Rarawils menjadi merah padam. Namun terdengar Mahasajenar menjawab, Terima kasih panembahan. Memang yang pertama kali, kedatanganku sengaja mengingatkan panembahan akan hal itu. Aku tidak pernah luk panger, sahup panembahan. Maksudku, aku ingin mempercepat waktu. Ah, aku memang sudah terlalu tua, sehingga aku agak lambat berbuat sesuatu. Mahasajenar itu menjadi gelisah ketika ia sampai pada maksud kedatangannya. Karena itu dengan hati-hati ia ingin berkisar dari pembicaraan tentang dirinya kepada persoalan yang sebenarnya dibawanya. Katanya, panembahan, sebenarnya di samping persoalanku pribadi itu, aku membawa persoalan lain, yang aku kira cukup penting untuk aku sampaikan kepada panembahan. Panembahan Ismaya mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, ah, apakah masih ada persoalan penting bagiku selain persoalan angger berdua? Aku kira tidak. Aku tidak akan mampu untuk memikirkan persoalan-persoalan lain. Panembahan berkata Mahasajenar, kali ini tidak ada orang lain yang dapat memecahkannya selain panembahan. Panembahan tua itu mengangguk-angguk. Tetapi tiba-tiba ia berkata, baiklah nger. Baiklahkah simpan dahulu persoalan-persoalan itu. Sekarang beristirahatlah. Bukankah masih ada waktu nanti, besok atau lusa? Mahasajenar menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ketika ia ingin berkata lagi, dilihatnya beberapa orang cantrik masuk ke dalam ruangan itu sambil membawa hidangan. Sehingga karena itu, maka ia menjadi terdiam. Yang berkata kemudian adalah panembahan Ismaya. Marilah nger. Mungkin nger sudah lama tidak merasakan makanan pegunungan. Air daun ser, nasi jagung dan sambal wijen. Sebenarnya lah bahwa Mahasajenar dan Rarawilis sedang lapar. Karena itu, maka mereka tidak berkeberatan ketika panembahan itu membawa mereka menikmati hidangan para cantrik itu. Tetapi kembali Mahasajenar menjadi kecewa. Meskipun kemudian mereka telah selesai makan, namun panembahan itu masih saja berkata. Jangan tergesa-gesa. Beristirahatlah. Pondok sebelah barat sampai kini masih kosong. Keboka negara belum juga pulang sejak saat mereka pergi bersama Widuri ke Banyu Biru bersama anggar berdua. Mahasajenar benar-benar tidak mendapat kesempatan untuk segera mengatakan maksudnya. Karena itu, maka dengan kecewa mereka beristirahat di pondok sebelah barat. Pondok yang dahulu pernah ditempatinya pula. Pondok itu masih juga seperti dahulu. Dari ruangannya mereka dapat melihat pohon-pohon yang rindang. Kebun bunga-bunga yang subur dan jauh di hadapannya mereka terbentang sebuah ngarai yang subur pula, di mana para cantrik bercocok tanam. Mahasajenar berdesir, ketika tiba-tiba saja teringat pula olehnya bahwa kebun bunga itu pernah dirusaknya oleh Sawung Sariti dan kemudian oleh Simarodra Betina dari Gunung Tidar. Bulu-bulu kuduknya berdiri ketika dikenangnya, di bawah bukit itu pernah terjadi suatu malam yang mengerikan. Di mana janda Simarodra mengadakan semacam upacara untuk menyatakan kegembiraan mereka setelah mereka berhasil menangkap Rarawilis. Kebiadaban yang pernah terjadi antara orang-orang dari golongan hitam itu. Tiba-tiba tanpa disengaja Mahasajenar berpaling kepada Rarawilis yang agaknya benar-benar merasa penat setelah perjalanan yang berat itu. Wilis katanya, kau ingat daerah ini? Daerah yang pernah merayakan kehadiranmu di antara mereka? Kau ingat? Rarawilis mengerutkan keningnya. Katanya, apakah itu pernah terjadi? Ah, seharusnya kau tidak akan dapat melupakan. Bukankah di bawah bukit ini kau mendapat sambutan yang sangat meriah? Kau ingat tentu. Di bawah bukit ini menunggu ibu tirimu yang akan mencarikan buatkah seorang menantu dari Nusa Kambangan. Ah, tiba-tiba Rarawilis bangkit dan dengan kedua tangannya ia mencubit Mahasajenar sekeras-kerasnya. Mahasajenar menyeringai kesakitan. Katanya, Wilis, apakah kau sedang mengetrapkan Aji Cunda Manik? Rarawilis mencubit semakin keras, dan Mahasajenar itu terpaksa berkata, Sudahlah. Sudah. Aku bertobat sekarang. Kalau kakang menyebutnya sekali lagi, jawab Rarawilis. Maka aku benar-benar akan mengetrapkan Aji Cunda Manik. Aku tidak takut seandainya kakang melawan dengan sasrabi rawa. Akulah yang takut, sahut Mahasajenar. Rarawilis itu pun duduk kembali. Namun kengerian benar-benar telah merayapi dadanya. Sehingga karena itu, maka tiba-tiba ia merenung. Ruangan itu kemudian menjadi sunyi. Angin pegunungan berhembus perlahan-lahan menggoyang-goyangkan perdu di halaman. Terasa silirnya angin mengusap tubuh-tubuh mereka, sehingga terasa betapa sejuknya udara pegunungan itu. Namun Mahasajenar masih saja digelisahkan oleh persoalan yang dibawanya ke bukit ini. Ia tidak mengerti kenapa panembahan tidak segera mau menerima persoalan itu. Sehingga kemudian Mahasajenar itu menjadi berbimbang hati. Apakah panembahan benar-benar belum mendengar persoalan ini? Karena kebimbangan itu, maka dada Mahasajenar justru menjadi berdebar-debar. Dan karena itulah maka seakan-akan ia tidak sabar lagi menunggu. Desakan di dalam dadanya itu menjadi sedemikian kuatnya sehingga dengan serta merta ia berkata kepada Rara Willis. Willis, kenapa panembahan tidak mau mendengar persoalan ini segera? Willis terkejut. Ketika ia berpikir dilihatnya wajah Mahasajenar menjadi bersungguh-sungguh. Karena itu, maka Willis merasakannya pula bahwa kali ini Mahasajenar tidak bergurau lagi. Aku menjadi ragu-ragu Willis, berkata Mahasajenar. Apakah panembahan sengaja menghindarinya? Tiba-tiba Mahasajenar itu berdiri. Dan dengan serta merta ia berkata, Marilah kita menghadap sekarang. Rara Willis mengerutkan keningnya. Jawabnya, apakah panembahan tidak menjadi gusar karenanya? Kita katakan, bahwa kita akan segera kembali. Rara Willis tidak menjawab. Diikutinya saja kemana Mahasajenar pergi. Kepada seorang cantrik Mahasajenar menyatakan keinginannya untuk bertemu panembahan. Sampaikan kepada panembahan. Aku berdua akan mohon diri. Sekali lagi panembahan terkejut. Sekali lagi dengan tergopoh-gopoh ditemui Mahasajenar. Katanya, kenapa angger sedemikian tergesa-gesa? Panembahan, sahut Mahasajenar. Sudah aku katakan, bahwa kedatanganku membawa persoalan yang perlu segera aku sampaikan kepada panembahan. Banyu Biru sekarang sedang mempersiapkan perang. Perang, panembahan itu terkejut sekali, sehingga sesaat ia berdiam diri memandangi Mahasajenar dengan tanpa berkedip. Ya sahut Mahasajenar. Apakah panembahan belum mendengar bahwa Widuri telah hilang? Oh, panembahan itu semakin terkejut. Widuri anak keboka negara maksudmu. Ya panembahan? Bagaimana mungkin anak itu hilang? Widuri hilang karena pokal karang tunggal. Tegasnya Widuri diculik oleh karang tunggal itu. Tampaklah wajah panembahan Ismaya itu berubah. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya ia bergumam. Anak itu tidak juga menjadi jerah. Mahasajenar itu pun segera menceritakan serba singkat apa yang diketahuinya tentang hilangnya Widuri. Dan akhirnya ia berkata, Panembahan, apakah kemungkinan pertumpahan darah itu tidak akan dapat dihindari? Panembahan Ismaya menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya perlahan-lahan, kenapa Sultan Trenggana itu tidak saja menghendaki gadis yang lain? Mahasajenar mengerutkan keningnya. Ia menjadi semakin heran mendengar tanggapan panembahan Ismaya itu. Panembahan Ismaya sama sekali tidak menyesalkan tindakan karebet atau ketergesa-gesaan keboka negara, tetapi yang mula-mula disesalkan adalah Sultan Trenggana. Apalagi ketika panembahan itu berkata, adalah wajar sekali kalau keboka negara menjadi marah. Tetapi kemarahan kakang keboka negara berlebih-lebihan panembahan. Apakah kakang keboka negara tidak dapat mengambil kare lain, sehingga pertumpahan darah itu tidak terjadi? Arya Salaka yang merasa kehilangan pula, mungkin akan dapat reda apabila kakang keboka negara mencoba menempuh kare yang lain. Panembahan Ismaya mengerutkan keningnya. Sekali lagi jawabnya mengejutkan Mahesajenar. Mungkin keboka negara dan Arya Salaka memperhitungkan juga harga diri mereka, sehingga mereka tidak akan dapat datang kepada Trenggana dan mohon belas kasihan kepada Sultan itu. Mahesajenar kini benar-benar menjadi bingung. Apakah dirinya sendirilah yang kini telah kehilangan kejantanannya sehingga ia memandang persoalan itu sebagai persoalan yang harus diselesaikan tanpa pertumpahan darah? Ataukah karena ia sudah terdorong kepada suatu keinginan untuk berumah tangga, sehingga penyelesaian yang diangankannya itu benar-benar sebagai suatu tindakan yang terlalu lemah dan bahkan telah mengorbankan harga dirinya? Apakah aku telah berubah pertanyaan itu timbul di dalam hatinya? Meskipun demikian maka ia mencoba berkata pula. Panembahan, mungkin kakang keboka negara tidak mau mengorbankan harga dirinya, mungkin pula karena sebab-sebab lain, sebab-sebab yang tidak dapat aku mengerti. Tetapi bagaimanakah kalau permohonan itu dilakukan oleh orang lain? Oleh panembahan misalnya. Bahkan Pangeran Buntara masih juga mempunyai sangkut praut yang dekat dengan Sultan Trenggana? Jangan sebut nama itu lagi Mahasajenar, sahup panembahan itu. Pangeran Buntara telah tidak ada lagi. Yang ada sekarang panembahan Ismaya. Apakah pasing-singan yang sakti juga tidak dapat berbuat sesuatu untuk meredakan pertentangan ini? Misalnya dengan mengambil karbet dan dengan pengaruhnya memaksa karbet menyerahkan Widuri kembali? Dengan demikian soalnya juga tidak akan selesai, Mahasajenar. Seandainya karbet dapat menyerahkan Widuri kembali, sedang Sultan Trenggana masih menghendakinya, maka kau juga akan dapat membayangkan akibatnya. Mahasajenar menarik nafas dalam-dalam. Ia benar-benar tidak dapat mengerti keadaan itu. Hampir saja Mahasajenar melihat kesalahan itu pada dirinya sendiri. Pada keruntuhan yang dialami. Hampir-hampir ia mengambil kesimpulan, bahwa ia tidak dapat mengerti sikap keboka negara dan Arya Salaka karena ia telah kehilangan kejantanannya. Namun berkali-kali ternih yang di dalam hatinya. Tidak. Aku tidak akan membiarkan pertumpahan darah itu terjadi. Karena itu maka tiba-tiba Mahasajenar itu memeranikan diri berkata, Panembahan, baiklah aku mencoba sekali lagi. Kalau kakang keboka negara dan Panembahan ternyata berpendapat bahwa Sultan Trenggana yang bersalah, karena menghendaki endang Widuri itu, maka biarlah aku mencoba. Aku ingin menghadapkan Sultan Trenggana pada suatu pilihan. Mudah-mudahan dengan demikian terhindarlah segala bencana. Apakah yang akan kau lakukan bertanya Panembahan Ismaya? Panembahan, berkata Mahasajenar kemudian dengan takzimnya. Bukan maksudku untuk menjual jasa. Baik kepada Sultan Trenggana maupun kepada siapapun juga. Maafkan aku, kalau ternyata kemudian tidak berkenan di hati Panembahan. Aku ingin menghadapkan Sultan Trenggana kepada suatu pilihan. Keris-keris naga sasra dan sabuk inton yang sampai sekarang belum kembali ke istana, atau endang Widuri. Mahasajenar, potong Panembahan Ismaya. Wajahnya sesaat menjadi tegang. Namun kemudian wajah itu menjadi tenang kembali. Perlahan-lahan Panembahan itu berkata, Apakah maksudmu? Panembahan. Kalau berkenan di hati Panembahan, maka apakah Panembahan sendiri? Apakah Kakang Keboka Nigara? Apakah Haria Salaka? Biarlah salah seorang daripadanya menghadap Sultan, memohon untuk menukar rendang Widuri dengan pusaka-pusaka itu. Mahasajenar, berkata Panembahan. Kedua pusaka itu adalah hakmu. Biarlah kau miliki hak itu. Kau akan mendapat tempat tersendiri dengan mengembalikan keris-keris itu ke istana. Kalau keris-keris itu diserahkan untuk keperluan yang lain, maka kau akan kehilangan hak itu. Keris itu akan kembali, dan endang Widuri akan kembali pula. Seakan-akan telah terjadi jual-beli di antara mereka, sehingga usahamu selama ini akan tidak mendapat penghargaan apapun juga. Sebab tukar-menukar itu telah berlangsung. Panembahan, jawab Mahasajenar. Aku sama sekali tidak memimpikan penghargaan apapun juga. Biarlah seandainya dengan demikian aku tidak mendapat apapun. Memang aku tidak mengharapkan apapun itu. Namun dengan demikian, maka terhindarlah kemungkinan-kemungkinan yang mengerikan. Apakah artinya jasa yang dapat aku persembahkan kepada demak, apabila demak akan mengalami bencana? Apakah artinya penghargaan yang akan aku terima, kalau demak mengalami cedera? Panembahan, biarlah aku dilupakan, tetapi demak akan tetap dalam keadaannya sekarang. Mudah-mudahan justru karena itu, demak akan menjadi semakin jaya. Karena itu, biarlah kedua keris itu, Kiai Nagasasa dan Kiai Sabuk Inten kembali ke istana, kembali ke gedung perbendaharaan. Tidak perlu mahsajenar yang menyerahkannya. Tidak perlu mahsajenar yang dianggap berjasa menemukannya. Panembahan Ismaya menundukkan wajahnya. Tampaklah wajah itu berkerut-kerut. Terasa betapa panembahan tua itu menahan perasaan yang meluap-luap di dalam dadanya. Sekali ia mengangkat wajahnya, namun kembali wajah itu ditundukannya. Sesaat ruangan itu menjadi sepi. Mahsajenar menunggu dengan hati yang sangat berdebar-debar, apakah panembahan Ismaya akan mengizinkannya. Karena keris-keris itu sekarang berada di tangan panembahan itulah, maka mahsajenar menggantungkan keadaan kepadanya. Tetapi alangkah kecewanya mahsajenar itu. Alangkah pahitnya perasaannya ketika ia melihat panembahan Ismaya itu menggelengkan kepalanya sambil berkata lirih. Jangan mahsajenar. Jangan. Biarlah orang lain menyelesaikan persoalannya sendiri. Biarlah kau nanti membawa persoalanmu sendiri pula. Panembahan, suara mahsajenar menjadi parau karena hatinya yang pedih. Aku benar-benar tidak mengerti. Apakah sebenarnya yang akan menimpa demak di saat-saat terakhir ini? Aku telah mencoba menghubungi Kakang Keboka Nigara, namun aku tidak mendapat tanggapan yang sewajarnya. Kini aku mencoba menghadap panembahan dan bahkan aku ingin mencoba mempergunakan kedua pusaka-pusaka istana itu. Namun aku menjumpai pendirian yang sama sekali tidak dapat aku mengerti panembahan, apakah benar-benar aku telah berubah menjadi seorang pengecut yang takut melihat darah tertumpah. Apakah aku kini sudah tidak pantas lagi ikut serta mempersoalkan perkara-perkara yang rumit seperti sekarang? Kalau demikian panembahan, maka biarlah aku menyingkir. Meskipun umurku belum terlalu tua, tetapi pendiriankulah yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan kini. Dada panembahan Ismaya itu benar-benar bergelora. Tetapi tak dapat ia berbuat lain. Sehingga karena itu, maka tampaklah alangkah ia menjadi gelisah. Panembahan, berkata Mahasajenar kemudian, apabila demikian keadaannya, maka baiklah aku mohon diri. Aku tidak melihat peristiwa itu terjadi. Biarlah aku langsung menunjuk ke Gunung Kidul. Biarlah aku kini menjadi seorang yang tidak berarti apa-apa lagi. Dan apabila sampai saatnya pun aku tidak akan bersedia menyerahkan keris-keris Kiyai Nagasastra dan Kiyai Sabukinten. Biarlah orang lain melakukannya. Jangan. Jangan Mahasajenar. Aku dapat merasakan betapa hatimu seakan-akan terpecah karenanya. Tetapi jangan mengasingkan dirimu seperti itu. Mungkin aku dapat memberi kau petunjuk dalam persoalan yang kau hadapi sekarang. Meskipun sebenarnya tidak seharusnya aku katakan. Tetapi aku tidak sampai hatim melihat kau menjadi kehilangan kepercayaan pada dirimu dan pendirianmu. Usahamu menghindarkan pertumpahan darah seharusnya dihargai. Tetapi aku tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan bertanya lagi kepadaku dan kepada keboka negara. Pergilah ke Banyu Biru kembali. Temuilah kibuyut Banyu Biru. Kilemah telah sih. Mungkin kau akan mendapat sedikit penjelasan yang kau perlukan. Mahasajenar menarik nafas dalam-dalam. Kini ia melihat lebih jelas lagi. Bahwa sebenarnya ia berada dalam suatu lingkaran yang sangat asing baginya. Ternyata bahwa jalur-jalur yang dipasang oleh keboka negara dalam menghadapi persoalan puterinya telah sampai ke Karangtumaritis. Sekarang, barulah diingatnya bahwa sebenarnya panembahan Ismaya telah pula terlibat dalam persiapan yang dilakukan oleh keboka negara. Tetapi yang masih gelap baginya, apakah sebenarnya yang akan terjadi? Mahasajenar mengangguk-anggukan kepalanya. Kilemah telah sih. Ia harus pergi kepada orang itu. Apapun yang akan dilakukan, maka usaha itu masih belum dilepaskannya. Saat itu pula Mahasajenar dan Rarawilis mohon diri kepada panembahan Ismaya. Meskipun panembahan Ismaya minta mereka berdua untuk bermalam, namun Mahasajenar terpaksa tidak dapat memenuhinya. Nanti panembahan. Pada saat purnama naik, aku akan menghadap panembahan. Panembahan itu berpikir sejenak. Tampak ia menjadi ragu-ragu. Katanya bertanya, bukankah pada saat purnama naik banyu biru akan mengalami ketegangan? Ya panembahan, sahut Mahasajenar. Kenapa kau akan meninggalkan tempat itu untuk datang kemari? Lebih baik aku tidak menyaksikan peristiwa itu. Biarlah aku di sini menenangkan hati bersama panembahan. Panembahan tua itu mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia mengangguk-anggukan kepalanya, gumamnya. Sejak dahulu aku sudah mengatakan kepadamu Mahasajenar, bahwa wawasanmu benar-benar tajam. Biarlah aku katakan terus terang, bahwa nanti pada saat purnama naik aku tidak ada di padepokan ini. Bukankah itu yang akan kau katakan kepadaku? Ternyata kau benar. Dan sebahagiaan dari dugaan-dugaanmu yang lain pun aku kira benar pula. Mahasajenar tidak dapat menanyakan lagi, atau memancingnya dengan persoalan-persoalan lain. Sehingga karena itu, maka ia pun segera bermohon diri untuk meninggalkan padepokan itu. Ketika Mahasajenar menuntun kudanya meninggalkan pondok itu, dilihatnya panembahan Ismaya benar-benar menjadi gelisah. Terasa ada sesuatu yang ingin dikatakannya, namun ditahannya kuat-kuat. Sehingga Mahasajenar pun merasakan ketegangan di dalam dada panembahan Ismaya. Tetapi ketegangan itu langsung mempengaruhinya pula, sehingga dadanya pun menjadi tegang. Namun Mahasajenar berjalan terus menuntun kudanya bersama Rarawilis. Demikian mereka melampaui pagar halaman, segera mereka berdua itu pun berlari menuruni tebing bukit Telamaya. Beberapa lama panembahan Ismaya masih tegak di ambang pintu. Wajahnya yang tua tampaknya menjadi semakin tua. Perlahan-lahan dianggukannya kepalanya dan terdengarnya bergumam. Kalian masih seperti dahulu. Kalian masih dalam pengabian yang luhur. Tiba-tiba panembahan itu pun segera masuk ke dalam pondoknya. Dipanggilnya seorang cantrik dan kemudian katanya. Aku akan berada di dalam sanggar. Jangan bangunkan aku sampai tiga hari setelah Purnama naik. Baik panembahan, sahut cantrik itu. Panembahan itu pun segera mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dalam sanggarnya. Mahasajenar dan Rarawilis yang meninggalkan bukit Karang Tumaritis berkuda dengan kecepatan sedang. Sekali-kali Rarawilis menanyakan beberapa soal kepada Mahasajenar, namun Mahasajenar sendiri masih belum mampu mengambil kesimpulan apa-apa. Semalam sebelum Purnama naik, hutan perawata telah sibuk dengan persiapan perkemahan yang akan dipakai oleh Baginda. Besok pagi-pagi Baginda akan sampai di hutan itu untuk suatu masa perburuan yang akan memakan waktu sepekan sampai 10 hari. Beberapa orang yang mendahului Baginda telah mendapat tugas membangun beberapa buah perkemahan untuk para pengikut Baginda. Namun agaknya kali ini Baginda tidak membawa banyak pengikut. Beberapa perwira-wira tamtama akan beberapa orang lagi dari kesatuan-kesatuan lain, di bawah pengawalan kesatuan Naramanggala. Hutan yang sepi itu tiba-tiba menjadi ramai dan riuh. Di malam hari sebelum Purnama naik, lampu-lampu abor telah menyala bertebaran di sekitar perkemahan, yang dibangun di sebuah lapangan rumput yang agak luas di tengah-tengah hutan itu. Sementara itu, Banyu Biru pun menjadi ramah. Namun penuh dengan ketegangan. Laskar dari Pamingi telah siap pula di alun-aun Banyu Biru, sedang Laskar Banyu Biru sendiri dengan penuh tekat telah menggenggam senjata masing-masing di tangan mereka. Arya Salaka telah memerintahkan kepada mereka, bahwa apabila nanti saatnya matahari tenggelam, Laskar itu harus mulai bergerak. Malam itu mereka akan merayap mendekati hutan Prawatta dan besok malam pada saat Purnama naik, mereka harus sudah mengepung perkemahan Baginda. Arya Salaka sendiri akan memimpin seluruh Laskar Banyu Biru dan Pamingit. Telah bulat tekat di dalam dadanya. Kalau Baginda menerima endang Widuri dari Karbet, maka apapun yang akan terjadi, Widuri akan direbutnya dengan kekerasan. Kalau tidak dan Karbet sendiri ingin bertahan dengan pasukan Wirat Tamtama yang dipimpinnya, maka Arya Salaka akan sanggup menghancurkannya, seandainya Karbet tidak bersedia menyerahkan Widuri. Laskar yang dibawanya pasti akan berpengaruh atas tuntutannya. Kalau ia datang tanpa kekuatan, maka ia pasti akan diabaikan. Tetapi dengan kekuatan di belakangnya, maka mau tidak mau permintaannya untuk menerima kembali Widuri pasti akan dipertimbangkan. Dengan gelisahnya Arya Salaka menunggu matahari terbenam di kaki langit. Sekali-kali ia berjalan mondar-mandir di halaman rumahnya. Sekali-kali dilayangkan pandangannya kepada Laskar yang sudah bersedia sepenuhnya di alun-alun. Di pendapar rumahnya dilihatnya telah siap dalam kesigapan tempur, pamannya, lembu Sora, keboka Nigara, dan ayahnya. Namun tampaklah Kia Geng Sora menjadi pucat dan gemetar. Terasa sesuatu bergelora di dalam dadanya. Ia sendiri tidak mampu bertempur melawan Laskar Demak yang memadai gula kelapa. Apalagi kini. Di antara mereka terdapat Baginda sendiri. Mahesa Jenar dan Rara Willis duduk pula di pendapak itu bersama Kia Geng Pan dan Alas. Meskipun di lambung Willis tergantung sebilah pedang, namun kebimbangan yang besar tampak membayang di wajahnya. Keboka Nigara menundukkan wajahnya dalam-dalam. Tampaklah mulutnya bergerak-gerak. Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu. Sedang Mahesa Jenar duduk termenung memandang langit di kejauhan yang semakin lama menjadi semakin suram. Sesuram hati Arya Salaka. Arya Salaka yang kemudian duduk pula di tangga pendapak itu, menunggu dengan dada yang bergolak. Terbayang di dalam angan-angannya, apakah kira-kira yang telah terjadi dengan endang widuri? Kenapa seorang gadis yang memiliki ilmu tata bela diri itu tidak sempat membebaskan dirinya dari karbet? Dan sebenarnya lah endang widuri telah berusaha sekuat-kuat tenaganya. Tanpa dilihat oleh seorang pun maka widuri itu telah bertempur dengan gigihnya. Pagi itu widuri sedang mencuci pakaiannya di belumbang, ketika tiba-tiba saja karbet muncul di sampingnya. Gadis itu terkejut bukan buatan. Tetapi ketika dilihatnya yang datang itu karbet, maka ia menjadi gembira. Namun kembali widuri itu terkejut, ketika karbet tiba-tiba mengajaknya pergi ke demak. Kenapa ke demak bertanya widuri? Karbet memandangi wajah widuri dengan pandangan yang aneh. Katanya sambil tersenyum-senyum. Buat apa kau tinggal di pedukuhan yang sepi ini? Ikutlah aku ke demak. Kau akan mukti di sana. Apakah kau sudah menjadi gila, kakang bentak widuri? Namun karbet masih juga tersenyum-senyum, sehingga widuri itu pun menjadi takut pula karenanya. Tetapi widuri tidak sempat berbuat apa-apa. Meskipun kemudian widuri berusaha memelah diri, namun karbet bukanlah lawannya. Widuri tidak dapat bertahan, sehingga akhirnya dapat dilumpuhkan. Dalam keadaan pingsan maka gadis itu dibawa menghilang, masuk ke dalam semak-semak. Kini Arya Salaka sudah siap untuk merebutnya dengan segenap kekuatan yang mungkin dikerahkannya. Demikianlah, maka ketika matahari telah hilang di balik cakrawala, maka segera Arya Salaka bersiap. Dengan langkah yang tetap ia berjalan ke alun-alun di hadapan rumahnya. Diberikannya beberapa perintah, dan para pemimpin Laskar Banyu Biru dan Pamingit segera memahaminya. Laskar Banyu Biru berada di bawah pimpinan bantaran sedang Laskar Pamingit berada di bawah pimpinan wulungan. Di belakang Arya Salaka berdiri beberapa orang yang akan menjadi kekuatan Laskar Banyu Biru dan Pamingit itu. Gajah Sora, Lembu Sora, Kebukanigara, Mahesajener, Kiageng Pandan Alas dan Rarawilis. Namun tak seorang pun yang tahu di antara mereka, apakah yang tersimpan di dalam dada masing-masing. Meskipun mereka berdiri berjajar dalam barisan yang sama, namun barisan Arya Salaka kali ini adalah barisan yang penuh menyimpan berbagai persoalan di setiap dada mereka. Persoalan yang satu sama lain berbeda-beda dan satu sama lain bertolak dari kepentingan yang berbeda pula. Tetapi yang tampak, yang kasat mata, mereka kemudian berjalan beriringan di belakang Laskar Banyu Biru dan Pamingit yang dengan tekat yang menyala di dalam dada mereka, pergi menuju ke hutan perawata. Tepat pada saat Purnama naik, maka hutan perawata benar-benar menjadi sangat ramainya. Di dalam setiap barak kini sudah terpanjang obor-obor dan di hampir setiap sudut-sudutnya pun diterangi dengan nyala-nyala lampu obor pula. Di pinggir lapangan rumput dibuat orang sebuah perapian yang besar. Nyalanya seakan-akan menggelepar menggapai daun-daun pepohonan yang berjuntai di atasnya. Cahaya yang kemerah-merahan terlempar jauh menusuk ke dalam sela-sela daun-daun yang tidak begitu rimbun. Baginda kini telah berada di dalam barak yang terbesar di tengah-tengah barak-barak yang lain. Sebagai seorang pemburu, maka Baginda dapat hidup di dalam lingkungan yang sangat sederhana. Barak dari batang ilalang dan dedaunan. Pembaringan yang dibuat dari kulit-kulit kayu dan bambu, serta segala macam peralatan yang sederhana. Hidup yang sedemikian merupakan selingan yang mengembirakan bagi Baginda yang kadang-kadang menjadi terlalu jemuh dengan isi istana. Di dinding-dinding barak itu, kini tergantung busur dan anak panah. Pedang, tombak dan segala macam senjata. Bukan saja senjata-senjata untuk berburu, namun juga senjata-senjata untuk berperang dari para pengawal Baginda. Malam yang demikian akan menjadi sangat menyenangkan bagi para prajurit dan Baginda sendiri. Biasanya Baginda mulai berburu pada malam pertama. Pada malam bulan sedang bulat-sebulat bulatnya. Seperti malam itu, di mana langit bersih dan bintang-bintang bertaburan. Sinar bulan yang cemerlang menyusup ke dalam rimba yang tidak begitu pepat, menari-nari di atas tanah yang lembab. Tetapi malam ini keadaan Baginda tidak sedemikian gembira seperti biasanya. Tampaklah Baginda menjadi muram dan gelisah. Sekali-kali Baginda memandangi busur-busur yang tergantung di dinding barak. Serta pusakannya, sebilah keris, tidak juga dilepaskannya. Terasa sesuatu yang selalu membayangi kegembiraan Baginda. Ketika seorang perwira masuk ke dalam biliknya beserta seorang prajurit, maka segera Baginda memanggilnya duduk dekat-dekat di hadapannya. Jangan hiraukan lagi Subasita. Kita sekarang sama-sama seorang pemburu. Tidak Baginda, perwira itu menyembah. Ternyata kita belum sempat untuk berburu malam ini atau malam besok. Bagaimana dengan kabar itu? Hamba telah menyaksikan sendiri. Perkemahan ini telah dikepung rapat-rapat. Baginda menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya kepada perwira itu. Paningron, apakah kau dapat menduga kekuatannya? Tidak secara cepat Baginda. Tetapi kira-kira dua-tiga kali lipat kekuatan kita di sini. Baginda terdiam sesaat. Perwira itu, yang tidak lain adalah Paningron, menunggu apakah yang harus dikerjakannya. Pasukan yang ikut serta dengan Baginda memang tidak begitu banyak, sebab Baginda hanya sekadar ingin berburu. Namun tiba-tiba kini Baginda Sultan telah berhadapan dengan sepasukan Laskar yang sedemikian kuatnya, sehingga Baginda harus berhati-hati menghadapinya. Sejenak kemudian Baginda itu pun berdiri. Dilepaskannya baju ke prajuritan yang dikenakannya. Kemudian kepada prajurit yang duduk di sampingnya Baginda berkata, Berikan bajumu. Prajurit itu menjadi terheran-heran. Namun sekali lagi Baginda itu berkata, Berikan baju dan kelengkapanmu. Prajurit itu menjadi terheran-heran. Dibukanya bajunya dan diserahkannya kepada Sultan, yang segera dipakainya. Terlalu kecil, gumam Sultan. Ya sahut Paningron yang segera dapat mengetahui maksud Sultan. Apakah baju ini tidak pernah kau cuci bertanya Baginda sambil tersenyum. Baju itu hamba pakai sejak hamba mempersiapkan diri semalam Baginda, sahut prajurit itu. Pantas? Apanya Baginda? Baunya, jawab Baginda sambil tersenyum. Prajurit itu tersenyum pula. Tetapi ia tidak dapat tersenyum lagi ketika Baginda berkata, Kau tinggal di dalam barak ini. Kalau ada orang yang ingin masuk, jangan kau beri kesempatan. Jawabnya seperti aku menjawab, jangan ganggu aku. Tetapi suara hamba Baginda, jawab prajurit itu. Baginda berpikir sejenak. Kemudian jawabnya, baik, kalau begitu tutup pintu. Jangan kau bukakan apabila aku tidak memanggil namamu. Hamba Baginda, Baginda dan Paningron segera meninggalkan bilik itu yang kemudian segera ditutupnya. Penjaga yang melihat mereka keluar dalam keremangan bulan Purnama, tidak menyangka bahwa orang itu adalah Baginda sendiri. Ternyata Baginda membawa Paningron untuk melihat sendiri kekuatan orang-orang yang telah mengepung mereka dengan rapatnya. Hampir di setiap pohon bersandar seorang yang bersenjata. Di sela-sela pepohonan Baginda melihat cahaya perapian yang menyala-nyala. Dan karena itulah maka Baginda kadang-kadang dapat melihat bayangan orang yang berjalan hilir mudik. Kau benar Paningron, berkata Baginda. Kekuatan itu benar-benar tidak dapat diabaikan. Hamba telah meneliti tuanku. Baginda mengangguk-anggukan kepalanya. Sambil berjalan mengendap-endap Baginda itu berkata, Siapakah yang memimpinnya? Hamba kurang tahu Baginda. Tetapi sudah hamba saksikan sendiri di Paminyit. Kekuatan Banyu Biru benar-benar mengagumkan. Apalagi kini mereka telah bergabung bersama kekuatan-kekuatan dari Paminyit. Apakah Rangga Toh Jaya masih di Banyu Biru? Hamba tuanku. Apakah ia ikut dalam barisan itu? Belum hamba ketahui. Baginda menarik nafas dalam-dalam. Disadarinya bahwa apabila Laskar Banyu Biru itu lengkap dengan segenap pimpinannya, maka kekuatan Banyu Biru benar-benar mengagumkan. Paningron yang melihat Baginda kemudian termenung, segera berkata, Baginda, apakah hamba dapat mengirim seseorang untuk memanggil pasukan yang cukup untuk mengusir orang-orang Banyu Biru? Baginda diam sesaat. Dipandangnya nyala api yang melonjak-lonjak di sela-sela petohonan. Nyala api dari perhatian orang-orang Banyu Biru. Namun perlahan-lahan Baginda menggelengkan kepalanya. Jangan Paningron. Orang itu tidak akan dapat menembus kepungan orang-orang Banyu Biru. Hamba sendiri sanggup melakukan Baginda. Hamba dapat melampauinya dengan kuda yang berpacu kencang-kencang. Akan sama saja bahayanya, Paningron. Paningron tidak lagi berkata-kata. Diikutinya saja kemudian Baginda berjalan berkeliling. Tiba-tiba di sudut lapangan rumput itu Baginda berhenti. Digesernya pusakanya dan dengan serta merta dirabahnya hulu pusaka itu. Paningron pun segera melihat, sebuah bayangan yang berdiri tegak di hadapan mereka. Siapa bertanya Paningron perlahan-lahan. Apakah aku berhadapan dengan Baginda desis bayangan itu? Oh sahut Baginda. Yang ternyata benar-benar datang. Tentu cucunda Baginda sahut bayangan itu. Hamba sudah berjanji. Nah, bagaimana dengan orang-orang itu, ayang? Sudah hamba katakan Baginda, itulah yang dapat hamba sampaikan kepada Baginda malam ini. Seperti yang pernah hamba sampaikan sebelumnya. Hmm, apakah nilai nama Sultan Trenggana dapat dipakai untuk kepentingan seorang karebet? Jangan Baginda menilai karebet kini. Tetapi karebet pada masa datang akan mempunyai nilai tersendiri dalam hati Baginda. Dan bukankah Baginda juga seorang ayah yang baik? Persetan dengan anak itu. Tetapi putri Baginda akan dapat menderita seumur hidupnya. Dan bahkan mungkin mengancam jiwanya. Baginda itu pun kemudian termenung sesaat. Ternyata Baginda tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa putri Baginda telah mencoba untuk membunuh dirinya. Untunglah maksud itu dapat diurungkan. Entah karena malu, entah karena karebet yang hilang. Namun untuk seterusnya tak dapat memandang hari-hari yang dilampauinya dengan gairah. Apalagi sebenarnya Sultan sendiri tidak terlalu membeci karebet. Justru Baginda sendiri pernah melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada anak itu. Bagaimana Baginda bertanya bayangan itu? Hmm. Eh yang telah membingungkan aku. Kalau aku membiarkan pemberontakan ini, maka peristiwa yang serupa akan dapat terjadi di hari-hari yang akan datang. Mereka sama sekali tidak memberontak terhadap Baginda. Mereka datang untuk mencari karebet. Sekali lagi Baginda termenung. Dan didengarnya bayangan itu berkata, selain dari itu Baginda, bukankah hamba telah menolong Baginda mencarikan jalan untuk mencari kemungkinan memanggil kembali anak itu, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Aku merendahkan harga diriku. Terenggana adalah Sultan yang disegani lawan dan kawan. Apakah aku tidak dapat memusnahkan mereka? Tentu Baginda. Sebab mereka tidak akan berani melawan Baginda seandainya Baginda sendiri keluar di medan pertempuran. Apalagi salah seorang pengawal Baginda di panji-panji gula kelapa. Maka gajah Sora pasti akan mati ketakutan melihat panji-panji itu. Jadi bagaimana bertanya Baginda? Hamba adalah orang tua, Baginda. Orang tua yang telah tidak mempunyai pamrih apa-apa lagi. Berpuluh-puluh tahun hamba menghilang. Sekarang hamba ingin melihat demak menjadi bertambah baik menilik persoalan-persoalan yang terpendam di dalamnya. Jangan sebut lagi keturunan kakang Mas Sekar Sedalepen. Tidak. Aku tidak akan menyebutnya, tetapi hal itu tidak akan dapat menghapus kenyataan itu. Ya, yang benar. Anak itu ada di sini pula sekarang. Penang sang? Ya. Sesaat mereka terdiam. Paningron menjadi bingung mendengar pembicaraan itu. Tetapi ia tidak berani bertanya. Yang didengarnya kemudian adalah suara Sultan. Lalu bagaimana yang? Tergantung pada Baginda. Baiklah, besok pagi-pagi pasukanku akan bersiap menyongsong mereka menurut rencana yang telah ehang buat. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Bayangan itu pun kemudian mengangguk-angguk dalam-dalam. Perlahan-lahan terdengar ia berkata. Baginda ternyata telah berbuat sesuatu yang mengagumkan hamba. Orang tua yang sama sekali sudah tidak berarti lagi. Besok hamba tidak akan lagi bersembunyi. Namun hamba akan mengabdikan diri di bawah duh Baginda. Ah! Ehang terlalu merendahkan diri. Sekarang cucunda Baginda, biarlah aku pergi. Jangan ehang. Ehang harus berada di sini. Kalau ada sesuatu kesalahan, maka ehang akan dapat membetulkannya. Atau untuk menjadi tanggungan? Tidak. Baiklah. Aku ikut Baginda. Bayangan itu pun kemudian berjalan mengikuti Baginda di samping Paningron. Namun mereka yang berjaga-jaga di muka barak, sama sekali tidak memperhatikan siapakah yang lewat di hadapan mereka. Ketika mereka melihat Paningron, mereka yang lain sama sekali tidak penting bagi mereka sebab mereka tahu, bahwa Paningron adalah seorang perwira dari jabatan rahasia di Demak. Bulan yang bulat mengapung di langit dengan sangat lambatnya. Namun pasukan-pasukan pengawal Baginda tiba-tiba menjadi ribut. Mereka segera berlari-lari ke dalam barak masing-masing untuk mengambil senjata mereka. Paningron telah menjatuhkan perintah, supaya mereka bersedia menghadapi setiap kemungkinan. Kekuatan mereka jauh lebih besar dari kekuatan kita, berkata Paningron kepada para pemimpin Demak. Tetapi seorang perwira-wira tamtama menanggapinya dengan sebuah senyum. Katanya di dalam hati, apakah yang dapat dilakukan oleh orang-orang pedesaan orang itu sama sekali tidak mau memikirkannya lagi. Besok mereka akan aku musnahkan, katanya. Orang itu adalah Tumenggung Pradasemi. Seorang perwira-wira tamtama yang terlalu menyadari kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Malam itu semua prajurit siap di tempatnya. Beberapa penjaga selalu mundar-mandir mengawasi keadaan. Sedang yang lain beristirahat untuk menanti, apakah tugas yang akan mereka lakukan besok pagi. Namun senjata-senjata mereka telah melekat di tangan. Ketika matahari mulai membayang di pagi dini hari, maka mulai membayang pula lah ketegangan di wajah para prajurit demak dan setiap orang dalam laskar banyu biru. Arya Salaka dengan pisau belati yang kuning berkilat-kilat di pinggangnya, segera memimpin laskarnya maju mendekati perkemahan baginda. Beberapa orang yang mendampinginya menjadi berdebar-debar pula. Lebih-lebih Mahesajenar, Kebokanigara dan Gajah Sora sendiri. Sedang di antara mereka tidak terdapat Kia Geng Sora di Payana. Orang tua itu lebih baik tinggal di banyu biru. Berdoa di dalam hati bersama-sama Wanamerta, semoga semuanya dihindarkan dari bencana. Semakin dekat mereka dengan perkemahan baginda, maka semakin berdebar-debar pula hati setiap laskar di dalam pasukan Arya Salaka. Meskipun mereka telah mengalami pertempuran yang dasyat melawan orang-orang dari golongan hitam, namun hati mereka masih juga terpengaruh melihat pasukan demak yang telah bersiaga pula di sekeliling perkemahan. Mereka melihat betapa pasukan demak telah menanti kedatangan mereka. Meskipun jumlah mereka tidak begitu banyak dibandingkan dengan laskar banyu biru dan paminyit, tetapi karena mereka memergunakan tanda-tanda kebesaran, maka tampaklah betapa tangguhnya pasukan yang kecil itu. Di luar sekali tampaklah sepasukan wirat tamtama di bawah panji-panji tunggul dahana. Mereka berdiri berjajar dengan tenangnya. Di tangan masing-masing tergenggam sebilah pedang, dan di tangan yang lain sebilah perisai. Dengan dada tengadah mereka memandangilah laskar banyu biru yang semakin lama menjadi semakin dekat. Di dalam lingkungan wirat tamtama tampaklah sebuah panji-panji lain. Tunggul mega. Panji-panji dari pasukan Mangalas Raja. Pasukan ini tidak begitu banyak jumlahnya, namun ketegangan wajah mereka menunjukkan ketegangan hati mereka pula. Dengan penuh perhatian mereka menyaksikan laskar banyu biru yang sedang mendekati mereka. Yang paling dalam meskipun jumlahnya terlalu sedikit, namun pasukan inilah yang menggoncangkan hati Mahsa Jenar. Perasaannya menjadi sedemikian gelisahnya sehingga hampir-hampir ia tidak dapat melangkah maju lagi. Perasaan yang demikian pernah dialami pada saat laskar banyu biru berhadap-hadapan dengan laskar demak lima enam tahun yang lampau di banyu biru. Kenapa peristiwa-peristiwa semacam ini masih harus terulang dasah di dalam hati? Di lingkaran yang paling dalam dilihatnya sepasukan kecil Nara Manggala. Wirajala Pati dalam satu lapis dengan pasukan Manggala Pati. Di atas mereka itu terpanjang panji-panji Garuda Rekta, Surapati dan yang paling mendebarkan adalah panji lambang keperkasaan demak, gula kelapa. Mahsa Jenar mengelus dadanya. Ketika ia berpaling, dilihatnya keboka Nigara menundukkan wajahnya, sedangki ageng gajah Sora menggigit bibirnya. Hem, Mahsa Jenar berdesah di dalam hati, mudah-mudahan semuanya berlangsung baik. Namun bagaimanapun juga, laskar pajang dalam gelar gedong minat itu benar-benar telah mendebarkan jantungnya. Ia tahu benar, bahwa meskipun laskar demak itu tidak begitu banyak, apalagi mereka tidak sengaja pergi berperang, sehingga kelengkapan mereka pun bukan kelengkapan perang secara sempurna, namun pasukan demak adalah pasukan yang telah masak. Tetapi laskar banyu biru itu maju terus. Arya Salaka yang sedang bermata gelap itu hampir-hampir tidak melihat apa saja yang terpanjang di hadapannya. Dengan gigi gemeretak ia memandangi lapangan di muka barak itu. Katanya di dalam hati, manakah anak muda yang bernama Karbet itu. Dengan tidak memperdulikan apa saja Arya berjalan terus sehingga mereka menjadi semakin dekat dengan perkemahan Baginda Sultan Tenggana. Arya Salaka memegang pimpinan, tiba-tiba melihat seorang yang berkuda datang ke arahnya. Seorang dari pasukan Naramanggala. Orang itu mengacungkan tangannya tinggi-tinggi, kemudian datang lebih mendekat lagi. Terimalah Arya, bisik Mahasajenar. Arya Salaka segera maju beberapa langkah ke depan. Diterimanya sehelai rontal yang diberikan oleh orang berkuda itu. Arya Salaka menggeretakan giginya. Kemudian katanya kepada ayahnya. Ayah, Baginda sudah tahu maksud kedatangan kita. Baginda tahu bahwa kita mencari kakang Karbet di sini. Dan Baginda tidak akan menyerahkan Karbet itu kepada kita. Ayahnya mengerutkan keningnya. Dipalingkannya wajahnya, menatap Mahasajenar yang menundukkan kepalanya. Bagaimana Adi? Bertanya Agajah Sora. Mahasajenar kemudian melambaikan tangannya kepada Arya Salaka untuk melihat rontal di tangannya. Kemudian wajah yang bersungguh-sungguh ia berkata, Terimalah Arya. Sebaiknya kau menerima tawaran itu. Dengan demikian kau akan mengurangi korban yang bakal jatuh dalam perang berubuh. Keboka negara yang mendengar kata-kata Mahasajenar itu berpaling. Kemudian kembali ia memandang kekejauhan. Sekali-kali tampak bibirnya bergerak-gerak, tetapi tak sepatah katapun yang meloncat dari mulutnya. Sesaat Arya Salaka menjadi ragu-ragu. Tetapi kemudian Mahasajenar itu pun berkata, Hasrat yang paling besar untuk menemukan endang widuri justru datang daripadamu Arya. Bukan dari pamanmu keboka negara. Karena itu, wajarlah apabila kau yang akan tampil ke depan melawan seseorang yang akan dikirim oleh Baginda di lapangan itu. Demikianlah sikap seorang jantan. Arya mengangkat wajahnya. Dilihatnya keboka negara terkejut mendengar kata-kata Mahasajenar itu sehingga dahinya berkerut-kerut. Namun sekali lagi keboka negara itu tidak berkata apapun juga. Namun kata-kata Mahasajenar itu benar-benar telah membakar dada Arya Salaka. Karena itu, maka kemudian ia melangkah kembali dan menghadap kepada orang yang berkuda itu dengan dada tengadah. Aku terima tawaran itu. Aku, Arya Salakalah yang akan datang ke gelandang. Suasana di tengah-tengah lapangan rumput itu benar-benar menjadi tegang. Ketika matahari telah setenggalah, terdengarlah sebuah tengara, Sang Kalala yang mendengung di udara. Setiap orang yang mendengar Sang Kalala itu menjadi berdebar-debar. Hampir semua orang di kedua belah pihak telah mengetahui, bahwa untuk menyelesaikan persoalan antara pimpinan Banyu Biru dan Baginda, telah disepakati untuk mengadakan perang tanding. Meskipun hampir semua orang dari pasukan Demak tidak tahu, apakah sebenarnya tuntutan Arya Salaka itu. Arya Salaka segera membenahi pakaiannya. Ia kini membawa tombak Kiai Bancak, tetapi ia lebih senang membawa Kiai Suluh, pusaka yang diterimanya secara tidak langsung dari Pasin Singan. Ketika Arya Salaka melihat seseorang berjalan maju ke lapangan rumput itu dari perkemahan Laskar Demak, maka Arya Salaka pun bersiap pula. Sekali ia berputar menghadap ayah dan gurunya sambil berbisik. Ayah dan paman-paman, restuilah aku, semoga aku akan berhasil. Hati-hatilah Arya, hampir bersamaan orang-orang yang mendampinginya menyaut. Ayahnya, Mahesajenar, Kebukanigara, Lembusora dan Bantaran. Sedang Rarawilis pun tidak kalah tegangnya melihat apa yang bakal terjadi. Dengan langkah tetap Arya Salaka berjalan pula ke tengah lapangan itu. Ditatapnya wajah yang datang dari perkemahan Baginda. Seorang yang bertubuh tegap kekar, berkumis melintang, berjalan sambil tersenyum-senyum. Ketika terlihat olehnya seorang anak muda datang menghampirinya, orang itu mengerutkan keningnya. Anak inikah yang bernama Arya Salaka. Prajurit yang mengenakan pakaian seorang pemburu itu menjadi kecewa. Hanya seorang anak-anak, desisnya. Tetapi ketika ia melihat ketenangan dan pancaran wajah anak itu, maka hatinya berdebar-debar juga. Ketika mereka kemudian bertemu di tengah-tengah lapangan itu, maka mereka pun segera berhenti. Beberapa orang prajurit demak segera mendekati mereka, dan dengan sebuah lambayan mereka memanggil wakil-wakil dari Banyu Biru untuk menjadi saksi. Gajah Sora menjadi ragu-ragu sejenak. Karena itu maka segera ia bertanya kepada Mahasajenar. Siapakah yang akan datang ke Arna? Beberapa orang menjadi saling berpandangan. Gajah Sora, Mahasajenar dan Keboh Kanigara. Tetapi mereka untuk sesaat saling berdiam diri. Apakah Adi Mahasajenar bertanya Gajah Sora? Mahasajenar menggelengkan kepalanya. Jangan kakang. Jangan aku. Mungkin kakang Keboh Kanigara lebih baik. Kakang Kanigara mempunyai kepentingan langsung dalam peristiwa ini. Hem Keboh Kanigara bergumam sambil menyilangkan kedua tangan di dadanya. Jangan aku. Orang-orang demak telah menyangka aku tak akan mereka jumpai lagi. Lalu siapa desah Mahasajenar? Kakang Gajah Sora sendiri barangkali? Gajah Sora itu pun menggelengkan kepalanya. Tidak katanya. Aku tidak sanggup. Kembali mereka berdiam diri sambil berpandangan. Tiba-tiba Matthew Mahasajenar menyambar wajah Rara Willis dan Ki Ageng Pandan Alas yang berdiam seperti tonggak. Sekali ia menarik nafas panjang dan kemudian katanya. Apakah kau dapat mewakili kami Willis? Hanya menyaksikan perkelahian itu, supaya tidak terjadi kecurangan. Barangkali paman Pandan Alas akan sudi mendengarkanmu. Ki Ageng Pandan Alas mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, kami bukan orang Banyu Biru. Itu tidak penting. Yang diperlukan adalah mereka yang dapat menilai perkelahian itu supaya berlangsung dengan jujur. Baiklah, jawab Ki Ageng Pandan Alas. Tetapi biarlah salah seorang dari Banyu Biru pergi bersama kami. Mungkin anggar bantaran atau yang lain? Aku bersedia pergi, tiba-tiba Ki Ageng Lembu Sora menyela. Bagus sahut Ki Ageng Pandan Alas. Marilah kita pergi dengan bantaran. Mereka berempat pun kemudian berjalan pula ke tengah-tengah lapangan. Seorang tua yang bernama Pandan Alas, seorang yang gagah, tinggi besar, Ki Ageng Lembu Sora, seorang pemimpin Laskar Banyu Biru yang berani, bantaran dan seorang gadis ramping dengan pedang tipis di lambungnya, rara wilis. Keempat orang itu benar-benar menarik perhatian segenap prajurit demak. Langkah mereka yang tetap dan tenang, benar-benar mengagumkan. Prajurit demak yang berpakaian pemburu, dan yang sudah berdiri berhadapan dengan Arya Salaka mengerutkan keningnya. Ternyata Banyu Biru memiliki Laskar yang dapat dibanggakan seperti lembu sora. Tetapi karena yang maju ke dalam Arna itu seorang anak muda saja. Kenapa bukan orang yang tinggi, besar dan berkumis tebal setebal kumisnya sendiri? Tetapi ini adalah urusan Banyu Biru sendiri. Ketika keempat orang Banyu Biru itu telah berdiri melingkari dua orang yang akan bertempur itu bersama enam orang prajurit demak, maka perang tanding itu segera akan dimulai. Seorang prajurit demak yang tidak lain adalah Paningron, maju selangkah. Dengan penuh hormat ia mengangguk kepada Ki Ageng Pandan Alas, yang dianggapnya wakil tertua dari Banyu Biru, sambil berkata, Ki Ageng Perang Tanding akan segera dimulai. Pandan Alas tersenyum. Ia tidak dapat menyembunyikan perasaannya. Prajurit itu pernah dilihatnya di Pamingit dan Paningron pun ternyata tidak lupa pula kepadanya. Silakan, jawab Ki Ageng Pandan Alas. Atas nama Baginda. Yang akan mewakili prajurit demak adalah Aditu Menggung Pradasemi. Salah seorang perwira-wira tamtama. Sedang yang mewakili Banyu Biru adalah Arya Salaka. Begitu? Ya sahut Pandan Alas. Tiba-tiba Arya yang sedang marah itu memotong. Kenapa bukan Karebet sendiri maju ke ganggang? Paningron menarik alisnya. Jawabnya. Perintah Baginda telah jatuh. Tumenggung Pradasemi yang akan mewakilinya. Pradasemi mengerutkan keningnya. Kenapa anak muda itu menyebut-nyebut nama Karebet? Apakah Karebet telah berbuat sesuatu yang menjadikan rakyat Banyu Biru marah, dan sekarang ia harus mewakilinya? Persetan, berkata Prabasemi di dalam hatinya. Aku harus menunjukkan kepada Baginda, bahwa bukan hanya Karebet yang mampu menyelesaikan persoalan. Paningron kemudian melanjutkan kata-katanya. Ki ageng Pandan Alas, apabila tidak berkeberatan, baiklah kita taati peraturan yang telah ditulis Baginda di dalam rontal yang sudah disampaikan kepada Arya Salaka. Perang panding akan berhenti setelah salah seorang tak berdaya. Jangan terjadi pembunuhan, supaya Baginda memaafkan segala yang telah terjadi. Lawan yang kalah dapat disusul dengan orang yang lain berturut-turut, tutuh-tinutuh, sehingga orang terakhir yang mungkin dapat dihajukan ke Arna menurut pertimbangan-pertimbangan masing-masing. Ki ageng Pandan Alas menganggukan kepalanya. Orang tua itu benar-benar melihat, seakan-akan sesuatu sedang direncanakan. Meskipun ia tidak tahu benar, namun orang tua itu sama sekali tidak menjadi gelisah melihat perkembangan keadaan. Baiklah berkata Paningron. Perang tanding akan segera dimulai. Paningron itu pun kemudian melangkah surut. Kemudian dia berinya kesempatan kedua orang yang telah berhadapan itu mulai dengan tugas mereka mewakili Laskar masing-masing dalam perang tanding itu. Mahesajenar menjadi berdebar-debar karenanya. Dari kejauhan ia segera mengenal Paningron yang pasti sudah mengenal pula kelebihan Arya Salaka. Sedang perwira-wira tamtama yang akan mewakili demak itu belum begitu dikenalnya. Namun pernah ia dahulu melihatnya. Baru setelah beberapa saat Mahesajenar mengingat-ingat taulah ia bahwa orang itu adalah Prabasemi yang dahulu masih menjadi lurah wira tamtama. Arya Salaka yang didorong oleh ketegangan, kemarahan dan tuntutan keadilannya yang bergolak di dalam dadanya, tidak berkata apapun lagi. Segera ia bersiap untuk segera mulai dengan perang tanding itu. Prabasemi dengan tenangnya menghadapi anak muda yang gelisah itu. Sekali-kali Prabasemi itu masih tersenyum. Anak dari Banyu Biru itu benar-benar menjengkelkan. Kenapa anak itu tidak menjadi cemas atau bahkan ketakutan melihat dirinya? Hemdesahnya. Anak ini adalah anak yang sombong. Sedang Arya Salaka dengan penuh kewaspadaan menghadapi lawannya bertubuh kokoh kuat itu. Ia menyadari, seandainya orang itu bukan seorang yang pilih tanding, pasti ia tidak akan diangkat menjadi seorang perwira dan harus mewakili demak dalam arna itu. Mungkin orang ini setingkat dengan gurunya pada waktu gurunya masih menjadi prajurit. Mungkin kurang dan mungkin lebih. Karena itu Arya Salaka sama sekali tidak berani melengahkan waktu. Beberapa saat kemudian, Prabasemi itu pun mulai bergerak. Perlahan-lahan, masih dengan tersenyum-senyum. Arya menjadi semakin marah melihat sikapnya. Sikap seorang yang sedang bermain-main dengan anak-anak yang masih sering menangis. Ketika tangan Prabasemi bergerak menyambar wajahnya, Arya bergeser surut. Kembali dadanya berguncang ketika ia melihat Prabasemi tertawa. Sikapnya seperti sikap seekor harimau menghadapi seekor anjing sakit-sakitan. Arya Salaka kemudian tidak dapat menahan diri lagi. Ia mendengar peraturan yang harus ditaati sebagai seorang laki-laki. Kalau ia menang, maka ia masih akan menghadapi orang-orang lain yang akan ditunjuk oleh Baginda. Namun kalau ia kalah, apakah ada orang lain yang menggantikannya? Gurunya, ayahnya atau kebua Kanigara? Arya Salaka itu telah menjadi kecewa ketika ia tidak melihat ayahnya atau gurunya berada di sampingnya. Karena itu, maka ia merasa agaknya gurunya serta ayahnya ingin menyerahkan setiap persoalan kepadanya sendiri. Aku akan berjuang sekuat tenagaku, katanya di dalam hati. Karena itu, ketika ia masih melihat Prabasemi tersenyum-senyum saja tiba-tiba ia meloncat dengan cepatnya menyentuh dada lawannya. Meskipun dengan demikian ia hanya ingin memperingatkan lawannya untuk segera mulai dengan sungguh-sungguh, namun akibatnya benar-benar mengherankan. Prabasemi terkejut bukan buatan melihat kecepatan gerak itu, sehingga ia benar-benar tidak sempat menghindarinya. Karena itu, maka ia ingin mundur selangkah untuk mengurangi tekanan tangan Arya Salaka. Tetapi tangan Arya telah mempercepat gerak surutnya, sehingga tampaknya Prabasemi benar-benar terdorong beberapa langkah. Wajah perwira-wira tamtama itu menjadi merah membara. Sekali ditatapnya wajah-wajah yang berada di sekeliling arna itu. Ketika terpandang olehnya wajah Ki Ageng Pandan Alas, ia mengumpat di dalam hati. Orang tua itu tersenyum kepadanya. Setan, desisnya. Apalagi ketika matanya bertemu pandang dengan rara wilis yang menyandang pedang di lambungnya. Maka dada Prabasemi itu pun serasa menyala membakar segenap urat syarafnya. Kini ia sudah tidak tersenyum-senyum lagi. Bahkan dengan penuh dendam ia memandang Arya Salaka yang belum pernah dikenal sebelumnya. Ia harus mengembalikan namanya yang tiba-tiba saja telah diguncangkan oleh seorang anak-anak. Karena itu anak itu harus segera lumpuh. Semakin cepat ia melumpuhkan Arya Salaka, maka akan semakin menanjak pula namanya sebagai seorang wira tamtama. Karena itu, maka dengan garangnya segera ia menyerang. Kedua tangannya bergerak bagaikan sepasang petir yang menyambar bersama-sama. Namun Arya Salaka benar-benar telah bersiap. Dengan cepatnya ia bergeser ke samping menghindari sambaran tangan kanan Prabasemi. Namun dengan kecepatan yang luar biasa tangan kiri Prabasemi pun telah menjangkau pelipisnya. Kali ini Arya tidak sempat menghindarkan diri, hingga karena itu maka ia harus melawan serangan itu. Dengan sekuat tenaganya, karena ia tidak dapat mengira-irakan kekuatan lawannya, maka tangan Prabasemi itu pun ditamparnya dengan tangan kanannya. Terjadilah suatu benturan yang dasyat. Prabasemi yang memarah itu pun ternyata telah mengerahkan sebagian besar tenaganya. Namun karena tenaganya dipusatkan kepada kedua belah tangannya, maka benturan itu benar-benar menggoncangkan jantungnya. Tangan Arya Salaka benar seperti sepotong besi gligen yang menghantam tangannya. Perasaan nyeri menyengat pergelangan tangan itu, yang kemudian seakan-akan meremlit ke segenap tubuhnya. Prabasemi menyeringai. Meskipun mereka bersama-sama terdorong beberapa langkah surut, namun alangkah marahnya ketika ia melihat wajah Arya Salaka yang tegang itu sama sekali tidak menunjukkan perasaan sakit dan nyeri seperti yang dirasakannya. Wajah Prabasemi yang memarah itu benar-benar menjadi membara karenanya. Sekali lagi ia memandang berkeliling. Dan sekali lagi hatinya terguncang ketika ia melihat wajah Rarawilis. Kali ini ia melihat wajah gadis itu sedemikian asiknya melihat pertempuran itu. Sehingga dengan demikian, maka terasa bahwa gadis itu pasti dapat menilai pula apa yang telah terjadi. Apalagi ketika ia melihat wajah Paninron. Wajah itu sedemikian kecewanya memandanginya. Gila, desahnya. Anak itu harus segera kulumpuhkan. Kalau ia mati karenanya, sama sekali bukan salahku, sebab di dalam perkelahian hal-hal semacam itu mungkin saja terjadi. Betapa Prabasemi ingin namanya menjadi semakin cemerlang di hadapan Baginda. Meskipun Baginda tidak nampak di luar baraknya, namun ia yakin bahwa Baginda pasti akan mengetahui apakah yang akan terjadi. Kini ia benar-benar ingin melumpuhkan lawannya. Secepat-cepatnya. Karena itu, maka Prabasemi itu pun kemudian melontar surut beberapa langkah. Dijulurkannya kedua tangannya ke depan, kemudian dengan gerak yang menyentak ditariknya kedua sikunya ke belakang serta ditekuknya. Kedua tangannya menelentang ke belakang mengepal di lambungnya. Sedang tubuhnya direndahkannya, siap melontar dalam ilmunya Aji Sapu Angin. Arya Salaka melihat gerakan-gerakan itu. Sebagai seorang yang memiliki pengalaman yang cukup, meskipun dalam umurnya yang muda, maka segera ia mengetahuinya bahwa ia berhadapan dengan Aji Rangkapan dari lawannya itu. Sesaat ia menjadi ragu-ragu. Ketika ia memandang wajah Ki Ageng Pandan Alas, dilihatnya orang tua itu mengangguk. Maka dengan tidak berpikir panjang, Arya Salaka itu pun segera mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi seolah-olah hendak menggapai langit, tangannya yang lain bersilang di dada, sedang satu kakinya diangkatnya serta ditekuknya ke depan. Arya Salaka pun telah siap dengan Ajinya Sastra Birawa. Arna itu benar-benar menjadi tegang. Peningron terkejut melihat sikap itu. Segera ia meloncat ke depan untuk melerai mereka, namun ia terlambat. Prabah Semit telah meloncat maju. Ayunan tangannya dengan derasnya mengarah ke kepala Arya Salaka. Namun ketika ia melihat sikap Arya pun, hatinya berdesir. Apakah yang dilakukan oleh anak muda itu? Prabah Semit pun menyadari. Arya Salaka telah berusaha melindungi dirinya dengan kekuatan tertinggi yang dimilikinya. Sesaat kemudian terjadilah sebuah benturan yang dasyat. Lamat-lamat terdengar mahasajenar berdesah. Arya, namun suara itu tidak didengarnya. Benturan kedua Aji itu benar-benar mengejutkannya. Arya berguling di tanah. Terdengar sebuah keluhan pendek, namun kemudian dengan sepenuh tenaga, Arya mencoba untuk tetap menguasai kesadarannya. Betapa tubuhnya serasa kejang-kejang, namun ia masih dapat berusaha untuk bangkit kembali. Dan dengan terhuyung-huyung ia berdiri di atas kedua kakinya. Meskipun kepalanya menjadi pening, namun ia masih dapat melihat keadaan sekelilingnya dengan terang. Dan dilihatnya di hadapannya, tumenggung Prabasemi terbanting pula di tanah. Sekali ia menggeliat, tetapi kemudian betapa ia berusaha dengan susah payah. Namun Prabasemi tidak berhasil mengangkat tubuhnya. Sekali ia mengangkat kepalanya pada kedua tangannya yang bertelekan tanah, namun kemudian ia terjatuh kembali. Bibirnya yang tebal itu bergerak mengumpat-umpat. Tetapi Prabasemi tidak berhasil untuk melumpuhkan lawannya, bahkan dirinya sendirilah yang menjadi lumpuh karenanya. Betapa hatinya terbakar oleh luapan kemarahannya. Tetapi apakah yang dapat dilakukannya? Beberapa orang kemudian mendekatinya untuk membawanya menepi. Tetapi tumenggung itu berteriak-teriak. Pergi. Pergi. Tak seorang pun dapat mengalahkan Prabasemi. Biar aku remukan kepalanya. Pergi. Namun sekali lagi paningron memberi isyarat kepada mereka, dan tumenggung Prabasemi itu pun diangkat menepi, meskipun ia mengumpat-umpat sejadi-jadinya. Peristiwa itu telah benar-benar menggemparkan para prajurit demat. Mau tidak mau mereka telah memuji di dalam hati. Ternyata anak banyu biru itu telah mampu mengalahkan Prabasemi. Arya Salaka masih berdiri tegak di atas kedua kakinya yang terasa menjadi lemah. Terasa urat-uratnya seperti membeku. Namun ketika angin rimba mengusapnya, terasa tubuhnya menjadi semakin segar pula. Paningron yang mengatarkan Prabasemi masuk ke dalam baraknya segera kembali ke arena dengan sareh ia bertanya kepada Ki Ageng Pandan Alas. Ki Ageng, lawan yang pertama telah dirobohkan. Apakah banyu biru akan menerima orang kedua seperti yang dijanjikan? Ki Ageng Pandan Alas memandang Arya Salaka. Dilihatnya anak itu masih terlalu letih. Tetapi terdengar Arya yang sedang marah itu menjawab lantang. Aku masih tetap berdiri di sini sebelum karbet diserahkan kepada kami dengan segala akibatnya. Para prajurit demat sesaat menjadi ragu-ragu. Mereka tidak tahu kenapa Baginda memilih karo ini untuk menyelesaikan persengketaan itu. Di dalam rombongan berburu ini, tidak banyak orang yang dapat diketengahkan untuk melakukan perang tanding seorang melawan seorang. Perwira yang dapat dibanggakan adalah Tumenggung Prabasemi. Namun Tumenggung telah dikalahkan. Apabila serta maka Gajah Alit, atau Panji Danapati, Arya Palindih, atau beberapa orang lain pasti akan dapat menyelesaikan pertempuran itu. Namun mereka tidak beserta Baginda. Yang ada di sini hanyalah selain Tumenggung Prabasemi adalah Paningron sendiri. Mungkin Paningron akan tampil untuk yang terakhir kalinya, apabila tidak ada orang lain yang dapat memenangkan segala perkelahian. Atau mungkin Baginda sendiri? Para prajurit demat menjadi berdebar-debar. Kenapa tidak dibiarkan saja Laskar Banyu Biru menyerbu? Dengan pengalaman dan kematangan prajurit demat dalam olah perang dan gelar-gelar perang, maka mereka akan dapat menjebak Laskar lawannya, mesikipun jumlahnya tidak seimbang. Tetapi perang tanding itu telah dimulai. Karena itu maka pasti akan diteruskannya. Dalam keadaan yang demikian, maka setiap prajurit demat menjadi tegang. Mereka menunggu siapakah kemudian yang akan masuk ke Arna. Dirinya? Adalah mungkin sekali setiap orang akan ditunjuk oleh Baginda. Karena itu, maka mereka menunggu perkembangan keadaan dengan penuh ketegangan. Paningron menarik nafasnya. Sekali ia melamaikan tangannya, dan kembali terdengar sang kalala bergema. Dari dalam barak keluarlah beberapa orang yang mengantarkan orang kedua yang akan mewakili demat. Tiba-tiba semua metu terpancang kepada orang itu. Orang yang telah hilang dari demak beberapa saat lampau. Di antara desah pembicaraan orang-orang itu, terdengar paningron berkata lantang. Kali ini karebet akan masuk ke Arna. Dengan perjanjian, apabila ia menang dalam perang tanding ini, maka ia akan mendapat pengampunan dari Baginda atas semua kesalahan yang telah dibuatnya, membunuh seorang calon wirat tamtama yang bernama Dadungawuk. Namun karebet tidak berhasil, maka nasibnya akan diserahkan kepada orang-orang Banyu Biru. Sebab pialah yang telah membawa persoalan itu kemari. Di sekitar lapangan itu benar-benar menjadi gempar. Baik para prajurit demat, maupun laskar Banyu Biru. Mereka kini melihat karebet, ia berjalan ke Arna, mendekati Arya Salaka yang masih tegak di atas kedua kakinya. Bagaimana mungkin karebet itu tiba-tiba berada di situ? Sedangkan ia masih harus menjalani hukumannya. Arya yang melihat kehadiran karebet itu tiba-tiba menjadi gemetar. Kemarahannya benar-benar telah menggoncangkan dadanya, bahkan seakan-akan dada itu akan meledak. Karena itulah, maka seakan-akan tubuhnya yang masih lemah itu menemukan kekuatannya kembali. Kekuatan yang berlipat. Kekuatan yang selama ini pernah dimilikinya. Dengan gigi gemer tak ia bergumam kepada dirinya sendiri. Karbet. Karbet. Seakan-akan di seluruh wajah bumi, kau adalah jantan sendiri. Karbet itu pun berjalan dengan tenangnya mendekati Arya Salaka. Wajahnya masih saja mengulung senyum dan bahkan dengan kata-kata yang akrab ia menyapa. Selamat bertemu kembali Adi Arya Salaka. Arya Salaka bergumam. Jawabnya. Tidak ada waktu untuk mengucapkan selamat. Bersiaplah. Kita tentukan siapakah yang akan berhasil dalam perkelahian ini. Ternyata kau telah sengaja mengorbankan saudara sepupumu hanya untuk mendapatkan pengampunan atas kesalahanmu itu. Karbet mengerutkan keningnya. Dilayangkannya pandangan matanya keseberang tanah lapang. Meskipun tidak jelas namun ia pasti bahwa di sana ada pamannya keboka negara. Tetapi dadanya berdasir kalau diingatnya bahwa Mahasajenar berada di sana. Apalagi Kiageng Pandan Alas, Rarawilis dan beberapa orang lain, ada juga di sekitarnya. Dalam pada itu kembali terdengar Arya Salaka berkata. Nah, karbet yang perkasa, yang ditakuti karena memiliki ajilembu sekilan. Apakah kau membanggakan kesaktianmu sehingga kau bertindak dengan sekehendak hatimu? Sekali lagi karbet mengerutkan keningnya. Namun sebelum ia sempat menjawab, maka terdengar Arya berkata terus. Kau telah memancing kekeruhan dan menantang aku untuk datang sesudah purnama naik di hutan perawata. Nah, karbet yang sakti. Ini Arya Salaka telah datang. Karbet menarik nafas dalam-dalam. Kini ia tidak tersenyum lagi. Ditatapnya saja wajah Arya Salaka yang menyala itu. Sesaat tampak ia menjadi ragu-ragu. Namun setelah ia menelan ludahnya beberapa kali barulah ia berkata. Terpaksa aku lakukan adik. Omong kosong bantah Arya Salaka. Ternyata kau sampai hati menjual adik sepupumu itu. Karbet menjadi bingung. Bagaimana ia harus menjawab kata-kata Arya Salaka. Tampaklah karbet itu pun menjadi gelisah dan Arya Salaka berkata terus. Sekarang aku datang memenuhi tantanganmu. Sesaat karbet memandang berkeliling. Beberapa orang di sekitarnya memandangnya dengan penuh keheranan. Karena itulah maka karbet itu pun tiba-tiba berkata lantang. Marilah Adi. Kita mulai permainan yang tidak menyenangkan ini. Belum lagi karbet mengucapkan mulutnya, Arya Salaka yang dadanya serasa menyala itu telah meloncatinya dengan sebuah serangan yang dasyat. Karbet pun segera menghindarkan dirinya dengan lincahnya, dan dengan tangkasnya maka ia pun membuka serangan pula. Maka terjadilah kemungkinan sesuatu perkelahian yang sengit. Masing-masing mencoba untuk melawan dengan sebaik-baiknya. Mengerahkan segenap ilmunya dan mencoba untuk menjatuhkan lawannya. Namun keduanya adalah anak-anak muda yang perkasa. Arya Salaka yang didorong oleh kemarahan yang meluap-luap seakan-akan benar-benar menemukan tenaga tambahan yang tak pernah diduganya. Sedangkan karbet yang masih segar, benar-benar seorang pemuda yang lincah dan tangkas. Karena itulah maka perkelahian itu segera berkisar dari satu titik ke titik yang lain. Perkelahian yang membingungkan dan mendebarkan hati. Pertempuran itu ternyata jauh berbeda sifatnya dari pertempuran yang pertama. Prabasemi yang selalu bernafsu menghancurkan lawannya, ternyata telah mendorong perkelahian itu cepat kepada akhirnya. Tetapi ini perkelahian itu benar-benar mirip dengan sepasang garuda yang berlaga di udara. Sambar menyambar, terkam menerkam. Beberapa orang yang mengelilingi perkelahian itu pun terpaksa melangkah surut. Lingkaran pertempuran menjadi semakin lebar. Karbet bergerak dengan cepatnya, melontar-lontarkan dirinya dalam jarak yang panjang. Arya Salaka ternyata lebih senang menunggu lawannya. Gerakannya dibatasi. Namun setiap gerakan yang dilakukannya, benar-benar melontarkan bahaya yang bernada maut. Perkelahian itu semakin lama menjadi semakin sengit. Masing-masing adalah anak-anak muda yang perkasa, sehingga mereka berdua kemudian seakan-akan menjadi lebur dalam satu pusaran yang membingungkan. Di dalam barak, di samping barak yang dipergunakan oleh Baginda, seorang yang bertubuh besar dan kokoh mengumpat-umpat di dalam hati. Nafasnya masih terasa menyekat di dalam rongga dadanya, namun dengan parau ia mengumpat. Gila! Kenapa karbet itu telah berada di tempat ini pula? Orang itu adalah Prada Semi. Ia tidak saja menjadi marah dan malu karena kekalahannya, tetapi hatinya menjadi terguncang ketika dilihatnya, tiba-tiba saja karbet telah berada di lingkungan mereka tanpa mereka ketahui. Di samping Prabasemi, berdiri seorang anak muda pula yang bertubuh kokoh kuat sebagai seekor harimau jantan di tengah rimba belantara. Sepasang matanya yang tajam memandang perkelahian itu dari jarak yang cukup jauh. Namun ketajaman matanya itu segera melihat, bahwa keduanya, yang bertempur itu, adalah anak-anak muda yang perkasa pula. Namun keperkasaan kedua pemuda itu telah menimbulkan gairah pula di dalam hatinya. Kenapa Pamanda Baginda tidak menunjuk aku untuk maju ke Arna, desisnya? Prabasemi menoleh. Dilihatnya anak muda itu, Arya Penangsang. Hem, desahnya. Seharusnya tuanlah yang maju ke Arna. Pamanda Baginda tidak menunjuk aku, jawabnya. Kemudian katanya pula. Kenapa Paman Prabasemi dapat dikalahkan? Prabasemi menundukan wajahnya. Jawabnya, tangan anak itu benar-benar seberat batu hitam yang menggempur dadaku. Arya Penangsang tersenyum. Katanya, aku tahu benar. Anak muda itu memergunakan Aji Sasra Birawa. Hi, Prabasemi terkejut. Namun kembali ia menundukkan wajahnya. Di dalam hati ia berdoa semoga karbet itu akan dilumpuhkan Aji Sasra Birawa pula. Tetapi aku tidak takut melawan Sasra Birawa, Gumam Arya Penangsang. Prabasemi tidak menjawab. Tertatih-tatih ia berjalan masuk ke dalam baraknya sambil berpegangan dinding. Persetan. Pertempuran di Arna masih berlangsung terus. Namun perkelahian itu kini menjadi semakin kendor. Tak seorang pun yang mengetahui apakah sebabnya. Mungkin karena telah kelelahan atau mungkin salah seorang daripadanya telah terluka. Namun sebenarnya lah dalam pertempuran itu terdengar karbet berbisik. Maafkan aku Aji. Arya Salaka terkejut. Kenapa? Tak ada jalan yang harus aku maafkan. Aku telah memenuhi tantanganmu. Marilah kita selesaikan perkelahian ini. Adi, berbisik karbet itu pula. Dengarkanlah cerita aku. Aku berkata sebenarnya. Arya Salaka mula-mula sama sekali tak memperhatikannya. Namun kemudian ia mendengar karbet itu berkata. Kali ini tak ada orang lain yang dapat menolongku, selain Adi Arya Salaka. Arya Salaka mengerutkan keningnya. Dan tanpa menunggu lagi, karbet mulai dengan ceritanya. Karena itulah maka perkelahian di antara mereka menjadi bertambah surut. Ketika karbet selesai dengan ceritanya, maka terdengar Arya Salaka berkata. Apakah kau berkata sebenarnya? Ya, aku berkata sebenarnya. Kenapa kakang tidak berkata sebelumnya? Aku memerlukan kau datang dalam kesiagaan yang benar-benar. Hem, Arya Salaka mengeram. Tampaklah keragu-raguan membayang di wajahnya. Dipertimbangkannya masak-masak kata-kata karbet itu dan dikupasnya sejauh-jauhnya. Ketika ia melihat wajah karbet yang bersungguh-sungguh itu, maka tiba-tiba ia tersenyum meskipun dicobanya untuk menyembunyikan dalam-dalam. Gila! Kau benar-benar bermain api kakang. Apakah aku harus bersimpu menyembahmu? Jangan! Lepaskan sastra birawa itu. Hih, Arya Salaka terkejut. Apakah sebenarnya maksudmu? Ya! Lepaskan sastra birawa. Aku tidak akan melawan. Tetapi aku akan bertahan dengan lembu sekilan. Mungkin aku dan Adi akan terlempar beberapa langkah. Mudah-mudahan tidak berbahaya, meskipun tubuh kita akan kesakitan. Arya Salaka tidak sempat berpikir lebih lama. Menilik wajah dan kata-kata karbet, maka karbet telah berkata sebenarnya. Tetapi seandainya karbet itu berbohong, bukankah sastra birawa itu adalah kekuatannya yang tertinggi? Seandainya sastra birawa itu tidak mampu mengalahkan karbet, maka ia sudah tidak memiliki kekuatan lain yang akan dipergunakan. Karena itu apapun yang dilakukan oleh karbet, maka sudahlah pasti ia akan mempergunakan kekuatan tertinggi itu. Arya Salaka yang sedang menimbang-nimbang itu pun terkejut ketika ia melihat karbet melontar menyerangnya. Ketika ia mengelak ia mendengar karbet berbisik. Mulailah. Arya Salaka itu tidak dapat berbuat lain daripada memenuhi permintaan itu. Sekali ia meloncat surut. Diangkatnya sebelah tangannya tinggi-tinggi, dan disilangkannya tangannya yang lain di dadanya. Satu kakinya diangkatnya ke depan dan dengan menggenggam Arya Salaka meloncat melontarkan ajisas rabirawa. Dalam pada itu, karbet yang melihat Arya Salaka telah siap, segera mempersiapkan dirinya pula. Direnggangkannya kakinya dan kedua tangannya segera bersiap di muka dadanya. Wajahnya segera menjadi tegang. Dan diterapkannya ajil lembu sekilan sejauh-jauhnya yang dimilikinya. Pukulan Arya Salaka benar-benar dasyat. Seakan-akan sebuah gunung runtuh menimpa dada karbet. Namun karbet telah mapan dalam ajil lembu sekilan, sehingga pukulan itu tidak menggugurkan isi dadanya. Meskipun demikian ia terlontar beberapa langkah surut dan jatuh berguling beberapa kali di tanah. Namun sesaat kemudian ia telah melenting berdiri tegak di atas kedua kakinya. Arya Salaka yang mempergunakan ajinya terasa seakan-akan membentur benteng baja. Pukulan itu seakan-akan telah menghantam dirinya sendiri, sehingga ia pun terlempar beberapa langkah. Dengan kerasnya ia terbanting di tanah. Sesaat matanya menjadi berkunang-kunang. Seakan-akan langit akan runtuh menimpanya. Karena itu ia segera memejamkan matanya dan mengumpulkan segenap kekuatan yang ada padanya. Sebenarnya lah bahwa tubuh Arya Salaka adalah tubuh yang luar biasa, sehingga dengan demikian, ia tidak mengalami cedera. Namun untuk sesaat ia tidak dapat bangkit berdiri dengan kekuatan sendiri. Melihat anaknya terbanting jatuh, dada gajah Sora seperti akan meledak. Tiba-tiba hilanglah segenap pertimbangannya. Dengan serta-merta ia berkata, akulah yang akan menjadi orang kedua. Kebokanigara terkejut mendengar perkataan itu. Karena itu segera ia mencegahnya sambil berkata, tunggulah. Apakah yang akan terjadi kemudian? Apa yang harus aku tunggu? Kebokanigara menjadi bingung. Sejak semula ia telah menyangka, bahwa akan sulitlah untuk mengendalikan gajah Sora. Apalagi mereka melihat lembu Sora di tengah lapangan itu pun telah menjadi gemetar dan tangannya telah melekat di hulu pedangnya. Namun sekali lagi wajah gajah Sora itu pun terkulai ketika tiba-tiba ia melihat Sultan Teranggana di kejauhan keluar dari dalam baraknya. Oh! Apakah yang sepantasnya aku lakukan terdengar gajah Sora berdesah? Kedua tangannya tiba-tiba telah menutupi wajahnya. Dalam kebingungan itu ia bergumam. Kalau saja Sultan tidak ada di sana. Kalau saja panji-panji gula kepala itu tidak berkibar di sana pula. Jangan cemas kakang, tiba-tiba terdengar suara Mahasajenar. Aku pun orang buangan seperti karebet. Girlah aku maju ke Arna. Seandainya aku akan digantung sekalipun, aku tidak akan menyesal. Mahasajenar, potong kebokanigara. Jangan! Aku tidak sampai hati melihat Arya Salaka dan aku tidak sampai hati melihat kakang kebokanigara kehilangan anaknya satu-satunya, berkata Mahasajenar. Tetapi, kebokanigara menjadi gelisah. Ketika ia memandang ke lapangan, dilihatnya Baginda berjalan ke Arna. Di belakangnya berjalan seorang tua dalam pakaian kepangeran. Kau lihat orang tua itu bertanya kebokanigara. Ya, aku lihat. Pangeran Buntara, yang bergelar panembahan Ismaya dan pernah menggemparkan Demak sebagai seorang yang bernama Pasin Singan. Ya, sahut kebokanigara. Apa peduliku? Mahasajenar, kebokanigara menjadi bertambah gelisah. Tetapi tiba-tiba ia melihat Mahasajenar tertawa. Aneh sekali. Gajah Sora pun menjadi sangat heran karenanya. Dan mereka mendengar Mahasajenar itu berkata, Aku telah bertemu di Lemah Telasi. Kibuyut Banyu Biru telah mengatakan kepadaku semuanya. Oh, kebokanigara berdesah. Kau mencemaskan aku. Kakang pun telah mencemaskan aku pula. Gajah Sora memandang mereka dengan penuh pertanyaan. Namun tiba-tiba mereka melihat paningron melambaikan kepada mereka. Marilah Kakang, ajak Mahasajenar. Kita menghadapi Baginda. Baginda pun kemudian melihat mereka datang. Kebokanigara, Mahasajenar dan Gajah Sora. Dengan tersenyum Baginda menerima mereka, sambil berkata, Eh yang buntara. Apakah mereka akan kami bawa masuk ke dalam perkemahan? Ya cucunda Baginda. Bawalah, perintah Baginda kepada paningron. Baginda itu memandang Arya Salaka sesaat. Kemudian dia hampirinya anak yang masih menyerai ngai itu. Ditepuknya pundaknya sambil berkata, Kau pun anak luar biasa. Mari, masuklah ke dalam kemahku. Terasa sesuatu yang aneh di dalam dada Arya Salaka. Perlahan-lahan ia menyembah, dan kemudian diikutinya Baginda masuk ke dalam perkemahan. Di dalam perkemahan itu duduk Baginda Sultan Terenggana, Pangeran Buntara dan Paningron, dihadap oleh Karbet, Kebokanigara, Mahasajenar, Rarawilis, Kiageng Pandan Alas, Gajah Sora, Lembu Sora, Arya Salaka dan Bantaran. Dengan wajah yang terang Baginda itu memberi kesempatan kepada Pangeran Buntara untuk bercerita, apa saja sebenarnya yang telah mereka lakukan. Oh, Gajah Sora menarik nafas dalam-dalam. Jadi semuanya ini hanyalah sebuah permainan saja? Permainan yang berbahaya. Ya, jawab Pangeran Buntara. Namun dengan demikian Baginda akan menjadi tenang menghadapi masa-masa depan. Baginda tidak akan lagi diganggu oleh prajurit yang selalu bersedih hati, dan menyebabkan permaisuri bersedih pula. Baginda mengangguk-anggukan kepala. Dan Gajah Sora pun berkata, Wajarlah kalau selama ini kakang keboka negara tidak tampak bersungguh-sungguh berduka. Rupa-rupanya Karbet telah mendapat izin daripadanya. Karbet tersenyum. Tetapi ia menjadi ngeri pula kalau dikenangnya Ker-Ker yang ditempuhnya itu. Apalagi ketika pada suatu malam ia dikejar oleh Arya Salaka ketika ia berusaha menemui keboka negara di halaman rumah Gajah Sora. Tetapi bukan itu saja. Tiba-tiba pangeran Buntara itu pun berkata, Baginda, hari ini adalah dapat memanggil kembali Karbet, maka Baginda akan mendapatkan kembali pusaka-pusaka Baginda itu. Selain sangklat yang telah diserahkan lewat Karbet kemarin, dan Baginda sendiri melihat bahwa keris itu agaknya telah luluh dalam diri Karbet, sehingga meyakinkan Baginda akan berhasilnya Ker ini. Maka kini perkenankan Mahesha Jenar menyerahkan pula keris-keris yang selama ini dicarinya, Kiai Naga Sasra dan Sabuk Inten. Alangkah terkejutnya Baginda. Sehingga dengan serta-merta Baginda berkata, Jadi keris-keris itu telah kau ketemukan? Mahesha Jenar menyembah dengan takzimnya. Jawabnya penuh haru. Hamba Baginda. Dimanakah pusaka-pusaka itu kau simpan? Mahesha Jenar tidak menjawab. Tetapi ditatapnya wajah pangeran Buntara yang tua itu. Sehingga pangeran itu pun berkata, Kedua keris itu aku simpan Baginda. Oh, Baginda menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian. Mahesha Jenar, kecuali Karbet, maka kau pun akan kembali ke istana. Pekerjaan yang kau pilih telah selesai. Sekarang teruskanlah pekerjaanmu yang lama. Penagamu sangat aku perlukan. Mahesha Jenar menyembah dengan penuh hormat. Ia tidak dapat menolak perintah itu. Dan karena itulah maka ia menjawab. Hamba Baginda. Hamba hanya akan tunduk pada perintah Baginda. Baginda itu pun menarik nafas panjang-panjang. Panjang sekali. Seakan-akan semua mendung yang meliputi demak kini telah terbuka. Ketika Baginda diperkenalkan satu demi satu dengan orang-orang yang menghadap, maka Baginda berkata, Jadi gadis ini adalah bakal istrimu Mahesha Jenar. Hamba Baginda, jawab Mahesha Jenar sambil tersipu-sipu. Dengan pedang di lambungnya, Hamba Baginda, Sekali lagi Mahesha Jenar menyahut sambil menyembah. Yang ini, kakeknya. Hamba Baginda. Gadis itu telah tidak berayah dan beribu. Oh, Baginda menganggukan kepalanya dan tiba-tiba Baginda itu pun berkata. Ki ageng pan dan alas. Biarlah aku melamar cucumu untuk Mahesha Jenar. Kau terima lamaran itu? Sebenarnya aku telah mendengar sebagian dari kisah hubungan Mahesha Jenar dan cucumu yang tertunda-tunda itu. Dan kini pekerjaan Mahesha Jenar itu sudah selesai. Ampun Baginda, sembah orang tua itu. Betapa ia menjadi sangat gembira. Cucunya telah mendapat sangkutan yang diidamkannya. Karena itu maka matanya pun menjadi basah. Jawabnya, bukan main anugerah yang hamba terima. Jangan tunggu umurnya bertambah tua, Mahesha Jenar. Bulan ini biarlah kakek itu merayakan peralatan perkawinannya. Bukankah semalam Purnama sedang naik? Masih ada waktu setengah bulan. Mereka berpaling ketika mereka mendengar Isak Rarawilis yang tak dapat ditahannya. Hari yang ditunggu-tunggu kini benar-benar telah mambayang di pelupuk matanya. Akhirnya hari itu akan sampai pula kepadanya. Arya Salaka pun kemudian mendapat pengukuhan kembali atas tanah perdikannya. Dan dengan sebuah senyuman Baginda berkata, Bagaimanakah tuntutanmu atas gadis putra keboka negara itu? Arya Salaka tidak menjawab. Namun ia masih menyeringai kesakitan. Dadanya masih nyeri karena ajinya yang mementur ajil lembu sekilan. Gadis itu tidak berada di sini, berkata Baginda. Tetapi besok akan segera kau jumpai di Banyu Biru. Hari itu adalah hari yang menentukan bagi Mahsa Jenar dan Arya Salaka. Juga hari yang menentukan bagi Karebet. Meskipun para prajurit Demak dan Laskar Banyu Biru masih bingung melihat perkembangan keadaan, namun mereka menjadi lega ketika mereka melihat para pemimpin mereka menjadi gembira. Pertentangan itu benar-benar telah berakhir. Namun dalam pada itu Baginda terkejut melihat Arya Penangsang sudah siap di atas punggung kudanya. Dengan lantang ia berteriak. Aku akan pergi berburu sendiri Paman. Aku dapat berbuat itu tanpa orang lain. Biarlah Karebet menemui Paman dan Adinda Putri Bungsu. Baginda terkejut. Tetapi Arya Penangsang telah pergi diiringi oleh Tumenggung Pradasemi. Angin pegunungan bertiup semakin kencang mengguncang daun-daun rimba. Semua persoalan yang dihadapi Baginda terasa seakan-akan telah dihancurkan pula oleh angin itu. Persoalan-persoalan yang mengganggunya selama ini dalam tugasnya menyatukan tanah tumpah darah. Tetapi kembali Baginda diganggu oleh sebuah persoalan yang baru saja tumbuh. Agaknya Arya Penangsang, kemanakannya itu tidak senang melihat hubungan Karebet dengan putrinya. Tentu pokal Pradasemi, pikir Baginda. Namun ketika Penangsang kembali, Pradasemi tidak turut serta, Tumenggung itu tiba-tiba menghilang. Desadarinya bahwa Karebet telah merebut kemenangannya, dan ia akan mendapat kesusahan karena itu. Tetapi persoalan itu tidak akan segera memerlukan tangan Baginda untuk menyelesaikan. Persoalan itu masih akan dapat dirampungkan pada saat-saat mendatang. Ketika awan yang putih berarak ke utara, maka Mahasajenar menengadahkan wajahnya. Dilihatnya langit cerah secara hatinya. Dan ia menjadi semakin gembira ketika dilihatnya kemudian Arya Salaka dan Karebet bersendau gurau dengan gembiranya. Tetapi lebih-lebih lagi ketika ia melihat seorang gadis yang berpedang di lambungnya tersenyum kepadanya sambil berbisik. Kakang, hari itu akan segera datang. Ya wilis. Segera akan datang. Semoga. Keduanya pun kemudian menundukkan wajah-wajah mereka. Sedang hati mereka memanjatkan perasaan terima kasih serta doa kepada Tuhan yang Mahasa. Semoga mereka akan sampai pada saat-saat yang ditunggu-tunggu itu. Tamat.